Tiga setan darah dan cambuk api angin Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Nagageni 212 Karya, Bastian Tito Eposod, Tiga setan darah dan cambuk api angin Satu pemuda baju biru itu berdiri dengan gagahnya di puncak bukit Angin dari timur bertiup melambai-lambaikan rambutnya yang gondrong menjelabau Sepasang matanya sejak tadi hampir tiada berkesip memandang lekat-lekat ke arah utara Di mana berdiri dengan megahnya pintu gerbang kota raja Sudah hampir setengah hari dia berada di puncak bukit itu Sudah jemuh dan letih matanya memandang terus-terusan ke arah pintu gerbang Namun manusia-manusia yang ditunggunya belum juga kelihatan muncul Sebetulnya dia bisa menuruni bukit itu dan langsung memasuki kota raja Tapi dia ingat pesan gurunya Di kota raja penuh dengan hulu balang-hulu balang baginda Bahkan tokoh-tokoh silat kelas satu pentolan-pentolan istana Banyak orang sakti berilmu tinggi sehingga menyelesaikan perhitungan di dalam kota raja Sama saja mencemplungkan diri ke dalam jebakan di mana dia tak mungkin lagi akan keluar Kalaupun ada jalan keluar maka itu ialah jalan kepada kematian Dia menunggu lagi Sekali-sekali dia memandang kejurusan lain untuk menghilangkan kejemuan dan kelesuan matanya Kemudian bila dia memandang pada dirinya sendiri Memperhatikan tangan kirinya yang buntung sebatas siku Maka di saat itu ingatlah dia akan ucapan gurunya sewaktu dia hendak meninggalkan pertapaan Hari ini ku perbolahkan kau meninggalkan tempat ini, Pranajaya Tapi kelab di kemudian hari kau mesti kembali kemari untuk menuntut satu ilmu baru yang sekarang ini ku godok Kau pergi dari sini dan mesti berhasil mencari ketiga manusia yang telah membunuh kau punya bapak Tempo hari aku sudah pernah terangkan Kau masih ingat siapa nama julukan ketiga manusia itu mereka adalah tiga setan darah Guru, jawab Pranajaya Betul, kata Sang Guru Ketiganya berada di kota raja Sudah sejak lama ku ketahui hidup di sana sebagai bergunda-bergundalnya baginda Tapi ingat Prana Sekali-kali jangan selesaikan perhitunganmu dengan mereka di dalam kota raja Itu bar bahaya besar karena kota raja penuh dengan tokoh-tokoh silat kelas satu yang menjadi kaki tangan baginda Dengan bekal ilmu yang guru, wariskan serta pedang eka sakti yang guru berikan tak satu lawampun yang saya takutkan di atas bumi ini Apalagi saya tahu bahwa saya berada di atas kebenaran Empu Blorok tersenyum dan rangkapkan kedua tangannya di muka dada Aku sedang mendengar ucapan jantanmu, kata Empu Blorok pula Tapi walau bagaimanapun membuat kegaduhan di dalam kota raja sangat berbahaya bagi keselamatan jiwamu Di samping itu aku mengingat pula akan tugas yang hendak ku berikan padamu Jadi Prana, ringkas kata kau musti membereskan tiga setan darah di luar kota raja Bagaimana caranya terserah kau, seng burit manggut-manggutkan kepalanya Tadi guru menyebutkan satu tugas untukku Mohon penjelasan lebih lanjut, kata Prana Jaya Bila perhitunganmu dengan tiga setan darah telah selesai Maka kau harus pergi ke Pulau Seribu Maut Prana Jaya tak pernah mendengar tentang pulau itu dan tidak pula tahu di mana letaknya Maka dia pun menanyakannya Pulau itu, menjawab Empu Blorok, terletak di ujung timur Pulau Jawa Di situ bercokol seorang manusia bernama Bagaspati Dulunya dia adalah kawan baikku Tapi kemudian mencuri sebuah senjata mustikaku dan melarikan diri Dengan senjata mustika itu dia membuat keonaran di mana-mana dan berbuat kejahatan Kau harus mengambil senjata mutika itu kembali dari tangannya Prana Jaya Kau tahu apa yang mesti dilakukan baik guru, kata Prana Jaya lalu tanyanya Senjata apakah yang telah dicuri oleh Bagaspati itu sebuah cambuk, Prana? Cambuk api angin namanya tugas dari guru akan aku jalankan Mohon doa restu, kata Prana Jaya Ketika dia hendak pamitan Empu Blorok berkata Tunggu sebentar Prana Masih ada yang hendak kuterangkan padamu Soal apa guru, soal dirimu Kau lihat tangan kirimu yang buntung itu Prana memperhatikan tangan kirinya lalu mengangguk Aneh terasa baginya kalau saat itu gurunya bicara soal tangan itu Padahal sudah sejak belasan tahun dia berada bersama Empu Blorok dan Sang Guru Tak pernah bicara apa-apa soal tangannya yang buntung itu Waktu bapakmu dibunuh, berkata Empu Blorok Dia sedang tidur di atas balai-balai di sampingmu Tiga setan darah menyerbu masuk dan salah seorang di antara mereka segera membacokan sebilah pedang Bapakmu seorang yang berilmu tinggi Begitu dia merasakan sambaran angin senjata maut itu dia segera melompat Dia berhasil mengelakkan bacokan pedang Namun akibatnya ujung pedang terus menyambar lenganmu dan membabat putus sikumu Kau saat itu masih horok, Prana Bapakmu kemudian dikeroyok bertiga dan menemui ajalnya Sebelum tiga setan darah mencincangmu Kakaku Empu Krapa berhasil menyelamatkanmu dan menyerahkanmu kepada aku Sayang kakaku itu sudah menutup mata Kalau tidak tentu dia gembira melihat kau sudah dewasa dan gagah begini Prana Jaya terdiam seketika Dendam membara di lubuk hatinya Lalu tanyanya Yang manakah di antara tiga setan darah yang telah membacok Bapakku sewaktu beliau sedang tidur itu? Empu aku kurang tahu Prana sahut Empu Blorok Keterangan kakaku waktu membawa kau ke sini kurang jelas Karena tak ada lagi yang akan dibicarakan Maka Prana Jaya berkata Murid minta diri, guru Mohon, doa restumu Empu Blorok mengangguk Dipandanginya muridnya itu sambil akhirnya Prana Jaya hilang di kejauhan Prana Jaya memandang lagi untuk kesetian kalinya ke arah pintu gerbang kota raja Suasana tidak berubah seperti tadi-tadi Dua pengawal berdiri di sisi-sisi pintu gerbang Masing-masing memegang sebatang tombak Tak ada yang lalu lalang Pintu gerbang itu diselimuti kesunyian Sampai berapa lama lagi aku mesti menunggu Tanya Prana Jaya pada dirinya sendiri Hatinya kesal Sebenarnya dia tidak takut memasuki kota raja Untuk lekas-lekas membuat perhitungan dengan tiga setan darah Malah ini adalah satu permulaan baginya Untuk menjajaki sampai di mana ketinggian ilmu silat dan kesaktiannya iseng dimilikinya Serta sampai di mana pula kehebatan tokoh-tokoh silat di kota raja itu Namun dia mesti patuh pada pesan gurunya dan tidak boleh bertindak gegabah Empu Blorok lebih berpemandangan luas Dan dia mesti menunggu terus Menunggu sampai tiga setan darah keluar dari pintu gerbang kota raja Menurut keterangan yang didapat Prana Jaya dari seorang pengawal istana yang disogoknya dengan sekeping emas Hari itu tiga setan darah akan meninggalkan kota raja Pergi ke satu tempat di selatan untuk satu keperluan penting Atau mungkin pengawal istana itu telah menjual keterangan dusa kepadanya Letih berdiri akhirnya Prana Jaya duduk di tanah Bersandar ke sebatang pohon Sepasang matanya senantiasa ditujukan ke pintu gerbang kota raja itu Sementara itu di kota raja Orang itu berdiri di halaman belakang istana Dia telah menyelidik ke kandang kuda dan tiga ekor kuda yang kulit serta bulu tengkuk Dan ekornya di celup merah telah dilihatnya di dalam kandang kuda istana yang besar itu Hatinya lega Ini satu pertanda bahwa tiga setan darah masih berada di dalam istana Orang ini menunggu siambil membayangkan hadiah apa yang kira-kira bakal diberikan tiga setan darah kepadanya kelak Dua pengawal di pintu belakang istana menjurah hormat sewaktu tiga orang berjubah merah Berambut dan bermuka yang dicat merah melewati pintu itu Melangkah cepat menuju kandang kuda Orang laki-laki tadi segera mendekati tiga setan darah Setelah menjurah dia berkata Bolehkah aku bicara dengan kalian tiga setan darah yang paling tua menghentikan langkahnya dan hendak mendamprat Saat itu bersama dua orang kawannya dia hendak berangkat untuk satu urusan panting Tapi kini ada seseorang yang mengganggu Ini sangat menggusarkannya Sewaktu melihat bahwa laki-laki yang berkata tadi itu adalah seorang pengawal istana yang dikenalnya Tiga setan darah tertua ini surut jug sedikit amarahnya Ada perlu apa kau tanyanya kasar Ada keterangan panting yang mengakalku sampaikan tiga setan darah Coba katakan cepat Kata setan darah tertua sambil mengerling pada dua orang kawannya Seorang asing hendak berbuat jahat terhadap kalian bertiga Hah, apa malam tadi aku tengah makan di kedai Menuturkan pegawai istana itu Namanya Camar Pawang Lalu ada seorang asing mendekatiku dan berkata Jika aku bisa kasih keterangan tentang tiga setan darah Dia akan memberikan hadiah seketing emas Aku segera maklum bahwa orang asing itu bukan bermaksud baik-baik terhadap kalian bertiga Ku ambil emas itu dan ku berikan sedikit keterangan kepadanya Keterangan palsu apa yang itu orang asing tanya dan apa yang kau terangkan padanya Tanya tiga setan darah kedua Dia tanya kalau-kalau aku tahu bila kalian bertiga meninggalkan istana dan keluar dari kota raja Apa? Jawabmu tanya setan darah ketiga Ku berikan keterangan dusta Ku katakan bahwa tiga setan darah hari ini akan pergi ke satu tempat di selatan untuk satu urusan penting Setan darah pertama melototkan mata Saat itu dia dan kawan-kawannya memang hendak berangkat ke satu tempat untuk menjalankan tugas baginda Tapi bukan ke selatan melainkan ke daerah barat kota raja Aku tidak percaya kata setan darah pertama Coba, mana emas itu? Aku mau lihat camar pawang mengeruk sakunya dan mengeluarkan sekeping kecil emas yang diterimanya dari orang asing itu Setan darah pertama mengambil kepingan emas itu Memperhatikannya lalu sambil menimang-nimang emas itu dia bertanya bagaimana ciri-ciri orang asing itu dia masih muda Tampangnya cakep, berbaju biru dan tangan kirinya buntung Di balik baju birunya, di sebelah punggung menyembul ujung gagang pedang Hem, setan darah pertama menggumam Dia angguk-anggukan kepala beberapa kali Ada lagi yang hendak kau katakan camar pawang menggeleng Kalau begitu kau tunggu apa lagi? Cepat berlalu dari hadapan kami bentak setan darah pertama Camar pawang mundur satu langkah dan memandang pada kepingan emas yang masih ditimang-timang setan darah pertama Emas itu, kata camar pawang Emas bapak moyangmu semprot setan darah kedua Sudah untung kau tidak kami gebuk, masih mau minta emas Pergi camar pawang memandang pada setan darah pertama Manusia bermuka merah ini tertawa mengekeh gau membalikan badannya sambil memasukkan kepingan emas ke dalam saku jubahnya Camar pawang menelan rudah Sudah dibayangkannya dia bakal mendapat hadiah dari tiga setan darah Tapi malah pamas yang diterimanya dari si orang asing kini diambil oleh manusia bermuka merah itu Camar pawang menyumpah habis-habisan dalam hatinya dan meninggalkan tempat itu Di depan pintu kandang kuda, setan darah pertama hentikan langkah dan bertanya pada kedua orang kawannya Apa pendapat kalian tanyanya? Setan darah kedua mengusap dagunya lalu berkata, jika keterangan kunyu kepala dua itu betul Lepaskilah orang asing itu menunggu kita di satu tempat di daerah selatan Aku merasa heran juga, memuka mulut setan darah ketiga Seingatku kita tak pernah bikin nurusan dengan seorang pemuda bertangan buntung Apa maksud manusia itu mencari keterangan tentang kita Sebenarnya setan darah pertama merenung sejenak Kalau mau, kita masih ada waktu untuk menyelidik ke selatan Dua orang kawannya menyetujui hal itu Ketiganya segera mengambil kudanya masing-masing Dua, angin dari timur bertiup lagi melambai-lambaikan rambut dan lengan kiri baju biru yang dikenakan peranah jaya Bila untuk kesetian kalinya pemuda ini memandang lagi ke arah utara maka membesilah parasnya Air muka dan hatinya menjadi tegang Tiga penunggang kuda kelihatan keluar dari pintu gerbang kota raja Kuda-kuda dan penunggangnya berwarna merah Meski jauh sekali, namun melihat kepada jumlah penunggang-penunggang kuda itu dan melihat kepada warna pakaian mereka Prana segera maklum bahwa mereka bukan lain daripada tiga setan darah yang memang sedang ditunggu-tunggunya sejak tadi Tiga manusia yang telah membunuh ayahnya Waktu penantian berakhir sudah Saat pembalasan kini tiba Tanpa menunggu lebih lama peranah jaya segera berdiri Kemudian sekali dia gerakan kedua kakinya, maka pemuda ini sudah lenyap dari puncak bukit Tubuhnya laksana angin topan berlari kencang menuruni lareng bukit ke arah liku jalan yang kelak bakal dilalui tiga setan darah Demikian cepat larinya hingga kedua kakinya laksana tak pernah menginjak bumi itu adalah berkat ilmu lari dan ilmu mengentengi tubuh hebat yang telah dikuasainya Peranah jaya sampai di liku jalan lebih dahulu dari tiga setan darah Pemuda ini menunggu dengan hati tegang tapi tetap tenang Dia maklum tiga setan darah manusia-manusia berilmu tinggi karenanya dia tidak boleh bertindak ceroboh Suara derap kaki kuda terdengar semakin dekat akhirnya muncullah penunggang-penunggang kuda itu satu darni satu di tikungan jalan Berhenti teriak pranah jaya sambil langkat tangan kanannya Tiga setan darah sama-sama hentikan kuda masing-masing dan memandang menyorot pada pemuda yang berdiri di tengah jalan di hadapan mereka Keterangan camar pawang tidak dusta Benar pemuda yang diterangkan ciri-cirinya itulah yang saat ini menghadang mereka Parasnya cakap, rambut gondrong, berpakaian biru dan tangan kirinya buntung sebatas siku sedang dibalik pungguri kelihatan menyembul gagang pedang Pemuda tangan bunting, kata setan darah pertama dengan suara keras Apa-apaan ini pranah jaya menyapu tampang-tampang ketiga manusia itu Lalu tanyanya dengan membentak, kalian tiga setan darah prana bertanya untuk meyakinkan Sompret maki setan darah kedua Siapa kau yang berani menghalangi perjalanan kami? Apa sudah bosan hidup aku pranah jaya memberitahu si pemuda Setan darah tertua menyeringai dan mengeluarkan suara mengekeh Orang muda, kami memang tiga setan darah yang terkenal itu Ada maksud apa kau menghadang kami? Dari pegawai istana yang kau sogok dengan seketing emas itu kami mendapat keterangan yang kau mau cari urusan Apa betul sebelum pranah jaya menjawab, setan darah ketiga sudah membuka mulut Orang hina, lekas angkat kaki dari sini sebelum kupuntir kepalamu Rupanya dia tidak tahu tengah berhadapan dengan siapa kata setan darah kedua Pranah jaya berdiri dengan sepasang kaki terkembang Sinar di matanya semakin menyorot sedang di air mukanya membayangkan kebencian dan gendam yang meluap Tiga setan darah Kalian tentunya betul melupakan peristiwa beberapa belas tahun yang silam Ingat waktu kalian mengeroyok dan membunuh secara pengecut seorang bernama Wijaya Tentu saja tiga setan darah terkejut Ketiganya saling mengerling kemudian setan darah ketiga menjawab, manusia buntung, kami masih ingat Apa sangkut pautmu dengan peristiwa itu? Aku adalah anak orang yang kau bunuh itu jawab pranah jaya tanpa tereng aling-aling Oh, begitu, desis setan darah pertama Kawan-kawan seru setan darah kedua Tentunya pemuda buruk ini adalah bayi yang kita bacok buntung tangannya dulu itu betul sahut prana Dia maju satu langkah Yang mana di antara kalian yang membacoku setan darah pertama tertawa bekakakan Pemuda imusan, apakah kemunculanmu kali ini hendak menuntut balas atas kematian kau punya bapak dan karena kehilangan lengan kirimu itu pranah jaya menggeleng perlahan? Latas tanya setan darah tertua dengan heran Aku datang bukan buat menuntut balas, kata pranah jaya, tapi untuk meminta jiwa busuk kalian tiga setan darah sama-sama tertawa membahak Pemuda buntung, ej, setan darah kedua, kau mimpi di siang bolong setan darah pertama menimpali Bapakmu yang punya dua tangan kami bikin mampus Kau yang punya satu mau jual tampang setan darah ketiga tidak tinggal diam mungkin kau kepingin cepat-cepat ketemu bapakmu di neraka tanyanya Dan ketiga manusia bermuka merah itu tertawa lagi terbahak-bahak Manusia-manusia muka kepiting rebus, sentak pranah jaya dengan geram, silahkan turun dari kuda kalian Atau mungkin kalian mau mampus di atas kuda masing-masing? Merahlah tiga setan darah mendengar ucapan pranah jaya itu setan darah pertama kebutkan lengan jarbah sebelah kanan Serangkum sinar merah menyarmbar dasyat ke arah pranah jaya Pasir dan debu jalanan beterbangan saking hebatnya serangan ini Peran jaya cepat menghindar ke samping dan begitu sinar merah lewat di sebelahnya Segera pula pemuda ini hantamkan tinju kanannya ke arah setan darah pertama Satu gelombang angin yang padat dan keras menggumpal menyerang ke arah tenggorokan setan darah pertama Ini adalah pukulan angin sewu setan darah pertama tidak mengelak sebaliknya tetap berdiri di tempat dan lambaikan tepi jubah sebelah kiri Sekali pukul saja maka buyarlah angin pukulan jarak jauh pranah jaya Tapi betapa kagetnya si muka merah ini karena begitu buyar Buyaran angin pukulan itu kembali menyerangnya Malah kini lebih dasyat lagi dari yang pertama tadi karena kali ini pecahan angin pukulan itu sekaligus menyerang ke arah 12 jalan darah yang mematikan di tubuhnya Setan darah pertama berseru nyaring lalu melompat tiga tombak ke udara Laksana seekor alap-alap tubuhnya menukik ke arah pranah jaya dan sedetik kemudian kedua orang itu sudah berhadapan dalam jarak tiga langkah Setan darah pertama Biar aku yang kermus pemuda keparat itu Teriak setan darah ketiga Setan darah pertama tidak ambil peduli Dengan ganasnya dia menyerang Jari terunjuk dan jari tengah tangan kanannya menusuk ke muka Makan jariku ini Laknat teriaknya Serangan ilmu jari pencungkil karang memang hebat dan ganas Jangankan tulang atau daging manusia Batu karang yang atas sekalipun akan berlobang dan hancur kalau ditusuk oleh sepasang jari itu Dan kini sepasang jari itu menyerang ke metu kiri kanan pranah jaya Pranah jaya hanya melihat lawan menggerakkan tangan kanannya sedikit dan tahu-tahu sepasang jari lawan sudah di depan hidungnya Pemuda ini cepat rundukan kepala Dia berhasil melewatkan tusukan dua jari yang berbahaya itu dan di saat yang bersamaan sekaligus pukulkan tinju kanannya ke muka Setan darah pertama melihat serangannya yang mematikan tadi dapat dilewati segera pergunakan tepi telapak tangan kanannya untuk menghantam bahwa pranah jaya Kedua orang itu sama-sama mempunyai kesempatan untuk mengelak Namun keduanya lebih menginginkan untuk meneruskan serangan masing-masing dan menghindar secara ambilan saja Maka dalam kejap yang bersamaan tinju kanan pranah jaya melanda dada lawan sedang tepi telapak tangan kanan setan darah pertama mendarat dengan kerasnya di bahu kiri pranah jaya Kedua orang ini sama-sama mengeluh sakit Pranah jaya terguling di tanah Setan darah pertama terjajar beberapa langkah ke belakang dan jatuh duduk Mukanya pucat pasi Dadanya sakit dan serasa melesak ke dalam membuat sesak nafasnya Cepat-cepat manusia muka merah ini bersilah di tanah dan kerahkan tenaga dalamnya serta atur jalan nafas Diam-diam dia terkejut melihat pranah jaya dapat berdiri kembali meskipun dengan tubuh termiring-miring Pukulan telapak tangan kanannya tadi mengandalkan lebih dari separuh tenaga dalamnya Tapi si pemuda masih sanggup berdiri dan masih hidup di lain pihak pranah jaya merasakan tuang bahunya laksana patah Badannya miring ke kiri sewaktu berdiri Kalau saja dia tidak memiliki kekuatan tenaga dalam yang sempurna pastilah jiwanya sudah melayang Pranah memperhatikan setan darah pertama yang saat itu tegak kembali dengan pandangan mata menyorotkan maut Manusia ini ternyata memiliki ilmu yang tinggi sekali Pukulan jatuh sewu yang disangkakannya akan merenggut nyawa lawan kiranya cuma membuat manusia muka merah itu terhampar jatuh duduk di tanah Dua orang setan darah lainnya yang sudah gatal-gatal tangan mereka untuk segera turun tangan mengurung pranah jaya dari kiri kanan Biar aku yang pecahkan kepala bangsat ini sendirian teriak setan darah pertama beringas Ah, kunyuk buntung ini terlalu bagus untuk mampus di tanganmu sendirian, jawab setan darah kedua Biar kami bantu maka tanpa menunggu lebih lama kedua orang itu segera menyerbu Setan darah pertama tidak berkata apa-apa Meski hatinya beringas tapi dia memaklumi dan melihat kenyataan sendiri bahwa pemuda rambut gondrong berbaju biru itu tidak berilmu rendah Karenanya sewaktu dua kawannya itu menyerbu setan darah pertama diam saja Menghadapi tiga lawan tangguh begitu rupa membuat pranah jaya harus bergerak dengan cepat dan berlaku lebih hati-hati Tubuhnya hampir lenyap dalam pelikungan bayangan jubah merah ketiga lawannya Tiada terasa lima belas jurus telah berlalu Setan darah pertama mengkalbukan men Kawan-kawan ternyata tikus buntu ini punya ilmu yang diandalkan juga dia berseru Bagaimana kalau kita bentuk barisan tiga bayangan siluman setan darah yang dua orang lainnya menyetujui Dan pada jurus yang ke-16 itu maka ketiganya segera melancarkan serangan hebat yang dinamakan barisan tiga bayangan siluman Setan darah pertama setengah merunduk Serangan-serangannya selalu mengarah bagian kedua kaki lawan Sedang setan darah kedua menyerang bagian tengah tubuh pranah dan setan darah ketiga Seperti seekor burung elang melompat ke atas, menukik ke bawah dan selalu melancarkan serangan ke bagian kepala pranah jaya Dalam setiap saat ketiganya bisa berganti tempat dan mengambil alih kedudukan masing-masing Terutama bila salah seorang dari mereka diserang oleh lawan Begitulah, setiap pranah jaya mengelak atau menyerang salah seorang dari mereka Maka yang dua lainnya dengan cepat sekali datang memburu mengirimkan serangan-serangan maut Lima jurus pertama setelah bertempur dengan segala kehebatan yang ada Maka sedikit demi sedikit mulai kendurlah perlawanan pranah jaya Pemuda bertangan satu itu kini bertahan mati-matian Namun tetap dia terkurung rapat dan terdesak hebat Tiba-tiba pranah ingat pedang di punggungnya Dia adalah seorang pemuda berhati jantan kesatia Yang akan menghadapi lawan bertangan kosong dengan tangan kosong pula Namun menghadapi pengeroyokan tiga musuh besar itu Di dalam keadaan yang kepepet pula Dia merasa bahwa mencabut pedangnya saat itu bukanlah suatu tindakan yang pengecut Sambil berteriak, lihat pedang maka pranah jaya cabut pedangnya Sedetik kemudian satu sinar putih menggebu membabat ketiga jurusan Membuat dengan serta merta buyarnya barisan tiga bayangan seluman Sambil bersurut mundur tiga setan darah memperhatikan pedang eka sakti Yang memancarkan sinar putih di tangan pranah jaya Setan darah kedua berbisik pada kawan-kawannya Heh, pedang itu pasti senjata mustika Kita musti dapat merampasnya Jangan pikir soal senjata itu Dulu jawab setan darah pertama Yang penting tangkap bangsa ini hidup-hidup Aku ada rencana tersendiri untuk menamatkan riwayatnya Kalian Setan darah pertama tidak sempat mengakhiri ucapannya Saat itu pranah jaya sudah menyerbu Sinar putih dari pedang bertabur ganas Ketiga manusia itu cepat menghindar dan masing-masing mereka segera cabut senjata Setan darah pertama mengeluarkan sepasang tombak bermata dua Setan darah kedua mengeluarkan sepasang gada sedang Setan darah ketiga mengeluarkan sepasang golok Kesemua senjata ini berwarna merah dan kesemuanya merupakan senjata-senjata mustika sakti Percaya akan kehebatan pedang eka saktinya Peranah jaya teruskan menyerang ketiga lawan itu Terang, terang, terang Tiga kali pedang putih itu beradu dengan senjata-senjata lawan Bunga api bertebaran dan pranah jaya terkesiap kaget Senjata-senjata lawan mempunyai kehebatan yang luar biasa Untung saja pedang eka sakti dipegangnya erat-erat Kalau tidak dalam bentrokan tiga kali berturut-turut tadi itu pastilah senjatanya akan terlepas Sementara itu tiga setan darah sudah tegak memencar Satu lengkingan nyaring keluar dari tenggorokan setan darah kedua Maka, tiga manusia muka merah itu dengan serta-merta menyerbu ke arah pranah jaya Tiga, pertempuran manusia tiga lawan satu itu Kecamukan enam senjata lawan satu pedang berlangsung penuh kehebatan dan mendebarkan Sedikit saja seseorang membuat gerakan yang salah Pastilah salah satu bagian tubuh mereka akan dimakan senjata Sinar merah jubah dan senjata-senjata tiga setan darah bergulung-gulung Membungkus tubuh dan senjata pranah jaya Berkali-kali pemuda ini nyaris kena tebasan golok atau tusukan tombak atau hantaman gada ketiga lawannya Jika saja pranah jaya tidak memiliki ilmu mengentengi tubuh yang sempurna serta kegesitan yang luar biasa Sudah sejak tadi-tadi mungkin tidak akan menjadi pecundang Pranah berkelebat laksana bayang-bayang Pedang putihnya membabat kian kemari dalam rangkaian jurus-jurus lihai yang dipelajarinya secara sempurna dari empu blorok Sepuluh jurus telah berlalu Kemudian lima jurus lagi dan tiga setan darah masih belum sanggup membuktikan kehebatan nama basar mereka selama ini Malah pada jurus ke-21 setan darah ketiga berseru tertahan dan menyurut mundur Ternyata jubah merahnya robek besar di sambar ujung pedang lawan Masih untung kulit dadanya tidak kena diserempet Berdebah rutuk iaky laki itu Jangan harap kau bisa bernafas sampai tiga kali kejapan metu dengan amarah yang luap Setan darah ketiga memutar sepasang goloknya dalam jurus yang aneh dan menyerbu pranajaya Engat setan darah ketiga teriak setan darah pertama Pemuda ini aku mau tangkap hidup-hidup lebih bagus kalau dicincang lumat saja sahut setan darah ketiga Aku yang jadi pemimpin kalian teriak setan darah pertama marah Kau harus ikut apa yang kukatakan setan darah ketiga menindas kemarahannya sedapat-dapatnya Menekan luapan amarah karena dia menyadari bahwa dia mesti tunduk pada setan darah pertama Pertempuran seru berkecamuk lagi Agaknya kini tiga setan darah telah mengeluarkan pula jurus-jurus ilmu silat mereka yang liai dan banyak tipu-tipu liciknya Lima jurus berlalu maka pranajaya mulai pula terdesak Terang Pranajaya tak bisa mengelakan peraduan senjatanya dengan senjata setan darah pertama Sebelum bunga api yang bergemerlap lenyap Sebelum murid empu blorok itu sempat menarik senjatanya Maka sepasang gada dan golok setan darah lain-lainnya sudah datang menjepit pedang eka sakti di tangan pranajaya Pranajaya kerahkan tenaga dalamnya Dengan sekuat tehaga dicobanya melepaskan pedang dari jepitan enam senjata lawan Tapi sia-sia Pedang eka sakti meskipun pedang mustika namun tiada berdaya dijepit oleh enam senjata mustika lawan Pedang itu laksana lengket Pranajaya keluar keringat dingin Dia tahu tak ada jalan lain baginya kecuali melepaskan pedangnya pada gagang pedang Menyerahkan bulat-bulat senjatanya ke tangan lawan Setan darah pertama tertawa mengekeh Sekarang kau baru tahu siapa kami Hah tikus buntung hendak bernyali besar Beginilah jadinya EJ Setan darah ketiga Tiba-tiba, tiada terduga dengan bergantungan pada gagang pedang yang dijepit lawan Tubuh pranajaya melesat ke muka Kaki kanannya menendang dan karena tidak menyangka Setan darah pertama tidak keburu menghindar Setan darah pertama mengeluh tinggi Tubuhnya mencelat beberapa tombak, terguling di tanah Dua tulang iganya telah patah dilanda tendangan pranajaya Anjin buduk maki setan darah kedua begitu melihat kawannya kena dihantam lawan Tanpa menunggu lebih lama manusia ini segera hantamkan gagang gadanya yang di tangan kanan ke pangkal leher Ini adalah satu totokan yang dasyat Karena tak keburu menghindar tak ampun lagi pranajaya rebah ke tanah dalam keadaan tubuh aku laksana patung Setan darah pertama melangkah tertatih-tatih ke hadapan pranajaya Bagaimana lu kamu tanya setan darah kedua? Bangsat ini telah mematahkan dua tulang igaku Jawab setan darah pertama setengah menggeram Detik ini juga gak akan terima balasannya Habis berkata begitu setan darah pertama lancarkan satu tendangan ke arah tulang rusuk pranajaya Pemuda ini menggelinding beberapa tombak jauhnya Tiga tulang iganya patah Meski tubuhnya tertotok tiada berdaya namun perasaan masih tetap ada dan mulutnya masih bisa mengeluarkan suara erangan kesakitan Setan darah pertama masih belum puas Ini satu lagi katanya dan untuk kedua kalinya kaki kanannya mengirimkan satu tendangan Kali ini yang jadi sasaran adalah muka pranajaya Pemuda ini berusaha menahan jeritan yang hendak melesat dari tenggorokannya Meski bibirnya pecah, dua buah giginya patah dan hidungnya mengucurkan darah kental panas Setan darah pertama memburu lagi Ketika dia hendak menendang sekali lagi, setan darah kedua memegang bahunya Kali ini dia bisa mampus Apakah kau lupakan rencanamu sendiri setan darah pertama menarik pulang kaki kanannya Dirabahnya sebentar tulang rusuknya yang patah kemudian dia berteriak Setan darah ketiga, ambil tali setan darah ketiga melemparkan seutas tali kepada laki-laki itu Pemuda dan kata setan darah pertama sambil belutut di hadapan pranajaya yang saat itu megap-megap Sebentar lagi kau akan rasakan bagaimana enaknya meluncur di tanah Kalau tubuhmu kuat kau akan hidup sampai ke kota raja Tapi kalau tidak, kau akan mampus di tengah jalan Habis berkata begitu setan darah pertama segera mengikat pergelangan tangan kanan pranajaya dengan tali Ujung tali yang lain diikatkannya ke leher kudanya Pranajaya keluarkan keringat dingin Dia tahu nasib apa yang bakal diterimanya Pemuda ini berteriak, setan darah keparat Bunuh aku sekarang juga setan darah pertama tertawa Kau memang akan mampus Kunyuk buntung jawab setan darah pertama Akan mampus, tapi dengan care perlahan-lahan Sepanjang jalan menuju ke ajamu kau dapat saksikan keindahan pemandangan daerah sekitar sini Bukankah enak mati care begitu setan darah pertama naik ke atas kudanya Tiba-tiba dia ingat sesuatu dan memandang berteliling Mana pedangnya aku sudah ambil jawab setan darah ketiga Bagus setan darah pertama tepuk pinggul kuda merahnya dengan keras Binatang itu meloncat ke muka siap untuk berlari kencang dan menyeret tubuh Pranajaya Mulai dari liku jalan itu sampai ke kota raja Namun di saat itu dari muka kelihatan berkelebat Sesosok bayangan putih disertai dengan suara tertawa lantang yang bernada mengejek Kekejamanmu sangat keterlaluan Tiga setan darah kata pendatang baru ini dengan membentak Tiga setan darah pertama dan kedua kawannya dengan serta merta menghentikan kuda masing-masing Sepasang matah, tiga setan darah pertama memandang ke muka dengan menyorot Mulutnya terkatup rapat-rapat dan kedua rahangnya mengatup menonjol Cindur rampe hardik setan darah pertama Setahuku kau ada tugas di selatan yang harus kau jalankan Silahkan berlalu dan jangan ikut campur urusan kami Cindur rampe, seorang resi golongan hitam yang juga menjadi kaki tangan pembantu baginda Kekejamannya tiada banyak gleda dengan tiga setan darah Namun antara resi ini dengan ketiga setan darah Sejak lama terdapat perselisihan secara diam-diam Perselisihan ini sebenarnya adalah akibat bersaing ingin menjilat baginda Dalam satu pertemuan pernah Cindur rampe menantang tiga setan darah Hampir terjadi pertempuran hebat namun tokoh-tokoh istana lainnya berhasil mencegah mereka Namun sejak itu pula di antara mereka semakin memuncak permusuhan Laksana api dalam sekam yang sewaktu-waktu bisa meledak Cindur rampe mengelus-elus janggutnya yang pendek macam janggut kambing Sambil sunggingkan senyum mengejak dia berkata Tentu pemuda malang itu akan kasrat ke kota raja Semua orang akan melihat kekejamanmu Kau akan dapat nama dan kira-kira berapa puluh ringgit pula kau akan dapat upah dari baginda setan darah kedua Penasaran sekali Dia majukan kudanya satu langkah Soal kekejaman kau tidak lebih baik dari kami resi muka kambing sentak setan darah kedua Cindur rampe tertawa dingin Cindur rampe, ku harap segera berlalu Aku muat melihat tampangmu menyambungi setan darah ketiga Resi itu tertawa lagi Lalu karanya, aku sendiri sudah sejak lama kepingin muntah melihat mukamu yang macam kepiting rebus setan darah pertama kertakan graham Cindur rampe, agaknya kau sengaja mencari-cari perselisehan terbuka Mungkin masih belum puas dengan pertengkaran dalam pertemuan tempoh hari ah Rupanya kau masih belum melupakan hal itu kata Cindur rampe Dia melirik sebentar pada peranajaya yang megap-megap hampir kehabisan nafas Selama matahari masih terbit di timur, selama air sungai masih mengalir ke laut Tiga setan darah tak pernah melupakan hal itu bagus sekali jika demikian menyahuti Cindur rampe Ku harap di lain kesempatan kita bisa menyelesaikannya setan darah pertama mengekeh Menentang kami sama dengan menentang angin topan Menentang tiga setan darah sama dengan menentang gunung karang Jangan terlalu pengah dan buta resi muka kambing Nama kalian memang sudah kesohor, apalagi kebejatan dan kekejaman kalian Tapi kalau cuma cecungguk-cecungguk macamu Sepuluh orang pun aku akan layani naiklah darah tiga setan darah Rupanya kau mau mampus sekarang juga Resi keparat bentak setan darah kedua Dia melompat ke muka dan kirimkan satu serangan tangan kosong Cindur rampe melompati ke samping sambil tertawa Jangan terlalu kesusu monyet muka merah Ini hari aku masih ada urusan Dilain ketika aku tak akan sungkan-sungkan lagi untuk menerabas batang leharmu dan dua kambratmu itu Ini ku kembalikan seranganmu habis berkata begitu Cindur rampe kebutkan lengan jubahnya Selarik angin panas mengebu ke arah setan darah kedua Pukulan yang dilepaskan Cindur rampe adalah pukulan ireng uliung yang kehebatannya sudah dimaklumi oleh tiga setan darah Karenanya setan darah kedua melompat dua tombak ke atas Us angin pukulan menghantam pohon kayu di tepi jalan Kejap itu juga batang kayu itu hangus siptam sampai ke ranting-rantingnya Terkejutlah tiga setan darah Rupa-rupanya resi Cindur rampe betul-betul inginkan jiwa mereka Setan darah pertama dan ketiga segera melompat dari kuda masing-masing siap untuk mengeroyok resi itu Tapi Cindur rampe sudah berkelebat cepat dan meninggalkan tempat itu sambil berseru sampai nanti tiga setan darah Ku harap kalian suka bersabar menunggu saat kematian kalian anjing buduk Jangan lari teriak setan darah kedua Tapi Cindur rampe sudah lenyap dari pemandangan Setan darah pertama memaki dan menyumpah-nyumpah Lain hari kita tak perlu kasih hati pada si muka kambing itu, katanya Dia melompat kembali ke atas kudanya diikuti oleh dua orang kawan-kawannya Ketika kuda setan darah pertama bergerak, maka tubuh Pranajaya mulai terseret Tubuh pemuda murid empu blorok ini akan terseret sepanjang perjalanan menuju kota raja Bila Pranajaya bernasib baik, dia akan tetap hidup sampai di kota raja Jika tidak nyawanya akan lepas di tengah jalan dan dia akan menemui kematian dalam keadaan yang mengerikan Sampai dimanakah kekuatan tubuh manusia menahan siksaan yang kejam luar biasa itu? 4. Kalilam Manuk telah dua hari yang lalu mereka seberangi Lembah Manuk wilis di mana terletak gedung biara pensuci jagad telah jauh di belakang mereka Kedua orang itu berlari dalam kecepatan yang luar biasa Kadangkala menyeberangi kali-kali kecil, kadangkala mendaki dan menuluni bukit dan saat itu keduanya barusan saja keluar dari sebuah rimba belantara Matahari telah sampai ke ubun-ubun mereka tatkala keduanya sampai di satu persimpangan jalan Pemuda rambut gondrong hentikan larinya Orang yang di sampingnya juga melakukan hal yang sama Ketika pemuda itu membalikan badannya maka sepasang neti mereka pun saling bertemu Si pemuda mengukir senyum di bibirnya dan berkata Agaknya kita terpaksa berpisah di sini, sekar Si gadis berpakaian ringkas kuning tidak menjawab Kedua matanya yang bening masih balas menatap pandangan si pemuda Dan si pemuda segera bisa memaklumi Dari sinar matu gadis itu diketahuinya bahwa perpisahan itu merupakan satu hal yang berat bagi si gadis Sambil tertawa si pemuda berkata Dilain ketika aku berharap kita bisa bertemu lo agi Sekar, dia menjura sedikit dan berkata lagi Jangan lupa sampaikan salam hormatku pada gurut numput tumapel Wiro, si gadis membuka mulut untuk pertama kalinya Suaranya perlahan, setengah berbisik Kau sendiri mau terus ke manakah tartianya Aku, ah, manusia macamku ini pergi membawa kakinya saja Mengembara tiada tentu tujuan Mengembara adalah satu hal yang ku cita-citakan Sejak aku berhasil menuntut balas kematian ibu bapak dan saudara-saudaraku Kata sekar pula Tapi kau mesti kembali ke tempat gurumu Kau pernah bilang waktu di tepi sungai tempoh hari Ingat, sekar ingat Dalam perjalanan mereka meninggalkan diara pensuci jagad Suatu malam mereka berkemah di tepi sungai yang banyak sekali ikannya Sambil menikmati ikan panggang Mereka beri cara-bicara dan sekar telah menceritakan tentang gurunya di goa belabak Tentang segala hal mengenai dirinya Malam sejuk di tepi sungai itu tak akan pernah dilupakan oleh sekar Semenjak hidup, semenjak turun ke dunia luar pada malam itulah dia benar-benar merasakan bahwa dirinya adalah seorang gadis Seorang gadis yang di saat itu untuk pertama kalinya merasakan betapa indahnya berada di samping seorang pemuda Betapa romantisnya Dan sekar ingat sewaktu Wiro memegang dan meremas-remas jari tangannya Waktu pendekar 212 itu memeluknya, merangkulnya erat-erat dan sewaktu pemuda itu melumas bibirnya dengan cuman yang mesra, hangat menyentak-nyentakan darahnya Ingat pula bagaimana dia bergayut dan tak mau melepaskan tubuh si pemuda dan seperti orang mabuk anggur mereka melakukan apa yang mereka bisa lakukan Semuanya itu kemudian berakhir tanpa penjelasan karena semua itu dimulai dengan kesadaran yang berapi-api Aku bisa menunda kembali ke pertapaan, kata sekar keberatan kalau aku ikut sama-sama dengan kau Wiro Sableng tertawa Tentu saja tidak, kata pendekar kapak maut naga geni 212 ini meskipun hatinya tidak menyetujui hal itu Tapi kau mesti ingat sekar Mengembara dalam dunia perselatan bukan berarti berjalan-jalan melihat-lihat pemandangan Pengembaraan di dunia perselatan adalah persoalan hidup atau mati aku toh juga orang perselatan, Wiro, betul Namun kini belum masanya kau memulai pengembaraan Yang penting kau mesti kembali ke tempat gelurumu dulu, sekar menggeleng Wiro Sableng garuk-garuk kepalanya Kemudian katanya, sekar, jangan jadi anak kecil Salah-salah kita bisa bertengkar Aku berjanji akan menyambangimu di goa belabak Nah, sekarang kau tempuh jalan yang sebelah kanan dan aku yang sebelah kiri, yang menuju ke kota raja Aku ikut dengan kau ke kota raja, berkata sekar Buset kata Wiro Sableng dalam hati dan digaruknya lagi kepalanya Bisa berabe sekar Bisa berabe, katanya pada gadis itu Gadis secantikmu ini kalau masuk ke kota raja pasti semua mati laki-laki akan melotot Kalau terjadi apa-apa dengan dirimu bagaimana tanda seru aku tidak takut, kata gadis 19 tahun itu Wiro menghela nafas dalam dan angkat bau Kota raja penuh dengan tokoh-tokoh silat kelas 1 Aku tak ingin terjadi apa-apa dengan kau Kalau kita tidak berbuat kejahatan kenapa mesti takut masuk ke kota raja, ujar si gadis Kemudian tanpa berkata apa-apa lagi dia melangkah memasuki jalan sebalah kiri Wiro Sableng geleng-gelengkan kepalanya Segera dia hendak berlalu dari persimpangan jalan itu menempuh jalan sebelah kanan Tapi hatinya menjadi bimbang Dipandangnya punggung sekar Gadis itu melangkah dengan langkah tetap bahkan kini mulai berlari Wiro Sableng akhirnya membalikan langkah dan berlari menyusul sekar Pendekar 212 dan sekar baru saja keluar dari sebuah kedai Sehabis mengisi perut sewaktu di jalan di hadapan mereka Menderu derap kaki tiga ekor kuda merah Tiga penunggangnya laki-laki mengenakan jubah merah Berambut panjang merah dan bermuka merah Yang membuat kedua orang ini terkejut bukanlah karena memandang muka-muka yang aneh serta lucu itu Tapi adalah sewaktu menyaksikan bagaimana di belakang kuda yang paling depan ikut terseret sesosok tubuh laki-laki bertangan buntung Pakaian birunya hancur robek-robek Kulitnya mengelupas, mukanya tiada dapat dikenali lagi Keseluruhan tubuh manusia itu bergelimang darah dan gebu Tak dapat dipastikan apakah dia masih hidup atau sudah mati Diadap desis sekar sewaktu ketiga penunggang kuda itu berlalu Aku tak bisa membiarkan kekejaman itu Wiro sekar segera hendak melompat ke muka dan mengejar Tapi Wiro sableng cepat memegang lengan gadis ini Jangan bodoh, sekar katanya Kita tidak tahu siapa tiga manusia bermuka merah itu Juga tidak kenal siapa itu laki-laki yang diseret Mungkin laki-laki ini seorang jahat Aku tidak yakin Justru manusia-manusia muka merah itulah yang bertampang buas kejam Aku tahu Tapi jangan bertindak gegabah, sekar Ini kota raja perseptan dengan kota raja tuh kasih gadis Sudah tak usah ngomel Mari kita ikuti mereka ujar Wiro pula Keduanya segera meninggalkan tempat itu Tiga penunggang kuta itu memasuki sebuah gedung tua tak berapa jauh dari istana Laki-laki yang diseret dengan kuda tadi dibawa ke dalam Kemudian gedung itu pun sunyi senyap Kita masuk ke dalam Wiro, disik sekar Kataku jangan gegabah, kata pendekar 212 dengan pelototkan mata Diseberanginya jalan dan ditemuinya seorang pejalan kaki diseberang jalan itu Saudara kau lihat tiga penunggang kuda tadi Tanya Wiro Orang itu mengangguk Bulu tengkuknya masih meremang mengingat apa yang disaksikannya tadi Siapa ketiga manusia itu? Tanya Wiro sableng lagi Mereka adalah tiga setan darah Tiga setan darah ujar Wiro Pasti itu nama julukan mereka pikir Wiro Dan dari nama julukan ini nyatalah bahwa memang mereka bukan manusia baik-baik Kemudian tanpa ditanya orang tadi berkata lagi Mereka adalah kaki tangan pembantu-pembantu Baginda Manusia kejam luar biasa Kenapa Baginda memelihara setan-setan macam mereka? Tanya Wiro Untuk menjaga keamanan istana dan kerajaan Tapi Baginda tidak tahu kebejatan pembantu-pembantunya itu Kenapa rakyat tidak mau kasih tahu Kalau mau mampus boleh saja jawab laki-laki itu Kau kenal siapa itu orang yang diseret dengan kuda laki-laki itu menggeleng Wiro sableng kembali menyeberang jalan menemui Sekar Kau bicara apa dengan dia Wiro menerangkan dengan cepat Lalu kedua orang ini segera hendak menyeberang memasuki halaman gedung tua Tapi mereka segera berlindung cepat-cepat di balik sebatang pohon besar Karena dari samping gedung ketiga penunggang kuda tadi kelihatan memacu Kudanya masing-masing meninggalkan gedung Begitu mereka lenyap di kejauhan Wiro dan Sekar segera memasuki halaman gedung Mereka menuju ke samping dan berhenti di hadapan sebuah pintu kayu Wiro memandang berkeliling Suasana sepi sunyi Tanpa ragu-ragu pendekar 212 seluruh kantangan mendorong pintu kayu itu Aneh sekali Meski pintu itu terbuat dari kayu namun Wiro tak berhasil mendorongnya dengan sekuat tenaga luar Setelah mengerahkan seperempat dari tenaga dalamnya baru pintu kayu itu berkerketan dan terbuka sedikit demi sedikit Begitu daun pintu kayu itu terbuka lebar maka tiba-tiba dari hadapan mereka berdesing lima buah senjata berbentuk anak panah berwarna merah Sekar Awas teriak pendekar 212 Cepat-cepat pemuda ini menarik lengan si gadis ke samping Lima senjata rahasia berbentuk panah berdesing di atas kepala dan di muka hidung mereka Dua dari panah merah itu menancap di batang sebuah pohon Sesaat kemudian batang pohon itu sampai ke cabang-cabang, ranting dan daun-daunnya menjadi merah Nyatalah bahwa senjata-senjata ratiasia itu mengandung racun yang amat jahat Para sekar berubah pucat sedang pendekar 212 dengan leletkan lidah berkata pelahan, keparat betul Tempat ini pasti penuh dengan senjata rahasia Kita harus hati-hati sekar, wira menyuruh gadis itu berdiri lebih ke samping Kemudian dengan kaki kirinya pendekar ini menendang pintu kayu itu sekuat tenaga Pintu bobol hancur berantakan dan pada detik itu pula selusin senjata rahasia yang sama bentuknya dengan tadi melesat di depan mereka Beberapa di antaranya menancap lagi di batang pohon yang sama Pendekar 212 menyeringai Nihai juga, katanya pelahan Sebaiknya kau tunggu di sini sekar, aku ikut bersamamu kata sekar tegas Di dalam gedung tua ini pasti lebih banyak bahaya Jangan jadi orang tolol gadis berbaju kuning ini tidak ambil peduli ucapan si pemuda Melainkan tanpa tedeng aling-aling terus masuk melewati pintu yang tadi telah ditendang bobol Mau tak mau wira juga melangkah mengikuti Seperti suasana di luar, di bagian belakang gedung itu pun diselimuti kesunyian Keseluruhan gedung tidak terpelihara Tembok hijau berlumut Halaman ditumbuhi semak-semak dan kerumput liar Dengan sikap berhati-hati kedua orang ini melangkah menuju ke tangga yang berhubungan dengan pintu belakang gedung Wiro berjalan di depan Ketika salah satu kakinya menginjak tanah di dekat anak tangga yang terbawah tanah itu dirasakannya mencekung aneh dan lembut Wiro cepat tarik kakinya dan melangkah mundur Ada apa tanya sekar dengan berbisik Pendekar 212 tidak menjawab melainkan melangkah menghampiri sebuah pot bunga besar yang bunganya sudah mati karena tak pernah disiram Pot bunga yang besar itu dilemparkannya ke tanah di kaki anak tangga yang tadi dipijaknya Pada detik itu juga terdengar satu ledakan Tanah di kaki anak tangga bermunkratan ke atas Anak tangga terbawah hancur berkeping-keping Wiro meraih pinggang sekar dan menjatuhkan diri ke tanah Tubuh mereka kotor tersembur tanah dan kepingan batu tangga Gedung setan apa ini rutuk Wiro sambil berdiri dan membersihkan pakaiannya Dia berpaling pada sekar dan berkata Aku sudah bilang kau tak usah ikut-ikutan ke kota raja Kini kau lihat sendiri tak usah bertengkar terus-terusan Wiro menyahuti murid empu tumapel itu Kita harus cepat mencari laki-laki tangan buntung berbaju biru yang tadi dibawa ke sini Wiro garuk-garuk kepalanya Dia memandang ke pintu di bagian belakang gedung itu dan berpikir-pikir bahaya Apalagi yang bakal dihadangnya bila dia menaiki anak tangga dan membuka pintu itu Dalam dia berpikir-pikir demikian tiba-tiba dilihatnya sekar mengirimkan satu pukulan jarak jauh ke arah pintu belakang gedung Angin pukulan meneru dasyat dan Berat Pintu itu pecah berantakan Sekar dan Wiro menunggu Tak ada terjadi apa-apa Aku tak percaya kalau pintu itu tidak menyembunyikan rahasia maut kata Wiro Sableng Dijangkaunya sebuah arca kecil yang sudah puntung di dekat tangga sebelah kanan Arca itu kemudian digelindingkannya di atas lantai yang menuju ke pintu Begitu arca mencapai pintu, lantai di muka pintu itu terbuka Arca lenyap jatuh ke dalam sebuah lubang dan lantai kembali menutup Gedung edan rutuk Wiro Sableng Kau masih punya nyali untuk masuk ke dalamnya mengapa tidak ujar sekar Aku kagum dengan keberanianmu, puji Wiro sejujurnya Bersiaplah, kita melompat ke dalam lewat pintu itu Kerahkan seluruh ilmu mengentengi tubuhmu Lantai di dalam gedung itu bukan mustahil perangkap semua kedua orang ini bersiap-siap untuk menerobos pintu yang sudah bobol Mendadak pada saat itu pula di halaman depan terdengar derap kaki kuda Keduanya terkejut Mereka kembali bisik sekar Gadis ini segera keluarkan senjatanya yaitu besi berantai yang ujungnya diganduli bola besi berduri Inilah senjata rantai petaka bumi yang dasyat Wiro berpikir cepat Dia mendapat satu akal lalu menggamit dan berbisik pada sekar Cepat lompat ke atas genteng si gadis melotot Apakah kau tidak punya nyali menghadapi mereka? Manusia-manusia terkutuk semacam itu harus dilenyapkan dari muka bumi Wiro Kalau kau takut pergilah sendiri ke loteng sana Wiro menggerendeng Kita belum tahu siapa yang datang itu Kalau benar mereka dari atas genteng kita bisa mengintai bagaimana mereka masuk ke dalam gedung sekar hendak mengatakan sesuatu Tapi Wiro Sableng sudah membetot lengannya dan melompat ke atas genteng bersama-sama Keduanya menunggu Suara kaki-kaki kuda berhenti sebentar Lalu terdengar lagi memasuki halaman samping Bukan mereka, desis Wiro dan si kar memalingkan kepalanya ke halaman samping 5. Yang datang ternyata seorang penunggang kuda berkepala gundul Sepasang matanya juling Hidungnya sangat pesek, hampir sama rata dengan pipinya yang gemrot Tangan dan kakinya sangat pendek sedang tubuhnya katai sekali Yang lucunya manusia ini cuma memakai cawat, kulitnya hitam legam dan pada ketiak sebelah kirinya terkempit sebilah bambu berbentuk pikulan Monyet terlepas dari mana ini bisik Wiro Sableng Dia bukan manusia sembarangan Wiro, desis sekar Kau kenal di atanya Wiro Guruku pernah bilang manusia yang berciri-ciri macam dia Melihat pada senjata yang dikempitnya aku yakin dia mustilah si setan pikulan buset Apa tidak ada gelaran yang lebih jelek dari setan pikulan itu seringai Wiro Penunggang kuda yang datang itu memang setan pikulan Nama sebenarnya Munding Suara Dia hentikan kuda di depan lobang besar di muka tangga pintu belakang Diperhatikannya lobang itu sebentar lalu dia memandang berkeliling Diangguk-anggukannya kepalanya Kemudian diperhatikannya pintu belakang yang hancur sambil mengusap-usap kepalanya yang botak Tiga setan darah setan pikulan berteriak Apa kalian ada di dalam suara teriakan setan pikulan kerasnya Bukan main, menggetarkan seantro halaman belakang gedung tua itu Menggetarkan genteng di mana Wiro dan Sekar berada Penaga dalarnya hebat sekali, bisik Wiro pada Sekar Ah, rupanya kalian tak ada di rumah terdengar setan pikulan berkata Sayang sekali Sayang sekali Ada dua orang tamu dari jauh, cuan rumah tidak ada Sayang sekali Wiro dan Sekar sama terkejut dan saling berpandangan mereka yakin Dua orang tamu yang dimaksudkan oleh manusia Kate itu pastilah diri mereka sendiri Belum habis kejut kedua orang ini di bawah terdengar bentakan setan pikulan Cucunguk-cucunguk yang di atas genteng, lekas turun Mataku yang juling tak bisa ditipu Ayo turun Sekar segera bergerak hendak melompat turun Tapi Wiro menarik bajunya kuningnya Biar aku yang turun, kata murid yang sinto gendeng ini Kemudian murid yang sinto gendeng ini dengan cepat melompat turun Metu jelingsi setan pikulan memperhatikan keu dan gerakan melompat si pemuda Dan juga memperhatikan ketika sepasang kaki Wiro menginjak tanah Telinganya yang tajam sama sekali tiada mendengar sedikit suara pun dari beradunya kaki dan tanah Wiro sableng menjura sewajarnya dan dengan senyum ramah dia berkata Kalau aku tak salah, bukankah saat ini aku berhadapan dengan orang gagah yang dijuluki setan pikulan Setan pikulan menyeringai Rupanya matamu tajam juga orang muda Harap beritahu siapa kau Ah, aku ini seperti yang kau katakan tadi Cuma cecunguk biasa saja Jawab Wiro Kenapa sembunyi di atas atap dan kenapa kawanmu cecunguk yang satu lagi itu tidak mau turun Wiro tertawa dan berseru Sekar, turunlah Sewaktu sekar turun dan berdiri di samping Wiro sableng Maka menyeringailah setan pikulan Ternyata seorang gadis cantik katanya Dibasahinya bibirnya dengan ujung lidah sedang kedua matanya yang juling semakin juling karena memandang dekat-dekat pada para sekari yang cantik jelita Melihat kepada tindak tandukmu pastilah kalian datang ke sini bukan dengan maksud baik Apalagi penghuni rumah tidak ada Kalian tahu apa yang bakal dilakukan tiga setan darah jika mereka mengetahui ada cecunguk-cecunguk yang sembunyi dan membuat kerusuhan di rumahnya Harap jangan salah sangka setan pikulan Kami kesini sebetulnya mengejar seorang pencuri Tapi dia lenyap entah kemana kata Wiro berdusta Setan pikulan tertawa mengekeh Sama aku tak usah bicara dusta Lekas terangkan siapa kalian dan apa maksud kalian kesini Kalian mesti tahu bahwa tiga setan darah adalah kamratku dan aku berhak turun tangan menghukum kalian Bila kalian ternyata bersalah kalau kau kawannya tiga setan darah Tentu kau juga seorang tokoh istana ujar Wiro Apa aku tokoh istana atau bukan tak perlu tanya Sentak setan pikulah Lekas jawab pertanyaanku tadi kami cecunguk sahut Wiro Kau sendiri tadi sudah bilang marahlah setan pikulan Seharusnya ku betot putus lidahmu Pemudahin aja nyohar di setan pikulan Tapi dengar Kalau kau mau tinggalkan gadis cantik ini buatku Aku tak mau bikin panjang urusan Aku tak akan laporkan pada tiga setan darah bahwa kalian telah mengobrak abrik rumahnya ini Mendengar ini sekarang menjadi naik pitam Biar aku betul-betul monyet sekalipun Aku tidak sudi menjadi mangsa bejatmu setan pikulan tertawa Wiro berpikir sebentar lalu dengan ilmu menyusupkan suara dia berkata pada si gadis Sekar, aku ada akal Kita tipu setan Kate ini menunjukkan di mana laki-laki buntung itu disekap Kau mesti pura-pura marah Pendekar 212 memandang pada setan pikulan lalu berkata Aku akan tinggalkan gadis ini padamu Dia memang tidak berguna Tapi harus ada imbalannya Wiro Apakah sudah gelap teriak sekar pura-pura marah dan melototkan mata Wiro tak ambil peduli Bagaimana tanyanya pada setan pikulan Katakan maumu, seorang kawanku telah dilarikan oleh tiga setan darah dan disekap di gedung tua ini Aku tak tahu di bagian mana Gedung ini penuh senjata-senjata rahasia dan perangkap-perangkap Kalau kau mau menunjukkan di mana kawanku itu dan mengeluarkannya dari sini Gadis tak berguna ini ku serahkan padamu baik setan pikulan terima syarat itu Untuk kesetian kalinya dibasahinya lagi bibirnya sebelah barah Sementara itu sekar memaki-maki Wiro Sableng tiada hentinya Setan pikulan melompat dari kudanya Bagaimana aku yakin kalau kalian tidak menipu Kutanya manusia Kate berkepala gundul ini Kau terlalu curiga, setan pikulan Kalau aku menipumu berarti aku tak bisa menyelamatkan kawanku yang disekap oleh tiga setan darah Jawab Wiro Sableng Betul juga, kata setan pikulan Tapi untuk benar-benar meyakinkan biarku lakukan ini dulu Dan dengan satu gerakan cepat luar biasa setan pikulan menusukan jari telunjuknya ke urat di pangkal leher sekar Saat itu juga tubuh si gadis menjadi kaku tegang tak bisa bergerak Wiro memaki dalam hati Ikut aku setan pikulan berkata Lalu melesat memasuki pintu belakang yang tadi sudah didobrak Dengan pukulan jarak jauh oleh sekar Ruangan dalam ini penuh Dengan alat dan senjata rahasia Perhatikan langkah ku kata si Kate kepala gundul Dia melangkah enam tindak ke kanan lalu menyusuri tepi dinding Hingga akhirnya sampai di hadapan sebuah pintu berwarna hitam Pada tepi pintu itu terdapat sebuah titik putih besar setengah kuku jari kelingking Dengan ujung jarinya setan pikulan menunjuk Cepat masuk teriak setan pikulan Wiro Sableng melompat masuk ke dalam kamar itu Begitu masuk begitu pintu di belakangnya menutup kembali Manusia Kate itu berpaling pada Wiro Kau lihat pintu dinding sana Wiro mengangguk Kalau kau melangkah sepanjang lantai ini ke sana Kau akan kejeblos masuk ke dalam liang batu Kita harus bergerak sepanjang tepi dinding sebelah kiri Mari, sambil menyusuri lantai di tepi dinding sebelah kiri Wiro Sableng bertanya Mengapa tiga setan darah memasang demikian banyak alat dan senjata rahasia Serta perangkap di gedung tua ini itu tak perlu kau tanyakan Bukan urusan musahut setan pikulan Setan pikulan membuka pintu di hadapannya Kamar kedua itu kosong lagi Dan dinding sebelah muka mereka kelihatan sebuah pintu lain Kali ini kita mesti menyusuri tepi lantai di samping kanan Kata setan pikulan Wiro mengikuti tanpa banyak bicara Kamar ketiga, keempat dan kelima dalam gedung itu kosong semua Mungkin sekali kawanmu itu disekap di ruang batu karang di bawah tanah Kata setan pikulan Apakah kau tahu tempat itu tanya Wiro Sableng Sikit merenung sejenak Ikuti aku, katanya Mereka keluar dari kamar nomor lima itu Di kamar nomor enam mereka berhenti Setan pikulan meneliti lantai kamar dengan sepasang matanya yang juling Kemudian dia mendangak ke atas Pada langit-langit kamar kelihatan tergantung sebuah kawat yang ujungnya diganduli lampu minyak yang besar sekali Setan pikulan melompat ke atas dan menarik kawat itu satu kali Aneh sekali tiba-tiba lantai di samping kanan ruangan membuka dan sebuah tangga batu kelihatan Keduanya melangkah ke tepi liang itu Ruang di bawah sana agak gelap hanya diterangi oleh sebuah pelita Samar-samar Wiro Sableng melihat sesosok tubuh menggeletak di lantai ruangan Pakainya tak kelihatan apa warnanya tapi tangan kirinya buntung Itu kawanmu tanya setan pikulan En betul, lekaslah turun Sebelum tiga setan darah kembali ke sini Kita mesti terdah meninggalkan tempat ini Tanpa pikir panjang Wiro Sableng segera menuruni anak tangga Begitu dia menginjakan kaki di lantai ruangan batu karang Dia terkejut sewaktu di atas didengarnya suara tertawa bergelap setan pikulan Manusia tolol geblek Aku tahu kau mau menipu Sekarang kau sendiri yang masuk perangkap Kau akan mampus di ruang batu karang itu Mayatmu akan busuk berdebah ke parat teriak Wiro Dia melompat kembali ke atas Tapi secepat kilat setan pikulan melesat ke udara Menarik tawat gantungan lampu dan dengan serta merta lantai di ruangan itu tertutup kembali Pendekar kapak maut naga geni 212 masuk perangkap sudah 6. Setan pikulan melesat dari pintu menuju ke halaman belakang gedung Ketika dia melangkah ke hadapan Sekar Gadis ini yang tubuhnya masih kaku tegang karena ditotok segera bertanya Mana kawanku munding surah alias setan pikulan tertawa buruk Kalian kira aku ini kambing tolol yang bisa ditipu mentah-mentah ujarnya Dia berdiri dekat-dekat di hadapan Sekar Kepalanya cuma sampai ke pinggang gadis itu Dengar gadis molek Kata setan pilar lansraya usap perut Sekar dengan tangan kirinya Manusia kurang ajar maki Sekar Lepaskan totokanku Cepat setan pikulan tertawa gelap-gelap Gadis molek Siapa-siapa manusia yang berani menipuku pastiku kirim ke akhirat Kawanmu telah ku jebloskan ke dalam ruang batu karang setan pikulan tertawa lagi Sekar kaget bukan main mendengar keterangan ini Dia tahu sendiri bahwa Wiro Sableng bukan pemuda sembarangan Ilmu silat dan kesaktiannya tinggi sekali Dia bahkan telah menyaksikan kehebatan pemuda itu di biara pensuci jagad sewaktu bertempur melawan pendekar terkutuk pemetik bunga Tapi kenapa kini dia bisa terjebak dan masuk ke dalam perangkap peruang batu? Apakah ilmu setan pikulan jauh lebih tinggi dari Wyo? Atau mungkin manusia Kate bermuka buruk ini telah membokong dan menipu Wiro secara pengecut? Terhadapmu gadis molek Berkata lagi si Kate kepala gundul Dia berjingkat dan mengulurkan tangannya mengelus dagu Sekar Gadis ini memaki habis-habisan Setan pikulan tertawa bergelap Dan akhirnya Sekar meludahi muka manusia buruk itu Sompret kau bentak setan pikulan Tapi dia tidak sebenar-benarnya marah Dengan tertawa-tawa ditariknya ujung baju kuning Sekar dan disekanya mukanya yang disembur ludah itu Kalau kau tidak secantik ini pasti sudah kuremas hancur kau punya muka Kau kuampuni tapi mesti ikut ke tempatku Untuk selanjutnya kau akan jadi perempuan peliharaanku bendebah keparat Lekas lepaskan totokanku kalau tidak kelak jiwamu tak akan kuampuni Setan pikulan tertawa gelap-gelap Kau galak sekali Aku mau lihat apakah di tempat tidur kau juga akan segalak ini Hi, hi, hi tanda seru Sekar memaki dan meludahi lagi muka laki-laki Kate itu Setan pikulan tak menunggu lebih lama Dilakukannya lagi satu totokan yang membuat mulut Sekar menjadi bungkam bisu tak bisa mengeluarkan suara lagi Kemudian secepat kilat manusia Kate itu meraih pinggang Sekar Melompat ke atas kudanya dan meninggalkan tempat itu Sementara itu di ruang batu karang di bawah gedung kediaman tiga setan darah Begitu Wiro Sableng melompat dan sampai di anak tangga teratas Lantai di atasnya tertutup dengan cepat Pendekar ini memaki habis-habisan Diterjangnya lantai di atas tangga itu dengan satu tendangan keras yang disertai aliran tenaga dalam Jangarkan bobol, berbekas pun tendangannya itu tidak Penasaran sekali Wiro Sableng alirkan separoh dari tenaga dalamnya ke kaki Dan untuk kedua kalinya dia menendang lagi Lantai karang yang merupakan langit-langit ruang batu itu keras dan atasnya bukan olah-olah Tendangan Wiro Sableng hanya senggup membuat langit-langit itu tergetar sedikit saja Sialan gerutu pendekar 212 Kini seluruh tenaga dalamnya dialirkan ke kaki Dengan bentakan dasyat pendekar ini menendang ke atas Ruang batu itu bergoncang Tapi bagian yang ditendang tidak mengalami perubahan sedikit pun Wiro menghela nafas dalam Keringat dingin mengucur di keningnya Penuh penasaran pemuda ini salurkan seluruh tenaga dalamnya ke tangan kanan sampai tangan itu tergetar Kedua kakinya merenggang Dalam keadaan seperti itu, bila dia berdiri di tanah pascilah kedua kakinya akan melesak sedalam 5 atau 10 senti Tapi di atas lantai karang yang atas itu, hal itu tidak terjadi Perlahan-lahan jari-jari tangan pendekar 212 menekuk membentuk pinju Ciaat didahului dengan bentakan menggeledek itu Wiro Sableng pukulkan tangan kanannya ke atas Jari-jari yang terkepal membuka Satu gumpalan angin keras laksana batu besar bergulung-gulung dan melesat menghantam bagian atas ruangan batu di dekat kepala tangga Inilah pukulan kunyuk melempar buah Ruang batu itu bergoncang dasyat Angin pukulan memantul kembali, memadamkan pelita yang terletak di lantai Dan ruangan batu kurang itu dengan serta-merta menjadi gelap bulita Tangan di depan mata pun tak kelihatan Wiro Sableng menggerendeng, memaki diri sendiri, memaki akan ketololannya sendiri Seharusnya dia memperhitungkan bahwa pukulannya itu tadi akan dapat memadamkan pelita di ruang batu itu Dia berpikir-pikir untuk melepaskan bukan sinat matahari Tapi Wiro khawatir kalau-kalau pukulannya itu juga tidak mempan Dan akan membalik menghantam dirinya sendiri serta manusia yang menggelepak di ruangan itu Sejak masuk ke dalam ruang batu karang itu baru Wiro ingat pada laki-laki bertangan buntung yang tadi hendak ditolongnya Wiro melangkah perlahan-lahan sampai akhirnya kedua kakinya menyentuh tubuh laki-laki itu Dia berlutut Digoyang-goyangnya tubuh laki-laki itu Tiada suara Tubuh itu basah oleh keringat dan gelimangan darah Wiro meletakkan telapak tangan kanannya di dada laki-laki itu Lama sekali baru dia berhasil merasakan degupan jantung yang sangat halus dan pelahan Ternyata manusia itu masih hidup Dengan cepat Wiro sableng salurkan tenaga dalamnya melalui dada dan pergelangan tangan kanan laki-laki itu Seperempat jam berlalu Masih tak ada reaksi apa-apa Mungkin manusia itu tak ada harapan lagi untuk diselamatkan jiwanya Pikir Wiro Tubuhnya sudah keringatan Mengerahkan tenaga dalam selama seperempat jam tanpa terputus-putus merupakan hal yang sangat berat Kurang hati-hati salah-salah bisa membuat diri sendiri menjadi rusak di dalam Ketika sepeminuman teh lewat maka baru terasa laki-laki itu memberikan reaksi Tubuhnya bergerak sedikit Kemudian terdengar suara erangannya Erangan yang hampir tak kedengaran Wiro kerahkan lagi tenaga dalamnya sampai tubuhnya menjadi lemas Dia tersandar ke dinding dan mengatur jalan nafas serta darahnya Kemudian telinganya mendengar erangan laki-laki itu lebih keras Erangan kesakitan yang mengerikan Di mana aku lapat-lapat Wiro mendengar laki-laki itu bertanya Sobat, kau sudah siuman kah siapa desis laki-laki itu? Apa kau bisa membuka matamu ya? Sedikit Tapi semua gelap sekali ya Ruangan ini memang gelap Ruang batu karang yang tak beda dengan liang kubur Kita sama-sama bernasib sial Disekap di tempat terkutuk ini Kenapa kita bisa disekap di sini? Siapa yang menjebloskan kita ya? Namaku Pranajaya, meski kau terkurung di sini Nasibmu sebenarnya masih untung Prana, kata Wiro Pranajaya menghela nafas dalam Kau kuat sekali Ku rasa jarang ada manusia yang sanggup bertahan Dan masih hidup diseret dengan senkuda seperti kau Aku, aku diseret dengan kudatanya Prana Ya, sudahlah, sebaiknya kau duduk bersilah Atur jalan nafas, aliran darah dan tenaga dalammu Tidak mungkin, desis Prana Seluruh tubuhku tidak punya tenaga sedikitpun Tulang-tulangku serasa remuk Kau begitu berbaring sajalah Sementara aku mencari akal Bagaimana kita bisa keluar dari tempat terkutuk ini Kata pendekar 212 Kau masih belum menerangkan namamu Ujar Pranajaya Panggil aku Wiro Kau juga seorang dari dunia perselatan Sudah, aku bilang berbaring sajalah Potong Wiro Aku musti berpikir Kita musti keluar dari tempat selaka ini Pranajaya menutup mulutnya Sekujur tubuhnya sakit tiada terkirakan Sedikit demi sedikit dalam keadaan berbaring itu Dicobanya mengatur jalan nafas, darah dan tenaga dalamnya La aku Wiro memukul keningnya sendiri Tangan kanannya mengeruk saku pakaiannya Dari dalam saku ini diambilnya sebuah kantong kecil berisi beberapa buah pil Diambilnya sebutir aku sampai lupa prana Ngangakan mulutmu Telan obat ini Seperempat jam mungkin kau bisa lebih kuatan Dalam gelap itu prana jaya menganggakan mulutnya dan Wiro mencari-cari dengan tangannya mulut pemuda itu Bila bertemu maka dimasukkan nyapil itu ke dalam mulut prana jaya Beberapa menit kemudian Rasa sakitku agak berkurang, kata prana pelahan Syukur, saudara Wiro bagaimana? Prana jaya tidak meneruskan pertanyaannya Di dalam gelap itu dirasakannya Wiro berdiri Kemudian tubuhnya didukung dan dibawa ke salah satu sudut ruangan Apa yang hendak kau lakukan tanya prana jaya? Wiro tak menjawab Dia melangkah ke tengah ruangan kembali Dari balik pakaiannya dikeluarkannya sebuah batu hitam yang bertuliskan angka 212 serta kapak maut Nagwagani 212 Senjata sakti ini memancarkan sinar yang menerangi ruang batu itu Meski tidak cukup terang tapi Wiro dapat melihat di mana pelita yang tadi padam terletak Metu kapak dan batu hitam diaduk satu sama lain Lidah api menyembur ke arah pelita dan pelita itu pun menyala kembali Ruang batu karang menjadi terang benderang Kini kedua manusia itu baru bisa meneliti paras dan diri masing-masing Paras prana jaya mengerikan untuk dipandang Kulit mukanya hampir keseluruhannya mengelupas Demikian juga kulit sekujur badannya Salah satu telinganya hampir sumplung, hidung lecet Pakaian robek-robek Kulit kepala ada yang mengelupas dan darah, keringat serta debu membungkus tubuh prana jaya mulai dari ujung rambut sampai ke kaki Pendekar 212 kertakan rahang menahan hatinya yang seperti terbakar melihat keadaan tubuh laki-laki bertangan buntung itu Kesalahan apakah yang telah dibuatnya sampai disiksa demikian diadapnya? Wiro tak mau berpikir lebih lama Saat itu yang mesti dilakukan ialah mencari jalan keluar Dengan kapak naga geni 212 di tangan Wiro Sableng melangkah menuju ke tangan batu paling atas Dia memandang pada prana jaya dan berkata Kalau senjataku ini tiada sanggup menghancurkan langit-langit ruangan batu karang ini berarti kita akan mampus disini sobat Prana jaya tak berkata apa-apa Hatinya kecut dan sedingin es Wiro mengerahkan seluruh tenaga dalamnya Kapak naga geni diputar-putar di atas kepala Senjata itu mengeluarkan angin yang deras dan suara mengaung laksana deru ribuan tawon Angin senjata membuat api pelita mati lagi Pada saat itu terdengar bentakan menggeledek dan di saat yang bersamaan pula terdengar suara boom ruang batu bergoncang keras Wiro terhuyung-huyung, tubuhnya dihujani oleh guguran dan puing-puing batu karang Prana jaya terpelantik dan terhampar di lantai ruang batu Ketika Wiro memandang ke atas dia berseru girang Prana, kita berhasil ternyata batu karang tebal yang atas keras yang menjadi atap ruang batu itu tiada sanggup menghadapi kapak naga geni 212 Sekali Wiro menghantamkan senjata pemberian gurunya itu maka hancur leburlah atap batu karang Lobang baser terbuka tepat di atas anak tangga paling atas Pendekar 212 memasukkan kapaknya kebalik pinggang kemudian turun ke bawah kembali Mendukung tubuh prana jaya dan metinggalkan ruangan batu karang itu dengan cepat Tapi sewaktu mereka sampai di halaman belakang Seorang penunggang kuda bermuka merah, berambut dan berjubah merah tau-tau muncul menghadang mereka Setan darah pertama 7. Pada waktu setan pikulan keluar dari pekarangan gedung tua membawa lari sekar Maka di ujung jalan di belakangnya tiga penunggang kuda muncul Mereka bukan lain tiga setan darah yang baru saja kembali dari luar kota raja Hai, kalau aku tak salah lihat itu si kepala gundul setan pikulan seru setan darah pertama Betul menyahut setan darah kedua Dia memboyong perempuan dan keluar dari rumah kita Apalah yang telah terjadi tiga setan darah sama memacu kuda masing-masing lebih cepat Namun setan pikulan sudah lenyap dari pemandangan mereka sewaktu ketiganya sampai di depan pintu halaman gedung tua Kalian berdua kejar manusia itu, perintah setan darah pertama Aku akan menyelidiki tempat kita Pasti terjadi apa-apa yang tak diingini setan darah kedua dan ketiga Segera meninggalkan tempat itu sedang setan darah pertama dengan cepat memasuki halaman gedung kediamannya Apalah yang disangkakannya ternyata betul Pintu samping ditemuinya melompong bobol Belasan senjata rahasia berbentuk panah bertebaran di tanah dan beberapa lainnya menancap di batang pohon setan darah pertama memaki dalam hati Apa ini si keit kepala gundul itu yang melakukannya manusia bermuka merah ini membatin Kalau betul kelak aku akan kasih pelajaran pada manusia keparat itu dilewatinya pintu yang telah bobol itu Dan ketika sampai di halaman belakang kekagetannya bertambah-tambah sewaktu menyaksikan tanah dari anak tangga sebelah bawah pintu belakang Hancur berantakan sedang pintu belakang itu sendiri juga bobol pecah Setan alas Setan alas maki manusia muka merah itu Dia memandang berkeliling dan merasa heran karena dia tidak melihat arca yang seharusnya berada di halaman itu Siapa yang melakukan ini semuanya? Apa yang sebenarnya telah terjadi? Dan setan pikulan yang tadi dilihatnya keluar dari pintu halaman memboyong seorang perempuan Sudut metu setan darah pertama menangkap satu gerakan Cepat-cepat dia palingkan kepala Sepasang metu setan darah pertama melotot Di hadapannya berdiri seorang pemuda berambut gonderong berpakaian putih-putih Dia tidak kenal dengan pemuda ini Yang membuat setan darah pertama begitu terkejut Ialah karena pemuda ini memanggul Pranajaya yang sebelumnya telah disekapnya dalam ruang batu karang Setan darah pertama berpikir cepat Jika si pemuda asing ini adalah kawan Pranajaya dan menolong Pranajaya keluar dari ruang batu karang Pastilah dia yang telah menghancurkan pintu samping dan pintu belakang gedung kediamannya Dan di dalam gedung pasti pula dia telah membuat kerusakan yang lebih hebat lagi Lantas, apa pula hubungan setan pikulan yang tadi dilihatnya keluar dari halaman gedung dengan memboyong seorang perempuan Setan darah pertama jadi bingung sendiri Matanya menatap tajam Kalau betul pemuda belia ini yang telah membebaskan Pranajaya dari dalam ruang batu maka ini adalah hal yang sangat tak bisa dipercaya oleh setan darah pertama Untuk masuk ke dalam gedung tua saja seseorang harus melalui rintangan-rintangan senjata rahasia yang bisa membawa maut Kalaupun dia sanggup masuk ke dalam, belum tentu dia tahu rahasia bagaimana membuka pintu ruang batu karang Mungkin dia mempergunakan ilmu kesaktian dan membobolkan pintu ruang batu Selama bertahun-tahun tak ada satu kekuatan pun yang sanggup mendobrak pintu ruang batu karang itu Apalagi manusia muda bertampang dogol seperti yang saat itu berdiri memanggul tubuh Pranajaya dihadapannya Di lain pihak pendekar 212 Wirosableng memandang pula tepat-tepat kepada setan darah pertama Dia ingat manusia inilah yang telah menyeret Pranajaya tadi sepanjang jalan Dia tenang-tenang saja dan tidak perlu terkejut melihat si muka merah ini Cuma yang diam-diam membuat dia khawatir ialah karena saat itu dia sama sekali tidak melihat sukar Tak ada dugaan lain selain bahwa gadis itu pasti sudah dilarikan oleh si Kate setan pikulan Pemuda asing, siapa kau bentak setan darah pertama dengan suara menggeledek Sekaligus dia hendak menunjukkan bahwa dia bukan manusia sembarangan Wirosableng cengar-cengir senaknya Jangan cengar-cengir pakaruhan Cepat beritahu siapa kau dan mengapanya linu begitu besar membuat keonaran di sini Wirosab, Pranajaya berbisik Manusia muka kepiting rebus ini adalah musuh besarku Salah satu dari tiga setan darah Wirosab tertawa mendengar ucapan kepiting rebus itu Setan alas sentak setan darah pertama Kau kira kau berhadapan dengan siapakah berani tertawa Senak perutmu masakah orang tertawa saja tidak boleh sahut Wirosbleng Darah setan darah pertama naik ke kepala Kalau kau masih bicara bertele Nyawamu akan kukirim menghadap setan neraka Ancam setan darah pertama dan tangan kanannya dinaikan ke atas Siap untuk melancarkan satu pukulan tangan kosong Sabar, sabar sobat kata Wiros Aku adalah kawan pemuda ini Sebagai kawan, sepantasnya aku menolong bila dia mendapat kesukaran Bukan begitu tiga setan darah Manusia buruk macamu rupanya sudah kau juga berhadapan dengan siapa saat ini ujar setan darah pertama Karena kau kawan pemuda itu Terpaksa kalian berdua kusret kembali ke ruang batu karang Habis berkata demikian setan darah pertama lentingkan kelima jarinya ke muka Lima larik sinar merah menyambar ke arah lima bagian tubuh Wirosableng Inilah ilmu totokan jarak jauh bernama totokan lima jari yang sangat liai sekali Pendekar 212 Wirosableng keluarkan suara bersiul Sekali melompat ke samping, lima sinar totokan itu dapat dihindarkannya sekaligus Ini membuat setan darah pertama menjadi gusar Punya sedikit ilmu saja hendak diandalkan ejeknya Aku mau lihat sampai di mana kedik jayaanmu bocah konyol Serempak dengan itu setan darah pertama melompat dari kudanya Silahkan turunkan dulu kunyuk di bahumu itu kata setan darah pertama Tiga setan darah, meski kau seorang bejat yang sebenarnya tidak pantas hidup di dunia ini Tapi aku tak punya permusuhan denganmu Harap minggir beri jalan kentut bapak moyangmu teriak setan darah pertama Lekas turunkan pemuda itu Dalam satu jurus nyawamu pasti akan minggat dari badan Dan sebenarnya Wiro bukan tak mau baku hantam dengan manusia terkutuk ini Tapi karena dia mengkhawatirkan keselamatan sukar dan musti mencari gadis itu Maka sekali ini diusahakannya untuk menghindari pertempuran Tapi agaknya si muka kepiting rebus tak memberi kesempatan terhadapnya Dan ini membuat murid yang sinto gendeng itu mulai luntur pula kesabarannya Iblis muka merah bentak Wiro Sableng Untuk menghadapi kau kenapa musti susah-susah turunkan tubuh kawanku ini Segala mendidihlah darah setan darah pertama Seumur hidupnya tak pernah dia mendapat hinaan demikian Kalau begitu kalian akan mampu sama-sama teriaknya lantang Setan darah pertama kebutkan kedua lengan jubahnya Dua angiri merah yang amat dasyat menderu ke arah Wiro Sableng Dalam jarak dua tombak saja panasnya sudah memerihkan kulit Awas Wiro, pukulan itu beracun membisik pranajaya Lalu tambahnya manusia ini bukan sembarangan, ilmunya tinggi Lebih baik kau sandarkan aku ke pohon sana ah Tak usah khawatir sobat, jawab Wiro Satu tombak dua larikan sinar merah itu menyambar ke arahnya Dengan membentak nyaring pendekar 212 berkelebat Tubuhnya lenyap dari hadapan setan darah pertama Kaget setan darah pertama bukan main-main Tak tahu dia gerakan kilat apa yang dipergunakan oleh si pemuda Lawannya hingga lebih cepat dari kejapan mata pemuda itu Sudah lenyap dari pemandangannya Cepat-cepat dia membalik Wiro dan prana dilihatnya sudah berada di pintu samping Kau mau lari kemana berdebah bentak setan darah pertama dan memburu dengan cepat Seraya lancarkan satu jotosan jarak jauh yang hebat Serangan ini membuat murid yang sintogenreng melompat ke samping lalu membalik Iblis muka merah, kali ini aku tidak ada waktu untuk melayanimu Kelak di lain hari kita bakal berhadapan kembali Cuma nyawamu yang bisa pergi dari sini Keparat teriak setan darah pertama Dia memburu lagi Tapi langkahnya terhenti Wiro telah melepaskan satu pukulan yang mendatangkan angin yang amat hebat Membuat pasir di halaman itu menggebu laksana kabut tebal meneru ke arah setan darah pertama Membuat pemandangannya tertutup Ketika dia menerobos kabut pasir itu dengan cepat Wiro Sableng dan prana jaya sudah lenyap Setan darah pertama menyumpah habis-habisan Orang-orang yang berada di tengah jalan cepat-cepat menghindar ke teti Kudanya dengan kecepatan yang luar biasa Debu beterbangan di belakang diterpah oleh keempat kaki kuda tunggangan manusia bertubuh Kate itu Seorang pejayan kaki berkata pada kawannya di tepi jalan Lihat, si Kate kepala gundul itu membawa seorang perempuan lagi ya Parasnya cantik sekali sahut kawannya Diangkatnya bahunya lala berkata lagi Manusia dajal itu rupa-rupanya tak pernah bosan dengan perempuan Di gedungnya sudah belasan perempuan yang jadi peliharaannya Kini satu lagi makal menjadi korban kebejatan nafsunya Kasihan perempuan itu, aku sangat menyesalkan baginda Beliau, laki-laki itu tak meneruskan kata-katanya Karena di belakangnya terdengar derap kaki-kaki kuda Keduanya berpaling Ini lagi, kata laki-laki tadi pelahan Bergundal-bergundal baginda Mereka tidak ada beda dengan si setan pikulan Dua penunggang kuda itu berlalu dengan cepat Mereka bukan lain dari setan darah kedua dan ketiga Yang tengah mengejar setan pikulan Di sebuah gedung kecil di pinggiran kota raja Munding surah alias setan pikulan menghentikan kudanya Ah, manisku! Kita sudah sampai katanya seraya mendukung sekar dan melompat dari kudanya Di ruang dalam tiga orang perempuan muda yang cantik-cantik Tengah duduk berbicara mereka adalah sebagian dari peliharaan-peliharaan setan pikulan Ketiganya memandang pada setan pikulan dan perempuan yang ada dalam dukungannya Mereka tak berkata dan tak berbuat apa-apa selain hanya memandang Dan di dalam hati masing-masing, mereka sudah tahu apa yang bakal dialami perempuan Yang di bawah setan pikulan itu ketika mereka melihat laki-laki itu melangkah menuju ke kamar di ujung ruangan Kemudian pintu kamar itu pun tertutuplah Di dalam kamar, setan pikulan menutupkan pintu dengan tumit kakinya Dengan tertawa mengekeh-ngekeh manusia ini membaringkan sekar di atas tempat tidur Kemudian dia melangkah ke meja dan meneguk tuat dari dalam sebuah kendi Minuman keras ini dengan serta-merta menghangati tubuh dan menambah gelora nafsu terkutuk setan pikulan Dengan memegang kendi itu di tangan dia melangkah kembali ke tempat tidur dan duduk di samping sekar Ah, parasmu yang cantik basah oleh keringat dan gebu Biar aku bersihkan, kata setan pikulan Lalu dengan tangan kirinya diusapnya kening serta pikti sekar Gadis ini memaki dalam hati Hanya itu yang bisa dilakukannya Dia tak bisa membuka mulut ataupun menggerakkan anggota badannya karena telah ditotok Cuma mimik mukanya yang menyatakan demikian Setan pikulan meneguk tuaknya kembali Eh, kau tentu haos setan pikulan mengedipkan matanya beberapa kali Lalu dibukanya totokan pada tubuh sekar Gadis itu kini bisa bicara dan mendengar tapi tubuhnya tetap kaku tak bisa digerakkan Ini, minumlah, kau tentu haos manisku manusia biadak Lepaskan totokanku Keluarkan aku dari sini teriak sekar Kau masih saja galak Desis setan pikulan dan mencubit dagu sekar Ini minum, katanya Bibir kendi didekatkannya ke bibir gadis itu Sekar mengatukkan bibirnya rapat-rapat Tapi kemudian dia mendapat akal Dibukanya mulutnya sedikit Tuak di dalam kendi itu diteguknya dua kali Setan pikulan tertawa gembira Tapi tiba-tiba Tuak yang sudah diteguk tadi tiba-tiba disemburkan kembali oleh sekar Dan karena tidak diduga sama sekali oleh setan pikulan Laki-laki ini tak sempat lagi menghindar Dia berteriak kesakitan dan melemparkan kendi di tangannya ke dinding Kendi pecah berantakan isinya membasahi lantai Untung saja sekar dalam keadaan ditotok Sehingga dia tak bisa mengalirkan darah dan tenaga dalamnya Jika saja semuran tuak tadi disertai dengan aliran tenaga dalam Niscaya hancur dan butalah mati setan pikulan Namun demikian semuran tadi sudah cukup membuat matanya sakit sekali Dan untuk beberapa saat lamanya tak bisa membuka kedua matanya itu Sambil mengeringi mukanya yang basah dan mengucak-mucak kedua matanya setan pikulan memaki habis-habisan Gadis gila Kalau kau tidak sekurang ajar itu terhadapku pasti aku akan perlakukan kau baik-baik Tapi kini kau akan rasakan sendiri setan pikulan mengucak lagi kedua matanya Pemandangannya sudah terang kini Kedua matanya yang juling memandang dengan berapi-api Tiba-tiba dibungkukannya kepalanya Maka habislah seluruh tubuh sekar diciuminya Gadis itu menjerit tiada henti Menjeritlah sampai lidahmu copot kata setan P Kulan dengan tertawa mengekeh Ciumannya datang lagi bertubi-tubi Kemudian bukan hanya ciuman saja lagi Sepasang tangan manusia Kate ini membuat dua kali gerakan Berat-berat pakaian kuning yang dikenakan sekar robek besar Dadanya tersintap lebar Dadamu bagus dan putih sekali seru setan pikulan seperti gila Dan kemudian betul-betul macam orang gila muka dan bibirnya melumasi dada sekar yang sampai saat itu masih menjerit-jerit Sekar menjerit lagi lebih keras sewaktu sepasang tangan setan pikulan menggerai yang meremasi dadanya Berat pintu kamar terpentang lebar Salah satu papanya pecah Kaget setan pikulan bukan olah-olah Sebelum dia berpaling, dari pintu sudah membentak satu suara Munding surah Hentikan perbuatan kotormu itu 8 Begitu berpaling begitu setan pikulan alias munding surah hendak mendamprat marah Tapi sewaktu melihat siapa yang berdiri di hadapannya dia hanya mengeluarkan suara menggerendeng Di belakang laki-laki yang masuk ke dalam kamar itu masih ada seorang lainnya Setan pikulan bangkit dari tempat tidur Kalau tidak memandang kepada nama besar serta hubungan kita sesama tokoh-tokoh pembantu baginda Pasti aku sudah tendang kau keluar dari kamar ini Setan darah kedua Setan darah kedua tertawa bergumam Dia rangkapkan tangan di muka dada sementara kawannya melangkah ke sampingnya Sepasang mati setan darah kedua menatap tubuh yang tergeletak di atas tempat tidur Hatinya terkesiap juga memandangi paras cantik dengan tubuh dalam keadaan setengah telanjang itu Seperti setan pikulan, dia pun seorang yang suka perempuan Setan darah, lekas katakan apa maksud kedatangan kalian sewaktu memasuki ujung jalan Kau kelihatan keluar dari tempat kediaman kami membawa perempuan itu Kata setan darah kedua Kepalanya digoyangkannya sedikit ke arah sekar Ada perlu apa kau ke tempat kami dan siapa ini perempuan Siapa ini perempuan bukan urusanmu Jawab setar pikulan Kalau kau memandang mukaku, aku juga mati mau memandang muka padamu Setan pikulan, kata setan darah kedua Kuharap kau tak usah bicara kasar Setan darah kedua tertawa dingin Setan darah ketiga buka mulut Melihat caramu keluar dari gedung kami dan melarikan perempuan ini Jelas sudah kau membuat apa sepa yang tak diingini di tempat kami Setan pikulan meludah ke lantai Aku kesana sebetulnya untuk menyambangi kalian Itu satu kehormatan Memotong setan darah kedua dengan nada sinis Kalian tidak ada Beberapa orang saja yang tahu rahasia masuk ke gedung itu Di antaranya kau jadi kau menuduh aku membuat kerusakan di gedung itu Aku tanya siapa yang melakukan Bukan menuduh sahut setan darah kedua ketus Aku sudah bilang tidak tahu Dan sekali tidak tahu Tetap tidak tahu Sekarang silahkan angkat kaki dari sini baik mudin surah Tapi ingat, ujar setan darah ketiga Bila nanti terbukti kau berbuat Tak usah mengancam sompret maki setan pikulan Setan darah ketiga melangkah maju Setan darah kedua menarik lengan jubahnya dan berkata pada setan pikulan Sekarang memang baru cuma ancaman Kehak kalau kami tahu bahwa kau betul-betul telah membuat keonaran di tempat kami Ancaman itu akan menjadi kenyataan Munding-munding surah yang bergelar setan pikulan tertawa menjemoh Oh, dasar manusia-manusia tidak tahu diri katanya Kalian tahu, sewaktu aku datang ke sana ada dua cacunguk yang sembunyi di atas genteng Satu di antaranya gadis ini, yang lain seorang pemuda Aku paksa mereka turun dan paksa agar memberi keterangan Mereka menerangkan tengah mencari seorang kawan yang kalian seret ke tempat kalian Mereka bermakput membebaskannya Aku pikir kalau manusia itu adalah musuhmu maka pasti yang dua lainnya adalah kamratnya juga Si gadis, kutotok dan kawannya kutipu ku jebloskan dalam ruang batu karang di dasar gedung Kalian dengar semua itu Seharusnya kalian berterima kasih padaku dan bukan mengocet pak karuhan Sekarang berlalu dari hadapanku sebelum kesabaran habis setan darah kedua menarik lengan baju kawannya Keduanya sama-sama melangkah ke pintu Tapi tiba-tiba sekar berseru Setan darah Jangan kena ditipu oleh bangsat kepala botak ini Tentu saja kedua setan darah itu sama hentikan langkah dan balikan badan Apa yang diterangkannya semua adalah dusah eh Begitu tanda seru gadis eh dan apa mulutmu mau ku pecahkan bentak setan pikulan Berani kau bicara lagi betul-betul ku pecahkan mulutmu biarkan dia bicara Munding surah kata setan darah kedua Tapi kau lepaskan dulu totokanku kata syukar Aku akan terangkan apa yang telah diperbuatnya di tempatmu Dan bukan itu saja, aku akan bersedia ikut dengan kalian ah Setan darah kedua mengusap-usapkan kedua telapak tangannya satu sama lain Satu usul yang baik Memang kau telah pantas bersamaku daripada kamratku yang ket buruk ini marahlah setan pikulan Saat ini aku tidak memandang nama besar atau mukamu lagi setan darah keparat Tidak peduli meski kita sama-sama orang istana gadis itu sudah membuka kedok kedusaan mudia yang dusta Bohong besar dusa atau tidak tapi aku percaya omongannya Dan aku dengar dia sendiri yang mau ikut bersamaku setan darah kedua mengekeh Mulut setan pikulan komat kamit Boleh, katanya Silahkan bawa gadis itu Tapi begitu tanganmu menyentuh tubuhnya Kepalamu akan hancur lebih dulu setan darah kedua tertawa bergelak Nama besar setan pikulan memang sudah lama kami dengar Tapi hendak menantang tiga setan darah yang kesohor sama saja Seperti biduk kecil yang hendak melawan gelombang sebesar gunung Kini setan pikulan yang tertawa mengekah Orang sombong memang terlalu sering lupa diri Kita walau bagaimanapun masih sama-sama manusia Aku bukan biduk dan kalian bukan gunung Bicara jangan ngaco agaknya jalan kekerasan tak bisa dihindarkun Setan pikulan kata setan darah ketiga sambil usut-usut lengan jubahnya Kukira demikian Lagi pula memang sudah sejak lama aku ingin membuktikan Sampai di mana kehebatan nama tiga setan darah itu Jangan-jangan cuma bangsa kroco bauterasi saja Apalagi sekarang cuma ada dua orang kita akan saksikan Siapa yang kroco manusia buruk sahut setan darah kedua Dia berpaling pada kawannya dan berkata Kau lepaskan totokan gadis itu Biar aku yang kasih pelajaran pada manusia jenis kacoak ini Setan darah ketiga melompat ke arah tempat tidur Dua jari tangannya siap untuk melepaskan totokan di tubuh sekar Tapi dari samping setan pikulan tidak tinggal diam Tubuhnya yang keit melasatkan muka satu tendangan yang dahsyat dilancarkannya ke arah tangan setan darah ketiga Tentu saja setan darah ketiga tidak mau ambil risiko hancur tangannya Cepat-cepat dia tarik pulang tangannya, menggeser kaki dan kebutkan lengan jubahnya sebelah kiri Selarik sinar merah menyambar ke arah selangkangan setan pikulan Ini adalah satu serangan yang benar-benar mematikan Tapi si keit kepala gundul bukan manusia kemarin Dia membentak dan melompat ke atas Dari atas dia kirimkan satu jotosan dan satu tendangan Setan darah ketiga merunduk sementara sinar pukulannya tadi telah melanda dan menghancurkan tembok kamar Di ruang sebelah terdengar pekehkan beberapa orang perempuan Serangan gencar setan pikulan menjadi batal sewaktu dari samping setan darah kedua Tusukan dua jari tangannya kerusuk Setan pikulan yang tahu betul kehebatan dua jari itu cepat menghindar dan sekaligus dua tangannya dipukulkan ke muka Setan darah kedua cepat-cepat buang diri ke samping sewaktu melihat dua gelombang angin hitam keluar dari jotosan-jotosan lawannya Ilmu pukulan sepasang tinju hitamu tiada berguna terhadapku manusia buruk EJ setan darah kedua Sementara kawannya baku hantam dengan setan pikulan Setan darah ketiga pergunakan kesempatan untuk membebaskan sekar dari totokan Namun kali yang kedua ini pun tidak berhasil karena saat itu setan pikulan sudah menyambar senjatanya yang ampuh yang menyebabkan dia sampai dijuluki si setan pikulan dalam dunia persilatan Senjatanya itu bukan lain ialah sebuah pikulan dari bambu Meskipun dari bambu tapi karena merupakan senjata seti maka kekuatannya lebih hebat dari baja Setan darah ketiga cepat-cepat buang diri ke samping sewaktu ujung pikulan menusuk ke kepalanya Setan darah kedua mengomel Tolol, makinya, lepaskan dia dengan totokan jarak jauh habis berkata begitu setan darah kedua segera keluarkan senjatanya yaitu sepasang gada Dalam ilmu mengentengi tubuh dan tenaga dalam serta kegesitan bergerak setan pikulan tidak di bawah kedua setan darah itu, apalagi saat itu pikulan saktinya sudah berada di tangan Namun menghadapi dua lawan yang berada dalam jarak terpisah di mana dia mesti pula melindungi sekar agar jangan sampai gadis itu berhasil dibebaskan lawan dari totokannya Maka ini adalah satu hal yang cukup menyulitkan bagi si setan pikulan Setiap saat dia harus membagi serangan pada kedua lawan dan melindungi sekar Setan pikulan putar senjatanya laksana titiran pikulan itu dimainkan dalam jurus-jurus silat toya Angin deras dan suara mengaung memenuhi kamar itu Namun senjata lawan yang dihadapi setan pikulan bukan pula senjata biasa Bagaimanapun dia mempercepat gerakannya dan mendesak setan darah kedua dengan hebat Namun pada jurus ke-19 setan pikulan tak berperhasil menghalangi setan darah ketiga melepaskan satu pukulan tangan kosong jarak jauh yang membuat terlepasnya totokan di tubuh sekar Begitu bebas secepat kilat gadis itu merapikan pakaiannya Saudari, kau menghindarlah ke sudut sana Tunggu sampai kami membereskan monyet kompet ini, kata setan darah kedua Sekar merasa syukur bahwa hasutannya termakan oleh kedua setan darah sehingga kini dia lepas dari totokan Dia tahu baik setan pikulan maupun manusia-manusia bermuka dan berjubah merah itu tiada beda satu sama lain Dia berpikir-pikir apakah akan masuk ke gelanggang pertempuran untuk turut mengeroyok setan pikulan yang telah membuat kekejian terhadapnya Atau lebih baik menyingkir dulu dari situ sebelum timbul pulau urusan baru dengan manusia-manusia iblis bermuka merah itu Si gadis mengambil keputusan yang terakhir Apalagi dia ingat bahwa sewaktu dibawa lari oleh setan pikulan dari gedung kediaman tiga setan darah tadi Sahabatnya Wiro Sableng masih tertinggal di sana, dikurung dalam ruang batu karang Maka gadis ini cepat-cepat melompat ke pintu Namun apa lacur? Bersamaan dengan itu sesosok tubuh melompat pula dari luar dan cepat berhadap-hadapan dengan sekar diambang pintu itu 9. Manusia ini berambut gondrong, bermuka dan berjubah merah parsis seperti yang dikenakan dua orang setan darah yang tengah bertempur di dalam kamar Pasti tidak manusia ini adalah kawan dari dua setan darah lainnya itu pikir sekar Di lain pihak manusia yang berdiri di ambang pintu yang memang setan darah pertama adanya menduga keras bahwa sekar adalah perempuan yang tadi terlihat dilarikan oleh setan pikulan dari gedungnya Meskipun dia tertarik sekali akan kecantikan si gadis dihadapannya namun saat itu setan darah pertama masih diliputi kemarahan yang meluap Yaitu sesudah dia menyaksikan kerusakan-kerusakan di gedungnya serta dibikin seperti main mairan sewaktu bertempur melawan pendekar 212 Kalian tolol semua bantak setan darah pertama sewaktu menyaksikan dua kawannya yang mengeroyok setan pikulan tapi mendapat tekanan-tekanan yang hebat bahkan sesungguhnya sudah mulai terdesak Menghadapi si keit keling ini saja tidak mampu di saat itu setan pikulan mengamuk dengan hebatnya Senjatanya bersiur-siur Dua ujung pikulan menyambar dan memapas, kadang-kadang menusuk ganas dalam jurus-jurus gencar yang penuh dengan tipu-tipu yang membahayakan keselamatan kedua setan darah Mendengar bentakan setan darah pertama, setan darah ketiga segera cabut sepasang goloknya Pertempuran dalam kamar itu bertambah hebat Tapi sepasang metu setan darah pertama bisa melihat bahwa kedua kamratnya itu masih berada di bawah angin Si keit kepala gundul berkelebat ganas hampir tak kelihatan Pikulannya meneru-deru bahkan anginnya sampai mengibar-ngibarkan jubah yang dipakainya Tanpa tunggu lebih lama setan darah pertama segera bergerak ke tengah ruangan Kesempatan ini lekas dipergunakan olah sekar untuk meninggalkan tempat itu Tapi setan darah pertama berseru Hei gadis manis Tunggu dulu Kau mau kemana sakar tak menyahuti malah tancap gas larikan diri Tapi satu sambaran angin menyapu kedua kakinya Membuat kaki gadis itu menjadi kaku tegang dan laksana dipakukan ke lantai tak dapat bergerak lagi Setan darah pertama telah melepaskan totokan jarak jauh yang lihai sekali Sekar sendiri tak tahu kalau dirinya akan diserang dari belakang begitu rupa Maka kini dia terpaksa tegak di lantai tak berdaya Dikerahkannya tenaga dalamnya ke kaki untuk membuyarkan totokan setan darah pertama Tapi sia-sia belaka Tahan dulu Aku mau bicara setan darah pertama berseru Kedua orang kawannya segera melompat ke tepi kamar Dengan pandangan berapi-api setan darah pertama memandang pada setan pikulan Munding surah kau kah yang membuat keonaran di tempatku Munding surah alias setan pikulan tertawa-tawar Kau dan dua kamratmu ini sama saja menuduh senaknya Kau kira setan darah pertama ujar setan darah kedua Kita tak perlu banyak bicara dengan kunyuk hitam ini Kami sudah tahu memang dia sengaja mencari urusan terhadap kita Dia telah menyelundup ke tempat kita setan pikulan tertawa lagi Tentu saja nyalimu tambah besar karena satu kamratmu telah datang lagi ke sini Katanya Sebelum terlambat apakah kalian masih mau teruskan urusan Dan gila ini kunyuk hitam hardik setan darah pertama Tiga setan darah tak pernah bikin urusan setengah-setengah Kawan-kawan bersiap membentuk barisan tiga bayangan siluman Maka tiga setan darah pun segera membentuk barisan yang sangat diandalkan mereka itu Di lain pihak setan pikulan yang sudah memaklumi kehebatan ilmu silat lawan-lawannya itu Segera pasang kuda-kuda baru Dan sebelum barisan tiga bayangan siluman bergerak Setan pikulan sudah berteriak keras dan berkelebat bersama senjatanya Setan darah pertama bergeser ke samping Mengelakan sambaran senjata setan pikulan yang melanda ke arah pinggangnya Manusia bermuka merah ini kemudian merunduk dengan cepat Dan kirimkan serangan berantai ke arah kedua kaki lawan Setan darah ketiga melesat ke atas, menukik lagi dan laksana seekor titik burung elang Tiada hentinya melancarkan pukulan-pukulan maut ke kepala setan pikulan Barisan tiga bayangan siluman ini memang cukup terkenal di kalangan tokoh-tokoh kota raja Setan pikulan sendiri juga sudah tahu tapi baru kali ini menyaksikannya dan di saat itu dirinya pula yang menjadi bulan-bulanan Namun setan pikulan bukan pula tokoh silat kemarin Tubuhnya berkelebat laksana bayang-bayang, menerobos dan mengelak di antara hujan serangan lawan sedang senjatanya menerukian kemari Kegesitan ditambah dengan keampuhan jurus-jurus silat yang dimainkannya banyak sekali menolong setan pikulan Sehingga meski dikeroyok tiga dalam sepuluh jurus dia masih bisa bertahan bahkan dua tiga kali berturut-turut membagi serangan pada ketiga lawannya Lambat laun tiga setan darah dibikin sibuk Barisan tiga bayangan siluman tiada berarti lagi Ketiganya kini mulai terdesak Setan darah pertama memaki dalam hati Untung saja pertempuran itu tidak terjadi di tempat terbuka, tidak disaksikan umum Kalau saja orang luar tahu, pasti nama besar tiga setan darah akan menjadi luntur Setan darah pertama keluarkan sepasang tombak bermata dua dari balik jubahnya Melitat ini dua setan darah yang lain yang tadi sewaktu membentuk tiga bayangan siluman telah memasukkan senjata mereka Kini segera pula mengeluarkan senjata masing-masing kembali Setan pikulan kertakan rahang Tiga pasang senjata di tangan musuh-musuhnya itu adalah senjata-senjata mustika sakti Dia bersangsi apakah kini dia akan sanggup menghadapi manusia-manusia bermuka merah itu Setan pikulan coba memancing dengan ucapan agar musuhnya tidak bertempur secara mengeroyok Maka dia pun berkata, nama tiga setan darah memang tersohor Tapi hari ini aku sendiri menyaksikan bahwa mereka cuma bangsa bunglon-bunglon bernyali rende bangsa pengecut kelas wahid Tokoh-tokoh silat yang beraninya mengeroyok mengocehlah senakmu manusia kontep Sebentar lagi gadaku ini akan membuat otakmu bertaburan Hardik setan darah kedua serairah putar-putarkan gadanya Setan darah pertama, tunjukkanlah bahwa kau bukan seorang pengecut Mari kita bertempur satu lawan satu sampai seribu jurus Setan darah pertama tertawa gelap-gelap Sampai seribu jurus katamu Tiga jurus pun kau belum tentu bisa bertahan manusia kacau Betapa memalukan kalau dunia perselatan mengetahui bahwa tiga setan darah beraninya cuma mengeroyok Persis macam anjing-anjing kurap yang mengeroyok seekor kucing yang ditakutinya marahlah setan darah pertama mendengar cacian anjing kurap itu Dia berikan isyarat pada dua kawannya Serentak dengan itu ketiganya segera menyerbu setan pikulan Enam senjata laksana taburan hujan menuruh mencari sasaran di tubuh setan pikulan Yang dikeroyok mempertahankan diri dengan sebat Sepuluh jurus berlalu Keringat telah membasahi tubuh setan pikulan yang cuma mengenakan cawat itu Gerakan dan putaran pikulannya semakin sebat namun sesungguhnya daya pertahanan manusia ini jurus demi jurus semakin lemah Beberapa kali ujung-ujung pikulannya beradu dengan salah satu senjata lawan membuat senjata itu kadang-kadang hampir terlepas dan genggamannya yang licin oleh keringat Ha, ha, ha Sampai berapa lama lagi kah kau akan sanggup bertahan bunding surah mengejak setan darah pertama Sampai batok kepalamu hancur oleh ujung senjataku ini sahut setan pikulan seraya tusukan ujung pikulannya ke kepala lawan Setan darah pertama sampokan tombaknya yang di tangan kanan untuk menangkis tapi senjata lawan berputar cepat dan kini ujung yang lain menotok kedadanya dengan sangat cepat Setan darah pertama kertakan rahang Dia bersurut satu langkah dan dibantu oleh setan darah kedua, keduanya menangkis serangan setan pikulan Tiga senjata bentrokan satu sama lain mengeluarkan suara keras Tiga tangan tergetar Begitu senjatanya membentur senjata lawan, setan darah pertama cepat pergunakan ujung tombaknya yang bermata dua untuk menjepit ujung pikulan Dia berhasil Segera tombak hendak diputarnya Tapi setan pikulan tidak bodoh Pikulan digerakannya dari atas ke bawah Ujung yang lain meneru ke bawah perut setan darah pertama Di saat yang sama pula setan pikulan melompat ke atas karena kedua kakinya Genap 20 jurus sudah Setan pikulan benar-benar sudah mandi keringat Tiba-tiba dia menjerit keras Senjatanya menyapu membuat satu lingkaran sedang dari balik cawatnya dikeluarkannya sejenis senjata rahasia berbentuk paku rebana Awas paku rebana beracun teriak setan darah pertama Tiga setan darah masing-masing kebutkan lengan jubah mereka Sinar merah yang keluar dari ujung lengan jubah itu membuat mental sembilan buah paku-paku rebana yang dilepaskan setan pikulan Licik maki setan darah pertama Kalian kunyuk-kunyuk buka merah yang pengecut kelas wahid semprot setan pikulan Dan kembali diputarnya senjatanya dengan sebat Namun serangan-serangannya tiada berarti Daya tahannya semakin kendur Pada jurus ke-29 kedua ujung senjatanya sekaligus beradu dengan gada serta tombak lawan Di detik itu pula sepasang golok setan darah ketiga membabat dari atas ke bawah hendak menetap pangkal lehernya dari dua jurusan Tak ada care lain yang paling baik untuk menghindarkan diri daripada menjatuhkan badan ke bawah Dan memang inilah yang dilakukan oleh si Kate Munding Sura Sambil jatuhkan diri manusia yang berjuluk setan pikulan ini kirimkan satu tendangan ke arah bawah perut setan darah ketiga Setan darah ketiga keliwat yakin bahwa bacokan sepasang goloknya akan berhasil sehingga dia melupakan pertahanan dirinya sendiri Kecepatan turun golok-golok itu tak dapat menendahului kecepatan jatuhnya tubuh setan pikulan Golok setan darah ketiga beradu satu sarna lain sebaliknya tendangan setan pikulan cuma sedikit saja dapat dilaksanakannya Buuk tendangan setan pikulan mendarat di pinggul kiri setan darah ketiga Manusia ini terpelanting beberapa tombak dan untuk beberapa lamanya tergelimpang di lantai kamar merintih kesakitan Meski berhasil mengelakkan serangan gotok-golok maut tadi dan merenbuat setan darah ketiga melingkar di lantai Namun posisi setan pikulan sendiri di saat itu tidak menguntungkan sama sekali Salah satu ujung pikulannya telah dijepit sepasang tombak bermata dua dan dalam keadaan tubuh masih membungkuk di lantai Begitu rupa sukar bagi setan pikulan uratuk melepaskan jepitan senjata lawan atas senjatanya Hanya ada dua keputusan yang harus diambil oleh setan pikulan Melepaskan senjatanya atau memutar pikulan itu sambil mengerahkan tenaga dalam Setan pikulan merasa lebih baik memutar senjatanya sekalipun pikulan itu akan patah daripada menyerahkan senjata tersebut mentah-mentah ke tangan lawan Setan pikulan gerakan kedua tangannya Keraap pikulannya benar-benar patah Bedebah maki setan pikulan Salah satu dari patahan pikulan itu dihantamkannya ke arah setan darah pertama tapi dapat dielakan Patahan yang kedua ditusukkannya ke muka setan darah kedua namun dia keliwat ke susu Di saat melemparkan patahan senjata yang pertama kepada setan darah pertama setan pikulan tak dapat mengontrol posisinya, tak dapat melihat posisi lawan lainnya Justru di waktu dia menyodohkan patahan pikulan maka setan darah kedua lebih cepat dari itu setan darah kedua hantamkan ujung gadanya ke dada setan pikulan Buuh setan pikulan mengeluh tinggi Setan pikulan mengeluh tinggi Tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang tersandar ke dinding lalu melosoh duduk ke lantai, muntahkan darah segar Mukanya menjadi pucat laksana kain kafan dan nafasnya megap-megap Setan darah pertama tertawa terkekeh-kekeh Perlahan-lahan dia melangkah mendekati setan pikulan Ha, ha, nyatanya memang kau cuma manusia jenis kacauak Apakah saat ini kau masih sanggup memperlihatkan kehebatanmu Setan alas mampuslah teriak setan pikulan Tangan kanannya memukul ke muka Seberkas sinar hitam menyambar ke arah setan darah pertama Membuat manusia muka merah ini memaki dan cepat-cepat menghindar ke samping Setan pikulan sendiri kembali muntahkan darah segar Dengan beringas setan darah pertama angkat salah satu tombaknya tinggi-tinggi Siap untuk ditancapkan ke batok kepala setan pikulan Tunggu dulu, setan darah ketiga berseru Penasaran setan darah pertama membentak tunggu apalagi Sompret kematian yang begitu cepat terlalu bagus baginya Setan darah pertama hem, kau punya rencana Apakah kau bisa merasakan dan membayangkan bagaimana seorang jago silat yang ditakuti cacat seumur hidup Tak bisa lagi memainkan silat dan ilmu kesaktiannya Cacat seumur hidup Lebih mengertikan dari kematian sobat cepat bilang terus terang Rencana mutuka setan darah pertama penasaran Setan darah ketiga tertawa sedingin Dia melangkah kehadapan setan pikulan yang tersandar di dinding antara sadar dan tiada Inilah rencanaku setan darah pertama seru setan darah ketiga Serentak dengan itu sepasang goloknya berkelebat Keras buntunglah kedua tangan setan pikulan Dacah munkerat Setan pikulan meraung keras lalu rubuh di lantai bermandikan darah Setan darah ketiga tertawa panjang-panjang Dia memandang pada kedua koleganya dan berkata Dia akan hidup terus Tapi hidupnya akan dirong-rong oleh rasa kenyerian Dendam kesemat yang membara Namun tak satu apapun yang akan bisa dilakukannya Karena dia cacat selama-lamanya meledaklah tawa tiga setan darah itu Setan darah pertama menepuk-nepuk bahu setan darah ketiga Betul Betul sekali katamu Dia tidak mampus tapi hidupnya lebih mengerikan daripada benar-benar mampus Sekarang mari kita tinggalkan tempat sialan ini Di luar ada seorang gadis jelit tak menunggu kita Kita bawa dia ke gedung dan suruh dia membuka bajunya satu demi satu Kalau tidak mau kita yang tolong membukanya Suara tertawa ketiga manusia itu meledak lagi di dalam kamar itu Ketiganya menuju ke pintu Setan darah pertama tanpa banyak cerita Segera menotok tubuh sekar Sehingga tubuh gadis ini kaku tegang Tak bisa bergerak Tak bisa buka suara Tiba-tiba setan darah kedua Hentikan langkah Tunggu dulu Katanya Kita semua tahu di rumah ini setan pikulan Punya banyak perempuan peliharaan Cantik-cantik Dimana mereka semua He setan darah pertama yang memanggul tubuh sekar kerenyitkan kening Terserah kalau kau mau cari perempuan-perempuan itu Aku tetap yang ini Kata setan darah pertama pula kemudian Setan darah kedua memandang pada kamratnya yang seorang lagi Kau bagaimana? Tanyanya Aku tetap tinggal bersamamu di sini Jawab setan darah ketiga Setan darah pertama tertawa Pulaskan dirimu di sini sobat-sobat Tapi jangan lupa untuk datang ke gedung kita Kita masih ada tugas Mencari Pranajaya Anak si Wijaya Keparat Itu kedua setan darah anggukan kepala Begitu setan darah pertama berlalu bersarna sekar Mereka segera memeriksa kamar-kamar di dalam rumah itu Dalam kamar yang paling belakang Akhirnya mereka menemui juga perempuan-perempuan peliharaan setan pikulan Semuanya renasih muda-muda dan berparas rata-rata cantik Bertubuh nontok molek Kedua setan darah berdiri di ambang pintu Memandang kepada neraka dengan hidung kembang kempis dan mace bersinar-sinar Perempuan-perempuan muda itu berjumlah empat orang semuanya Mereka memandang dengan ketakutan pada manusia-manusia di ambang pintu itu Setan darah kedua menyengir Kalian tak usah takut pada kami Kami jauh lebih baik daripada si keit kepala gundul itu setan darah ketiga yang sudah tak sabaran berbisik Masing-masing kita kebagian dua orang Kau pilih yang mana setan darah kedua meneliti sebentar lalu menjawab Yang baju ungu dan baju biru itu Sompret kau pilih yang cantik semua derajat desi setan darah ketiga Begini saja, kau boya ambil si baju ungu dan salah seorang lainnya Aku si baju biru dan satu orang lainnya pula Atau sebaliknya baik, setan darah kedua mengangguk Dia melompat ke muka Empat perempuan itu menjerit Setan darah kedua segera merangkul perempusin baju ungu dan salah seorang kawannya Sedang setan darah ketiga menarik si baju biru bersama kawannya yang keempat Di sini saja, sobat tanya setan darah kedua sinting kau Kau pindah ke kamar sebelah sana dengan tertawa-tawa setan darah kedua Memboyong dua orang perempuan cantik itu dan membawanya ke kamar sebelah 10. Pendekar 212 Wirosableng membawa Pranajaya keluar kota Raja sebelah Tenggara Dia berhenti di tepi sebuah telaga dan membaringkan tubuh pemuda itu di atas rumputan Dia sudah sejak lama siuman tapi keadaannya masih menyedihkan Wirosableng memberikan sebutirpi lagi kepada pemuda itu kemudian menyandarkannya ke sebatang pohon Dengan sehelai sapu tangan yang sudah dibasahkan dengan air telaga dibersihkannya seluruh luka-luka di tubuh Pranajaya Setengah jam kemudian disuruhnya pemuda itu mengatur jalan nafas serta darah Ketika disuruhnya mengatur tenaga dalam Pranajaya masih tak mampu Wirosableng berlutut di belakang pemuda itu Kedua telapak tangannya ditempelkannya di punggung pemuda itu Lalu perlahan-lahan Wirosableng mulai alirkan tenaga dalamnya Lima menit kemudian Coba kerahkan lagi, kata Wiros Pranajaya kerahkan tenaga dalamnya, memusatkannya ke pertengahan perut Dia berhasil berseru gembira Wiros tenaga dalamku telah pulih murid empu blorok ini melompat ke udara berjundelir balik beberapa kali lalu Turun kembali dengan kedua kaki lebih dahulu mencapai tanah Gerakan dan ilmu mengentengi tubuhmu hebat sekali Prana, puji Wiros Pranajaya tersenyum Jumawa Ini semua adalah berkat pertolonganmu Kalau kau tidak ada pasti aku sudah mampus Aku berhutang budi dan berhutang nyawa padamu Wirosableng bersiul Hutang budi dan hutang nyawa itu sebetulnya tak pernah ada di dunia ini Saudara Prana, sahut Wirosableng Kau tahu, budi baik itu Tuhan yang memasukkannya ke dalam hati nurani kita Dan nyawa itu Tuhan yang punya Jadi kepada Tuhanlah kita semua berhutang Pranajaya tertawa Walau bagaimanapun aku tetap merasa berhutang besar sekali padamu Ku harap Tuhan memanjangkan umurku dan bisa membalas semua pertolonganmu Wirosableng-geleng-gelengkan kepalanya Ditepuknya bahu Prana dan berkata, di samping nasib baik dan pertolongan Tuhan Tentunya kau seorang tokoh silat yang sakti Prana, ah, aku cuma manusia biasa saja Pemuda gunung yang tak tahu apa-apa jawab Pranajaya rendahkan diri Wirosableng-gelengkan kepalanya Mengalami nasib demikian, kata Wirosableng pula Aku dilepas oleh guruku untuk mencari tiga setan darah Mereka telah membunuh bapakku dan salah seorang dari mereka membacok buntung lengan kiriku ini Di samping itu, Empu Blorok juga menugaskanku mencari senjata mustika miliknya yang dicuri oleh seorang sahabatnya bernama Bagaspati Senjata apa yang dicuri itu kepingin, tahu Wiros Sebuah cambuk bernama cambuk api angin, namanya hebat, pasti itu senjata dasyat sekali, ujar Wiros Kau sudah tahu di mana itu si Bagaspati bercokol tanya Wiros Kemudian, Pranajaya mengangguk Di Pulau Seribu Maut, jawab pemuda tangan buntung itu Pulau Seribu Maut, di mana itu? Aku tak pernah dengar menurut guruku terletak di ujung timur Pulau Jawa, cukup jauh dari sini, kata Wiros Pranajaya mengangguk lagi Aku bernasib sial, katanya Tiga setan darah ternyata sangat tinggi ilmunya dan belum apa-apa aku sudah kena disikat mereka Tapi demi arwah ayah, sampai serahkan jiwa pun aku tetap mesti bisa membereskan ketiga bangsa itu Pranajaya berdiri dari duduknya Kau mau ke mana? Tanya Wiros Kembali ke kota reja untuk mencari tiga setan darah Wiros berdiri pula Dengan pakaian macam ini kau mau masuk ke kota reja Pranajaya memandang ke dirinya Seluruh pakaian birunya sudah hancur robek-robek, kotor oleh darah dan debu Pemuda ini menggigit bibir Wiros tertawa Aku ada satu setel persediaan pakaian, katanya Dari balik punggungnya pendekar 212 mengeluarkan sebuntal pakaian Ini, pakailah Wiros melemparkan pakaian itu Pranajaya menyambutnya Terima kasih, kata pemuda ini lalu cepat-cepat berganti pakaian di balik semak kemelukar Aku juga akan ke kota reja, kata Wiros Seorang sahabatku lenyap tak tentu entah kemana Aku mesti cari dia kalau begitu kita pergi sama-sama, ujar Pranajaya Tiga setan darah mesti mampus di tanganku Murid empu blorok ini kepalkan tinju tangan kanannya Salah seorang dari mereka telah merampas pedang larisan guruku Mereka mesti benar-benar mampus Wiros menepuk bahu Pranajaya Sudah sobat, mari kita berangkat kedua pendekar itu meninggalkan telaga Dengan ilmu lari cepat masing-masing keduanya menuju kembali ke kota reja Di saat itu matahari telah menggelincir ke ufuk barat Diam-diam Pranajaya memperhatikan gerak dan keru lari Wirosableng Pemuda ini bermata tajam dan berpikiran cerdas Dia segera mengetahui kalau saat itu Wiros hanya mengeluarkan setengah bagian saja Dari kecepatan ilmu larinya sedang dia sendiri sudah mempergunakan keseluruhan kecepatan ilmu lari warisan empu blorok Jika Wiromau pastilah yang akan ketinggalan jatuh di belakang Diam-diam Pranajaya membatin siapa dan murid guru sakti dari manakah sesungguhnya Wiros Empu blorok pernah menerangkan tentang tokoh-tokoh silat ternama di Rimba Persilatan Tapi tak pernah menyebut-nyebut seorang pendekar muda bernama Wiro Dalam berpikir dan berlari itu akhirnya mereka telah sampai di pintu gerbang kota raja Wiro Sableng memperlambat larinya Kulihat ada kelainan di pintu gerbang saat ini, kata Wiro Pranajaya memperhatikan ke arah pintu gerbang Apa yang diucapkan Wiro memang betul Pada pintu gerbang kota raja kelihatan sepuluh orang pengawal Padahal sebelumnya cuma ada dua orang yang berdiri di situ Aku mendapat firasat mereka hendak membuat urusan dengan kita, kata Pranajaya Kita lihat saja Jika betul tak usah ragu-ragu untuk memberi sedikit hajaran pada marka Pranah begitu sampai di pintu gerbang kerajaan ke sepuluh pengawal pintu gerbang berjajar rapi Masing-masing memalangkan tombak Salah seorang dari mereka maju membentak Berhenti Wiro Sableng dan Pranajaya hentikan lari masing-masing Mereka memperhatikan Rata-rata tampang pengawal-pengawal itu bengis semua Yang tadi membentak berpaling pada salah seorang kawannya dan bertanya Apakah ini kunyuk-kunyuk yang tadi kau lihat melarikan diri dari kota reja pengawal yang ditanya mengangguk Meski sudah berganti pakaian namun pengawal itu masih dapat mengenali Pranajaya dan juga Wiro Sableng Pengawal yang tadi bertanya palingkan kepala kembali pada Wiro dan Prana Dia segera hendak buka mulut berikan perintah namun Wiro Sableng dengan cengar-cengir mendahului Pengawal, omongmu senaknya saja Kau kira kami ini apa pakai memaki kunyuk segala Coba kacakan mukamu di telapak kakiku ini dulu Baru nanti kau tahu apa kami art Kunyuk atau kau yang monyet habis berkata begitu Wiro Sableng angkat tinggi-tinggi kaki kanannya Dan diajukan tepat-tepat ke muka si pengawal yang tadi memaki Tentu saja marah pengawal ini bukan alang kepalang Bangsa terendah Kau lebih pantas mampus daripada ditangkap hidup-hidup pengawal ini Secepat kilat tusukan tombaknya kepada Wiro Sableng Pendekar 212 ganda tertawa Sompret betul, makinya kemudian Orang suruh berkaca malah menyerang Ini makan kakiku hampir tak kelihatan Bagaimana cepatnya gerakan kaki murid yang sinto gendeng itu Tahu-tahu tendangannya sudah mendarat di dagusi pengawal Titik pengawal itu terpelanting jauh Tombaknya mental, mulutnya berdarah dan tubuhnya melingkar di muka pintu gerbang tanpa kabarkan diri Melihat ini 9 pengawal lainnya segera menyebar mengurung Bedebah laknek, kata salah seorang dari mereka Lebih baik kalian serahkan diri Kalau tidak nyawa kalian pasti tidak ketolongan siapa yang minta tolong Soal nyawa padamu tikus pintu gerbang dan perat Wiro Ulurkan kedua tangan kalian perintah pengawal yang seorang itu sambil mengeluarkan segulung tali besar Kalian harus kami seret kehadap hari 3 setan darah Oh, jadi manusia-manusia muka kepiting rebus itu yang menyuruh kalian menghadang kami di sini bentak peranajaya Tak usah banyak bacot Ulurkan kedua tangan kalian Wiro Sableng, palingkan kepala pada perana dan kedapkan matanya Lalu pada pengawal itu dia berkata, kalau betul 3 setan darah yang memerintahkan kalian untuk menangkap kami Kami tak bisa berbuat apa-apa selain serahkan diri Dan pendekar 212 ulurkan kedua tangannya pada pengawal itu seraya berkata, tapi saudara, kawanku cuma punya satu tangan, apakah kau akan ikat juga dia Tanda seru aku bilang tak usah banyak mulut sentak si pengawal Tali yang di tangannya dengan cepat digulung dan mengikat kedua pergelangan tangan Wiro Sableng rat-rat Mendadak sepasang lengan yang sudah terikat itu bergerak Terdengar satu pekikan Tubuh sip pengawal mental ke udara, terbanting ke atas atap pintu gerbang kota raja, mengeluh sebentar lalu merosot jatuh ke tanah dengan mengeluarkan suara bergedebuk Delapan pengawal bergerak cepat ke arah Wiro Sableng Delapan tombak berkiblat, berkilau kuning di bawah sorotan sinar matahari sore Pendekar 212 Wiro Sableng tertawa aneh Kedua tangannya bergerak cepat tiada henti Di sekitarnya terdengar suara, plak, plak, plak dan hanya dalam tempo lebih dari sekejapan mati saja Kedelapan pengawal itu sudah bertumpukan di tanah, pingsan dihantam tamparan Wiro Sableng Peranajaya, si murid empu blorok hampir, tak percaya melihat apa yang disaksikannya itu Delapan orang sekaligus dibikin roboh pingsan dalam tempo demikian singkatnya Benar-benar dia kagum sekali Dia berdiri terlongong-longong Sobat, Wiro menepuk bahunya Jangan jadi patung Mari, kau toh mau buru-buru ketemu dengan tiga setan darah prana baru sadar Tanpa banyak bicara segera dia berlari menyusul Wiro Sableng Tiba-tiba Wiro hentikan larinya Kita bodoh, katanya, di kota raja ini kita tak boleh berlari Semua orang tentu akan menunjukkan perhatiannya pada kita Keduanya meneruskan perjalanan dengan melangkah cepat Mereka sampai di hadapan gedung tua kediaman tiga setan darah Dan di saat itu pulau Wiro Sableng ingat sesuatu Dia berpaling pada peranajaya Sobat, aku baru ingat Kawanku itu pasti tidak berada di sini Waktu aku mendukungmu keluar dari ruang batu Dia telah lenyap Musti si setan pukulan yang telah melarikannya Keparat betul kau tahu kemana kira-kira kawanmu itu dilarikan Tanya prana Wiro gelengkan kepala dan menggerendeng Aku akan cari keterangan, katanya Sementara itu coba kasih lidiki dulu gedung tua ini Dalam waktu kurang sepeminum teh aku pasti kembali ke sini Prana menyetujui usul Wiro Hati-hati, memperingatkan Wiro Gedung tua ini banyak jebakan dan senjata rahasianya Prana jaya mengangguk lalu cepat-cepat memasuki halaman gedung kediaman tiga setan darah Di pintu samping yang sebelumnya telah didobrak Wiro Prana jaya berhenti dan merenung sejenak Kalau gedung tua itu banyak jebakan dan alat-alat rahasianya Maka menurut dia jalan yang semen amannya untuk masuk ke dalam gedung itu ialah lewat genteng Maka tanpa pikir lebih jauh lagi Murid empu blorok ini dengan ilmu mengentengi tubuhnya yang cukup sempurna segera melompat ke atas atap gedung tua Kedua kakinya menginjak genteng gedung tanpa menimbulkan suara sedikitpun Setan darah durjana Rupanya kau bukan cuma tukang jaga manusia tapi juga laknat terkutuk Tukang rusak kehormatan perempuan habis berteriak begitu prana jaya menyerbu turun ke dalam Genteng pecah bertaburan, beberapa papan pang lari patah 11. Seperti telah dituturkan setan darah pertama dengan memboyong murid empu tumapel meninggalkan tempat kediaman setan pikulan Manusia bermuka merah ini langsung membawa sekar ke gedungnya Memaringkan gadis itu di lantai salah sebuah kamar Gedung tua itu hampir tidak berperabotan bahkan satu tempat tidur pun tak terdapat di sana Saat itu sekar masih berada dalam keadaan tertotok Tak satu pun yang dapat dibuat sekar sewaktu dengan nafas kembang kempis dan nafsu menggelegak setan darah pertama sambil menyeringai buruk membuka pakaian gadis itu satu demi satu Gadis itu tertelentang di lantai kamar tanpa sehelai pakaian pun menutupi tubuhnya yang mulus itu Senjata pemberian empu tumapel rantai petaka bumi yang ditemui setan darah pertama melilit di pinggang sekar Diletakkan setan darah pertama di sudut kamar Setan darah pertama membasahi bibirnya dengan ujung lidah Sepasang matanya laksana dikobari api Memandang tak berkedip pada tubuh sekar yang menggeletak di lantai Tubuh bagus, tubuh bagus Hi, 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 hi setan darah pertama menyeringai Kemudian tanpa menunggu lebih lama manusia bermuka merah ini membuka jubahnya Jubah itu dilemparkannya ke sudut kamar Sepasang tombak bermata dua dan pedang milik pranajaya diletakkannya dekat kepala sekar Manusia ini baru saja berbaring dan menggelungi tubuh sekar dengan kaki dan tangannya Sewaktu laksana halilintar di siang hari bolong dia mendengar suara bentakan menggeledek dan bobolnya genteng di atas kamar itu Setan darah durjana Rupanya kau bukan cuma tukang jaga manusia tapi juga laknat terkutuk tukang rusak kehormatan perempuan Seperti seekor singa setan darah pertama melompat dan menyambar pedang eka sakti di atas lantai Berdiri bulu kuduk pranajaya menyaksikan manusia yang berdiri tanpa pakaian dihadapannya itu Berdiri bulu kuduk bukan karena ngeri tapi karena merasa sangat geramnya Di lain pihak setan darah pertama tidak pula kurang geramnya Ternyata manusia yang menerobos masuk lewat genteng kamar bukan lain pranajaya Pemuda tangan buntung yang memang tengah dicari-carinya Budak berdebah dicari-cari tidak ketemu Sekarang datang sendiri antarkan nyawa iblis bejat balas mementak pranajaya Bertiga dan mengeroyok kau memang unggul Tapi sekarang kita satu lawan sabtu setan darah pertama tertawa buruk Diacungkannya pedang eka sakti yang ditangan kanannya Kau lihat pedang ini hu Senjata milikmu ini sendiri yang akan menebas kau punya batang leher Habis berkata begitu setan darah pertama menerjang ke muka Tangannya bergerak pedang meneru ke arah pranajaya Cepat-cepat si pemuda bertangan buntung melompat ke samping dan lepaskan pukulan angin seru Setan darah pertama yang tahu kehebatan ilmu pukulan tangan kosong ini Buru-buru menyikir dan menyambar jubah merahnya di sudut kamar Kesempatan ini dipergunakan oleh pranajaya untuk mengirimkan pukulan joto suhu Satu ilmu pukulan yang diwarisinya dari empu blorok yang tak kalah hebatnya Dengan ilmu pukulan angin suhu tadi Angin keras pukulan pranajaya membuat jubah setan darah pertama mental Sehingga pemiliknya tak berperhasil mengambilnya Dengan memaki terpaksa setan darah pertama melompat lagi ke samping Sewaktu pranajaya mengintip di atas genteng dan menginjakan kaki di lantai kamar itu Sekaligus dia mengetahui bahwa gadis yang menggelepak di lantai kamar berada dalam keadaan tertotok Karenanya ketika setan darah pertama melompat ke samping Pemuda ini cepat-cepat pergunakan tangan kirinya untuk melepaskan totokan di tubuh sekar Begitu tubuhnya lepas dari totokan begitu sekar berteriak Saudara awas pranajaya mendengar suara sambaran angin di belakangnya Secepat kilat pemuda ini jatuhkan diri ke muka Pedang eka sakti membabat setengah jengkal di atas bahu kanannya Perana terus menggulingkan diri dan dalam gerakan yang sudah diperhitungkan pemuda ini Dalam berguling berhasil menyambar sepasang tombak bermata dua milik setan darah pertama Di lain pihak sekar dengan sangat cepat segera mengenakan pakaiannya yang tadi sudah diperteli setan darah pertama Dia merasa heran melihat pemuda bertangan buntung itu masih hidup malah dalam keadaan sedar bugar Apakah Wiro telah berhasil menolong pemuda ini? Tapi Wiro sendiri di mana sekarang? Sekar tidak bisa berpikir lama-lama Begitu mengenakan pakaian, gadis ini segera mengambil rantai petaka bumi miliknya yang diletakkan setan darah pertama di sudut kamar Sementara itu si pemuda tangan buntung terdengar membentak Iblis muka merah peranah acungkan sepasang tombak bermata dua yang keduanya sekaligus digenggamnya di tangan kanan Kita sama-sama bersenjata sekarang Mungkin senjata yang di tanganku ini yang akan lebih dulu mengambil nyawa pemiliknya sendiri setan darah pertama Kertakan graham Tubuhnya berkelebat Pedang di tangan manusia ini menabur sinar putih Jurus yang dikeluarkan tiga setan darah hebatnya luar biasa sekali karena dalam saat itu juga Pranajaya segera terbungkus serangan-serangan pedang eka sakti miliknya sendiri Pranajaya membentak keras Gerakan murid empu blorok ini tak kalah sebat Tubuhnya lenyap laksana bayang-bayang saja kini dan dua tombak bermata dua di tangannya meneru-deru Dalam jurus pertama yang luar biasa hebatnya itu, senjata-senjata mereka beradu sampai empat kali berturut-turut dan memercikan bunga api yang menyilaukan mata Saudara Ku harap kasuka mundur tiba-tiba Pranajaya mendengar seruhan gadis yang tadi dilepaskannya totokannya Manusia iblis laknat terkutuk ini harus mampus di tanganku Pranajaya mengering dan melihat sekar berdiri sambil memutar-mutar sebuah senjata berbentuk rantai yang ujungnya diganduli bola besi berduri Tanpa perdulikan seruan si gadis Pranajaya terus kirimkan serangan-serangan gencar terhadap setan darah pertama Dalam pertemuannya pertama kali di luar kota raja, Pranajaya memang tiada sanggup menghadapi setan darah pertama karena dia dikeroyok tiga Namun, kali ini pertempuran jauh berbeda, satu lawan satu Dan keluar biasaannya lagi ialah karena mereka bertempur dengan memegang senjata milik lawan masing-masing Saudara, mundurlah seru sekar tidak sabar sewaktu pertempuran gencar itu memasuki jurus ketiga Gadis ini sudah tak dapat menahan kesabaran dan dendam kesumatnya terhadap setan darah pertama Manusia yang telah menelanjangi dan hampir saja merusak kehormatannya Tidak bisa saudari seru Pranajaya membalas Bangsat yang satu ini mesti mampus di tanganku Nyawanya milikku teriak sekar dan dia melompat ke muka sambil menyabatkan rantai petaka bumi Senjata itu mendelul laksana angin topan Membuat kedua orang yang bertempur terpaksa sama melompat mundur Pranajaya penasaran sekali Dia bertaling Saudariku harap kau jangan mencampuri urusan ini Kau telah selamat Sebaiknya lekas-lekas berlalu tinggalkan tempat ini berlalu sahut sekar ketus Sebelum ku pecahkan kepala bangsat bermuka iblis ini Aku tak akan tinggalkan tempat ini Aku tahu kebejatan yang telah dilakukannya yang membuat kau begitu inginkan jiwanya Kata Pranajaya Tapi itu tak seberapa Tak seberapa katamu sentak sekar dengan mati melotot Manusia macam apa kau ini Perbuatan mesum terkutuk kau katakan hal yang tak seberapa Sementara kedua orang itu berdebat Setan darah pertama memutar otak Dia cuma seorang diri di situ Menghadapi dua lawan yang sama-sama inginkan jiwanya Meski kedua lawan itu kini saling bertengkar Namun bukan tidak mustahil keduanya akan sama-sama menggempurnya bersi rebut cepat mencabut jiwanya Dalam pertempuran beberapa jurus tadi setan darah pertama telah pula dapat mengukur kehebatan Pranajaya Satu lawan satu memang sukar juga baginya untuk menghadapi pemuda tangan buntung itu Satu-satunya jalan yang paling baik bagi setan darah pertama saat itu ialah kabur dari situ dan kembali lagi bersama dua orang konco-konconnya Tanpa pikir panjang manusia bermuka merah ini segera menyambar jubahnya dan melompat ke atas genteng Tapi kejut setan darah pertama bukan olah-olah sewaktu dari atas genteng dari mana Pranajaya menerobos tadi bersiurangin laksana badai Melanda ke arahnya membuat tubuhnya terhempas hampir jatuh duduk di lantai kamar jika dia tidak cepat melompat ke samping dan jungkir balik dua kali berturut-turut Sebelum dia menunggak ke atas sepasang telinga setan darah pertama mendengar suara tertawa gelak-gelak Sesosok tubuh muncul di atas atap dan duduk di palang kayu Dua muda mudi bertengkar rebutkan jiwa manusia busuk Si busuk cari kesempatan untuk kelarikan diri Ha, 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 ha Prana dan Sekar menengadah ke atas genteng dan kedua orang ini sama-sama berseru Wiro Sekar terkejut sewaktu melihat Pranajaya kenal pada Wiro Sableng Setan darah pertama memandang penuh hamarah meluap ke atas genteng itu Orang yang tertawa dan bicara serta duduk di atas itu bukan lain dari pemuda rambut gondrong yang sebelumnya telah membebaskan dan melarikan Pranajaya dari ruang batu karang yang kemudian bertempur sebentar dengan dia lalu larikan diri Sambil kenakan jubahnya dengan cepat setan darah pertama yang sebenarnya sudah semakin menciut nyalinya melihat kemunculan lawan baru ini Membentak keras, bagus sekali Semua musuh-musuhku sudah lengkap di sini Silahkan turun pemuda sedeng mulutmu terlalu besar Apakah kamrat-kamratmu yang dua orang lainnya juga ada di sini? He, tak usah banyak mulut Jika punya nyali silahkan turun Kalau tidak lekas minggat dari sini mendengar ini Wiro Sableng tertawa gelak-gelak Penasaran sekali setan darah pertama berteriak memancing Kalau kau tak berani baku hantam di sini, aku masih bersedia melayanimu di halaman luar Bertempur di halaman luar lalu cari kesempatan untuk kelarikan diri lagi Tanda seru Wiro Sableng tertawa lagi gelak-gelak Setan darah pertama mendamprat dalam hati karena pancingannya diketahui lawan Agaknya dia tak punya kesempatan lain daripada harus menghadapi ketiga musuh-musuhnya itu atau sekurang-kurangnya salah seorang dari mereka Diam-diam setan darah pertama salurkan seluruh tenaga dalamnya pada kedua ujung tangannya Tiba-tiba dia membentak garang Satu tangan meninjuk ke atas, tangan yang lain menjentik ke arah Pranajaya dan Sekar Selarik besar sinar merah yang sangat panas menderu ke arah pendekar 212 yang duduk ongkang-ongkang di atas atap kamar Sedang lima larikan kecil sinar merah yang merupakan totokan-totokan beracun menyambar laksana kilat ke arah Sekar dan Pranajaya Sekar putar rantai petaka bumi, Pranah menghindar ke samping sambil kiblatkan serasang tombak bermata 2 milik setan darah pertama Di atas genteng Wiro kelihatan gerakan tangan kirinya Satu angin dingin menduru mematasi angin merah panas setan darah pertama dan membuat buyar serangan manusia muka merah itu Penuh beringas setan darah pertama melompat ke atas dan menyerang dengan pedang eka sakti milik Pranajaya Kini Wiro Sabling gerakan tangan kanannya Gumpalan angin keras menyambar ke arah setan darah pertama Inilah pukulan kunyuk melempar buah yang tak asing lagi dari pendekar 212 Meski cuma mempergunakan setengah bagian saja dari tenaga dalamnya dalam melancarkan pukulan ini Namun taurung setan darah pertama terkejut hebat dan cepat-cepat menyikir ke samping dan kembali turun ke lantai Keringat dingin memercik di muka manusia yang berwarna merah itu Nyalinya benar-benar menciut Ilmu pukulan apakah yang dimiliki dan telah dilepaskan tadi oleh si pemuda di atas genteng itu yang demikian hebatnya Sehingga dia tiada sanggup menerimanya Setan muka merah, apakah kau betul-betul tidak tahu di mana dua kamratmu yang lain berada? Tanya Wiro Sabling dari atas Di mana mereka berada itu bukan urusanmu Jawab setan darah pertama keras sekedar untuk melenyapkan rasa bergidiknya Wiro tertawa Rupanya kau sendiri kurang begitu tahu Biar aku tunjukkan di mana mereka berada Kata pendekar 212 pula Kedua tangannya kelihatan keluar dari lowongan genteng Sesaat kemudian bila tangan itu bergerak turun Maka dua sosok tubuh manusia berjubah merah Laksana dua batang pisang melesat ke bawah Jatuh dengan keras di atas lantai kamar di hadapan setan darah pertama Muka setan darah pertama berubah pucat Bulu kuduknya berdiri Kedua kamratnya itu menggelepak di lantai dengan kepala pecah Darah dan otak bermunkratan Sewaktu meninggalkan peranajaya tadi Wiro berhasil mencari keterangan di mana letak tempat kediaman setan pikulan Karena lebih mengkhawatirkan keselamatan sekar Maka pendekar 212 memutuskan lebih baik saat itu saja Dia langsung ke tempat si setan pikulan Tapi apa yang ditemuinya di situ mengejutkannya Setan pikulan menggeletak di sebuah kamar Kedua tangannya buntung putus Manusia ini tiada bergerak-gerak tapi masih hidup megap-megap Dalam berpikir-pikir apa yang telah terjadi dengan setan pikulan Dan terus mencari di mana sekar berada Akhirnya dia mendobrak sebuah kamar dan menemui setan darah Kedua tengah merusak kehormatan dua orang perempuan muda Setan alas benar teriak Wiro Hanya dalam dua jurus saja setan darah pertama dibikin tak berdaya dimakan Totokan Wiro Mula-mula manusia ini tak mau menerangkan di mana kawannya yang lain berada Tetapi setelah dipaksa akhirnya Wiro mengetahui juga dan mendapatkan setan darah ketiga di kamar sebelah Juga tengah merusak kehormatan dua orang perempuan muda Nasib setan darah ketiga tidak beda dengan kawannya yang terdahulu Satu jurus bertempur manusia ini segera kena ditotok oleh Wiro Dan si Keligus keduanya dibawa oleh Wiro ke gedung tua tempat kediaman tiga setan darah Kedatangannya di sana disambut oleh suasana yang tak terduga pula Sekar dan prana dilihatnya saling bertengkar sedang setan darah pertama dalam keadaan telanjang bulat siap-siap hendak melarikan diri Untuk beberapa lamanya muka setan darah pertama masih memucat dan kedua lututnya goyah menyaksikan kematian dua orang koleganya itu di muka hidungnya sendiri Putus asa karena mengetahui tak ada jalan untuk lari serta kalap melihat kematian kawan-kawannya Maka tiga setan darah pertama tiblatkan pedang eka sakti dan mengamuk menerabah Sekar serta prana jaya Maka pertempuran seru segera terjadi Sekar sebaiknya kau mundur saja Wiro berseru dari atas genteng Tidak bisa Wiro Bangsat ini hampir saja merusak kehormatanku Jawab Sekar seraya putar senjatanya dengan sebat Aku mengerti Tapi kau telah diselamatkan oleh prana sedang prana mempunyai dendam kesumat belasan tahun terhadap bangsat itu Ayahnya dibunuh oleh setan darah pertama itu akhirnya Sekar mengalah juga dan keluar dari kalangan pertempuran Keputus asaan, kekalapan dan yali yang telah melumer itulah yang bersarang di diri setan darah pertama Laksana banteng terluka manusia berjubah merah ini mengamuk hebat dan ganas sekali Serangan-serangannya berbahaya dan penuh tipu-tipu licik Namun itu semua tiada arti bagi prana jaya yang menghadapi musuhnya itu dengan hati panas pula tapi kepala dingin penuh ketenangan Sembilan belas jurus berlalu cepat Wiro bersiul-siul senaknya Pertempuran hebat seru pemuda dari gunung gede itu Ayo prana Lawanmu sudah mulai kewalahan Satu dua jurus di muka pasti senjata milik iblis yang di tanganmu itu akan merenggut nyawanya apa yang dikatakan pendekar 212 menjadi kenyataan Dalam jurus ke-21 laksana seorang penari prana jaya meliuk mengelakan sambaran pedang eka sakti yang dibabatkan setan darah pertama keinggangnya Pedang itu membalik lagi dengan ganasnya Prana geser kedua kaki dan tusukan sekaligus kedua tombak yang dalam genggamannya ke muka setan darah pertama Iblis bermuka merah ini rundukan kepala Tapi tusukan tadi cuma tipu belaka Karena begitu pedang lawan lewat dan tusukan tombaknya tersorong ke muka dengan serta merta prana jaya gebukan sepasang tombak itu ke kepala setan darah pertama Setan darah pertama melompat ke samping Tapi betapapun cepatnya dia tetap terlambat Meski bisa selamatkan kepala namun dia tak sanggup menghindarkan pahunya dari hantaman senjata miliknya sendiri itu Keraat tulang bahu setan darah pertama yang sebelah kanan hancur remuk Setan darah pertama melolong macam anjing Tubuhnya miring dan terjerongkang ke lantai Dalam keadaan seperti itu dia masih hendak menyapukan pedang di tangan kanannya ke kaki prana Tapi senjata itu terlepas dari tangannya yang sudah tak ada daya kekuatan lagi Empat metel tombak ditekankan oleh prana jaya ke batang leher setan darah pertama Tenggorokan manusia muka merah ini kelihatan turun naik Mukanya mengerenyit dan keringat membasai sekujur tubuhnya Setan darah, desis prana jaya Apa kau masih ingat saat-saat sewaktu kau membunuh ayahku dulu? Apa kau masih ingat sewaktu tangan kiriku ini kau buntungkan dulu orang muda? Ujar setan darah pertama, kasihani diriku yang buruk ini Kalau kau ampunkan jiwaku, kelak aku akan berikan hadiah besar serta jabatan tinggi di istana prana tertawa Wiro Sableng mengekeh Jangan dengar mulut kentut iblis itu, prana memperingatkan Wiro Prana jaya mengangguk Manusia macam dia siapa yang mau percaya Menyahuti pemuda bertangan buntung itu Prana lemparkan ke samping dua tombak milik setan darah pertama dan membungkuk cepat mengambil pedangnya Setan darah pertama gerakan tubuhnya sedikit Tapi ujung pedang kini menggantikan empat metel, tombak yang menekan batang leharnya Apa yang dulu kau lakukan terhadap bapakku, kini akan kau rasakan sendiri Setan darah keras setan darah pertama meraung setinggi langit Pedang eka sakti membabat buntung mengerikan Setan darah pertama melejang-lejang Dia berteriak, bunuh aku Bunuh saja segera rupanya kunyuk muka merah itu tidak takut nampus Prana ejek Wiro dari atas genteng Ya, karena anda akan ketemu dengan setan-setan yang jadi kamrat-kamratnya di neraka sahut Prana jaya Kemudian dengan tak ampun lagi pemuda itu tusukan ujung pedangnya ke batang leher setan darah pertama Manusia ini mengeluarkan suara seperti ayam disembelih Tubuhnya masih melejang-lejang beberapa lama Kemudian diam tak bergerak-gerak lagi Tanda nyawanya sudah lepas meninggalkan tubuh Sobat-sobat, urusan kita di sini sudah selesai Mari segera tinggalkan tempat sialan ini Serui Rosa Bleng Sekar dan Prana saling berpandangan sebentar Kemudian si gadis melompat ke atas genteng disusul oleh Prana Jaya Namun baru saja ketiga orang itu sampai di halaman luar Terkejutlah mereka Kira-kira lima puluh orang prajurit kerajaan telah mengurung tempat itu Dan delapan manusia aneh berdiri memencar Memandang dengan pandangan yang menggidikan ke arah mereka Salah seorang dari yang delapan ini berteriak Suaranya melengking macam perempuan Tikus-tikus bermuka manusia Jangan harap kalian bisa berlalu hidup-hidup dari sini 12 Manusia yang berteriak itu adalah seorang laki-laki berkepala sangat besar dan botak tapi berbadan kecil dan pendek Namanya Gonggo Setah Pandangannya bengis dan membayangkan maut Prana Jaya, Sekar dan Wiro Sableng memandang berkeliling memperhatikan manusia-manusia itu satu demi satu Selaka Sobat, Bisik Prana Jaya Mereka pastilah tokoh-tokoh silat kelas satu Orang-orangnya istana kita memang lagi sialan Grendeng Pendekar 212 Sepasang matanya dengan tenang menyapu delapan sosok tubuh manusia-manusia aneh yang terpencar mengurung mereka Orang kedua sesudah Gonggo Setah ialah seorang kakek-kakek yang hanya mengenakan cawat dan keseluruhan tubuhnya mulai Dari kaki sampai ke muka dicoreng-moreng dengan sejenis cat berbagai warna Tampangnya mengerikan untuk dipandang Namanya Bagul Praksa tapi dia lebih dikenal dengan julukan Harimau Seluman Manusia ketiga bernama Sang Aji Bertubuh tinggi langsing kurus dan berjanggut biru Di dunia persilatan dia dikenal dengan gelar si janggut biru Yang keempat, yang berdiri di ujung kanan sendirian agak terpisah dari lain-lainnya Ialah seorang nenek-nenek tua keriput bertelinga lebar Telinganya yang lebar ini membuyut ke bawah dan kelihatan jadi tambah lebar Karena diganduli oleh anting-anting aneh yang besar luar biasa dan berbentuk arit Dia bukan lain tokoh silat istana yang dikenal dengan nama julukan si telinga arit sakti Wiro sapukan pandangannya pada tokoh silat lain yang berada di sebelah kiri ini berdiri memencar empat orang lainnya Yang pertama seorang laki-laki berjubah hitam tapi yang mukanya dicat putih sehingga tampangnya cukup menggidikan untuk dipandang Jika tidak salah menduga, menurut keterangan yang pernah didengar pendekar 212 Maka manusia ini adalah hantu hitam muka putih tokoh silat gelolongan hitam yang berhati sejahat iblis Orang yang selanjutnya berdiri dengan tubuh terbungkuk-bungkuk Sepuluh kuku-kuku jarinya panjang sekali dan berwarna hitam legam Dialah si cakar iblis tokoh silat yang merajai daerah selatan Jawa Timur Manusia ketujuh adalah satu-satunya manusia yang dikenal oleh pranajaya yaitu cindur rampe manusia yang muncul sewaktu dia hendak diseret oleh tiga setan darah ke kota raja beberapa waktu yang lalu Cindur rampe seorang resi kejam yang juga memelihara janggut kambing berwarna putih Manusia terakhir ialah seorang laki-laki bermata picak dan berambut panjang macam perempuan, digulung di atas kepala Namanya tidak satu orang pun yang tahu Dia dikenal dengan julukan si picak dari utara Jelaslah bahwa kedelapan orang itu bukan manusia-manusia sembarangan Ini segera diketahui oleh Wiro dan kawan-kawan Bagi mereka yang delapan ini lebih berbahaya dari 50 prajurit-prajurit kerajaan yang mengurung halaman gedung itu Si kepala besar badan kecil pendek Gongo Seta maju selangkah kehadapan-kehadapan ketiga orang itu dan membuka mulut lagi Kalian semua musti mampus di sini Kalian dengar tikus-tikus bermuka manusia pendekar 212 Wiro Sableng memandang sebentar pada Sekar dan Pranajaya lalu kembaya palingkan muka menghadapi Gongo Seta Dan di saat itu Gongo Seta kembali membentak Kalian hanya diberi kesempatan untuk menerangkan nama masing-masing agar tidak mampus Secara penasaran Wiro Sableng mengulung senyum dan buka mulut dengan suara lunak Ah, rasa-rasanya kami yang disebutkan tikus-tikus bermuka manusia ini tidak mempunyai permusuhan dengan sobat-sobat semua Sompret semprot Gongo Seta Jangan sebut kami sobat-sobat Wiro garuk-garuk kepala lalu manggut-manggut Lantaran apakah yang membuat kalian semua ingin jiwa kami? Kenal pun baru hari ini Gongo Seta tertawa melengking dan memandang pada kawan-kawannya Sobat-sobatku serunya, kalian dengar romongan tikus gondrong itu Mereka tak ada permusuhan dengan kita Tidak mengerti mengapa kita semua inginkan jiwa mereka Cuah Gongo Seta meludah ke tanah Apa kalian masih belum tahu tengah berhadapan dengan siapa saat ini? Ah, Wiro angkat bahu, justru itu memang yang kami kepingin Tau Gongo Seta kembali keluarkan tertawa melengking Aku Gongo Seta, dia terangkan nama lalu satu demi satu menyebutkan nama atau gelar tujuh orang kawannya Kami semua adalah tokoh-tokoh istana, hulu balang-hulu balang kerajaan Wiro Sableng manggut-manggut Tidak disangka-sangka, ujar pendekar ini Setan alas, apa yang tidakkah sangka sentak Gongo Seta sementara kamrat-kamratnya yang lain tetap menunggu dengan tenang Tidak disangka-sangka kalau hari ini kami akan bertemu dengan tokoh-tokoh silat istana Dengan tokoh-tokoh yang berjulukan hebat semua Sungguh satu kehormatan bagi kami Gongo Seta tertawa melengking Kawan-kawannya terdengar menggerendeng Cuma kami belum tahu, urusan apakah yang membuat kalian semua inginkan jiwa kami tanya Wiro Tikus busuk Jangan pura-pura tidak tahu Kalian telah membunuh setan pikulan dan tiga setan darah Mereka adalah kawan-kawan kami Kalian salah sangka jawab Wiro cepat Kami tidak membunuh setan pikulan Jangan jual kentut Hardik Gongo Seta Wiro Sableng tertawa, siapa yang jual kentut jawabnya Kentut Puteri yang paling cantik pun di jagad ini tak ada yang orang akan mau beli paras Gongo Seta dan tujuh kawannya menegang membesi Ini adalah satu penghinaan Mereka dipermain-mainkan Di lain pihak Pranajaya menggigit bibir Bagaimana Wiro masih bisa bergurau menghadapi bahaya macam begini Pemuda bertangan buntung ini sudah sejak tadi-tadi mengeluh dalam hati Dia ingat pesan gurunya Kota Raja penuh dengan tokoh-tokoh silat berilmu tinggi Berurusan dengan mereka berarti mati Prana melirik pada sekar Gadis baju kuning ini dilihatnya juga berada dalam ketegangan Gongo Seta meju lagi selangkah Seret dari balik bunggungnya manusia kepala besar ini cabut sebilah golok empat persegi panjang yang lebarnya satu setengah jengkal Senjata ini berkilauan ditimpa sinar matahari sore Sebut nama kalian masing-masing cepat Atau kalian mampus penasaran dengar Gongo Seta, menyahuti Wiro Sableng Kami tidak dusta, kami sama sekali tidak membunuh setan pikulan Jika bukan kalian lantas siapa Juga siapa yang membunuh tiga setan darah di dalam sana Wiro angkat bahu Mana kami tahu, jawabnya dia memandang ke langit di sebelah barat Gongo Seta, hari sudah sore Matahari sebentar lagi mau tenggelam Beri kami jalan Sebaiknya kalian lekas mencari dan menyelidik siapa sebenarnya pembunuh kawan-kawanmu itu sebelum hari menjadi malam Dan sebelum dia lari jauh, tubuh si cakar iblis kelihatan semakin membungkuk ke muka Dari mulutnya terdengar suara menggerendeng Lalu katanya, Gongo Seta, kuku-kuku jariku sudah tak sabar untuk cepat-cepat mengkermus manusia-manusia keparat ini Kita semua sudah tahu bahwa mereka yang menamatkan riwayat tiga setan darah Tunggu apa lagi habis berkata begitu si cakar iblis menggerendeng keras Kedua tangannya yang berkuku panjang menyambar ke muka Wiro Sableng Cepat-cepat pendekar 212 melompat ke samping Wiro maklum, walau bagaimanapun kini pertempuran tak dapat dihindarkan Tujuh orang tokoh-tokoh silat lainnya dilihatnya telah bergerak pula Masing-masing keluarkan senjata Karenanya pendekar 212 ini tidak sungkan-sungkan lagi Tangan kiri menghantam ke muka ke arah cakar iblis Sedang tangan kanan menyelingap mencabut kapak naga geni 212 sekar Dan prana tidak pula tinggal dia melainkan cabut rantai petaka bumi dan pedang eka sakti Begitu serangannya luput, penuh penasaran si cakar iblis balikan badan dan kembali menyerang dengan jurus yang lebih hebat dari pertama tadi Namun betapa kagetnya manusia ini sewaktu tubuhnya menjadi limbung disambar serangkum angin yang keluar dari pukulan tangan kiri Wiro Sableng Dua di antara tokoh-tokoh silat istana itu yakni si telinga adat sakti dan hantu hitam muka putih berseru kaget sewaktu melihat senjata yang digenggam Wiro Sableng Kapak naga geni 212 seru mereka hampir bersamaan Yang lain-lainnya tersentak kaget Mereka belum pernah melihat senjata yang pernah mengegerkan dunia perselatan itu, cuma mendengar-dengar saja Sungguh tak dapat dipercaya kalau hari ini mereka menyaksikan senjata mustika sakti itu berada dalam tangan seorang pemuda berambut gondrong bertampang dogol anak-anak Rasa heran tak percaya itu tidak berjalan lama dan berubah menjadi keterkejutan dan kemarahan yang amat sangat sewaktu kapak maut naga geni 212 berkiblat dan meminta korban pertama yaitu si picak dari utara Si picak dari utara menjerit keras dan tubuh dengan dada mandi darah dihantam kapak sakti itu laksana ratusan tawan mengaung Anginnya meneru-deru sedang dari mulut pendekar 212 mulai terdengar suara siulan yang diseling dengan suara tertawa aneh dan bentakan-bentakan Bila siulan itu terdengar, bila suara tertawa aneh menyeling inilah satu pertempuran besar yang dirasyat Tubuhnya sudah lenyap di telan kecepatan geraknya dan di telan bayang-bayang gerakan tujuh pengeroyoknya Sekar dan Pranajaya putar senjata masing-masing dan menghadapi tiga orang pengeroyok sementara wiro yang berpunggung-punggungan dengan mereka menghadapi empat pengeroyok lainnya 50 prajurit kerajaan mengurung dalam bentuk lingkaran Mereka memang sudah diberitahu untuk mengambil posisi demikian dan tidak turut menyerang Rapatkan serangan teriak gonggo seta karena sampai lima jurus di muka tak satu pun yang sanggup mereka lakukan untuk membobolkan pertahanan ketiga orang pendekar itu Dalam jurus ketujuh harimau siluman mengurung persis macam harimau dan dari mulutnya mengepul asap tuju warna yang mengerikan Tutup jalan nafas teriak wiro memberi ingat Sekar dan Pranajaya segera melakukan hal itu Tapi sekar terlambat, hidungnya keburu menghendus hawa beracun asap tuju warna itu Tak ampun pemandangannya menjadi gelap dan tubuhnya melosoh gontai Di saat itu si janggut biru secepat kilat tusukan tongkat besinya ke perut gadis itu terang Bunga api memercik Tusukan tongkat besi si janggut biru terpapas ke samping karena dilanda badan pedang Eka Sakti di tangan Pranajaya Jurus-jurus berikutnya semakin seru Lima puluh prajurit hampir tak sanggup melihat dengan jelas gerakan-gerakan mereka yang bertempur itu saking cepatnya Harimau siluman masih juga mengeluarkan asap beracunnya dari mulut Penasaran sekali wiro sableng berteriak Harimau siluman, silahkan makan asapmu sendiri Habis berkata begitu wiruk pukulkan tangan kirinya Pukulan angin puyuh yang dikerahkan dengan setengah bagian tenaga dalam itu hebatnya bukan main Asap tujuwarna yang dihembuskan harimau siluman menjadi buyar berantakan untuk kemudian menyerang pemiliknya sendiri Harimau siluman menggerung Tubuhnya jatuh duduk di tanah, hidung dan mulut serta matanya mengeluarkan darah akibat diterpa racun asap tujuwarna Manusia ini keluarkan sebutir pil penawar racun Tapi sebelum pil itu sempat ditelannya, racun asap tujuwarna sudah merambas ke jantung dan paru-parunya Tak ampun lagi harimau siluman menggeletak mati di tanah Di saat yang sama wiro sableng mendengar suara jeritan pranajaya Ketika dia menoleh dilihatnya pemuda itu terhuyung-huyung dengan tangan terluka parah Dihantam senjata berbentuk arit di tangan si pelinga arit sakti Mampuslah teriak pelinga arit sakti Aritnya menyambar ke leher prana yang saat itu sudah tak bersenjata lagi Karena tadi telah terlepas sewaktu lengannya dihantam ujung arit Prana jatuhkan diri Dia selamat Tapi sewaktu arit itu berkiblat membalik kembali Murid empu blorok ini tiada sanggup lagi menghindar Si pelinga arit sakti tertawa mengekeh Us! Pelinga arit sakti berseru kaget dan lompat tuju tombak ke atas Satu sinar putih telah melabrak ke arah tubuhnya Panasnya bukan main dan menyilaukan mata Belum lagi dia turun ke tanah di sebelah sana Sebelas orang prajurit kerajaan terdengar menjerit dan rubuh ke tanah dengan tubuh hangus tiada nyawa Pukulan sinar matahari teriak si pelinga arit sakti Mukanya masih pucat Yang lain-lainnya juga mendadak sontak menjadi ngeri Pemuda keparat Apakah kau muridnya si Sinto gendeng bentak hantu hitam muka putih? Tanya pada penjaga neraka jawab pendekar 212 Sekali kapak naga geni di tangannya berkelebat maka terdengarlah pekik hantu hitam muka putih Kepalanya hampir terbelah 2 Mukanya yang dicat putih kini menjadi merah ditelan noda darah Tubuhnya angsog saat itu juga ke tanah Gonggo seta menerjang kalap Golok 4 seginya yang amat besar itu membabat 4 kali berturut-turut Sambil mengelak gesit Wiro berteriak Prana, bawa Sekar dari sini Tunggu aku di tepi telaga di luar kota raja Cepat tidak mungkin, Wiro, jawab Prana Aku tak sanggup melakukannya Racun arit perempuan keparat itu telah menyesakan nafas dan melemahkan sekujir badaku Sekar sendiri entah masih hidup entah tidak Pendekar 212 kertakan rahang Dia melirik pada tubuh Sekar yang melingkar di tanah dan putar kapak naga geninya Untuk menerabas serangan tongkat si janggut biru dan cakar maut si cakar iblis Meski cuma melirik sekilas namun metu Wiro Sableng yang tajam masih bisa memastikan bahwa Sekar saat itu masih bernafas Cuma keadaannya memang kritis akibat telah mencium asap beracun yang dihembuskan oleh harimau seluman Dengan tangan kirinya Wiro cepat mengambil 2 butir pil dari balik pakaian putihnya Prana, serunya Lekas telah pil ini dan berikan satu kepada Sekar Melihat ini Gonggo Seta segera berusaha untuk menghalang 2 butir pil yang melesat ke arah Prana hendak ditendangnya dengan kaki kanan Namun tangan kiri Wiro Sableng bergerak lebih cepat ke arah manusia pendek berkepala besar ini Selarik sinar menyilaukan menyambar Gonggo Seta Pukulan sinar matahari serisi telinga arit sakti Gonggo Seta, lekas lompat menghindar memperingatkan perempuan sakti ini Mendengar peringatan itu dan maklum akan kehebatan pukulan sinar matahari yang tadi sudah disaksikannya sendiri Gonggo Seta cepat menghindar ke samping, namun terlambat Kaki kanannya kurang lekas ditarik pulang Terdengar lolongan Gonggo Seta, kaki kanannya itu melepuh hangus dan mengeluarkan asap sewaktu dilanda pukulan sinar matahari Tubuhnya terpelanting 3 tombak Dikerahkannya tenaga dalamnya, dikeluarkannya sejenis obat untuk menolak luka besar dan rangsangan racun yang menjalar dari kaki kanannya Namun semua itu sia-sia Tak satu kekuatan apapun agaknya yang sanggup mengobati kakinya yang hangus, tak ada satu obat penawar pun yang sanggup memusnahkan racun pukulan sinar matahari Gonggo Seta meraung-gaung dan bergulingan di tanah, kemudian tubuhnya tak bergerak-gerak lagi tanda nyawanya lepas sudah Kehebatan pukulan sinar matahari yang dilepaskan Wiro tidak saja hanya meminta korban jiwanya Gonggo Seta tapi juga seperti tadi Di seberang sana terdengar lagi peki kematian 6 orang prajurit yang tersambar pukulan sinar matahari Keenamnya laksana daun-daun kering disambar angin keras, berpelantingan dan mati seketika itu juga Meski dalam keadaan tangan terluka parah, bahkan kalau tidak hati-hati tangannya sendiri bisa tersambar pukulan sinar matahari Namun dengan susah payah akhirnya peran ajaya berhasil juga menyambut dua butir pil yang dilemparkan Wiro Obat itu segera ditelannya dan yang satu lagi dimasukkannya dengan cepat ke dalam mulut sukar Melihat kematian kawan mereka yang keempat itu semakin meluaplah kemarahan dan dendam maut tokoh-tokoh silat lainnya Yaitu si telinga aret sakti, cindur rampe, cakar iblis serta si janggut biru Keempatnya mengurung Wiro dengan rapat Tongkat besi si janggut biru laksana taburan hujan meneru-deru menyambar ke seluruh tubuh pendekar 212 Kuku-kuku jari si cakar iblis yang mengandung racun yang sangat dahsyat Tiada hentinya mencari sasaran di bagian-bagian tubuh Wiro yang berbahaya Arit di tangan si telinga aret sakti berkelebat cepat memapaskian kemarin sedang cindur rampe Tiada hentinya lepaskan pukulan ireng uliung yang mendatangkan angin dahsyat berwarna hitam dan beracun Dan bagaimana keempat tokoh-tokoh silat utama ini tidak menjadi dibikin tambah mengkal Karena semua serangan maut mereka itu sampai 10 jurus di muka masih belum sanggup merubuhkan pendekar 212 Jangankan merubuhkan, untuk melukai sedikit saja salah satu bagian tubuh murid yang sinto gendeng itu pun mereka tiada sanggup Dan lebih membuat mereka penasaran betul ialah karena dari mulut pendekar 212 tiada hentinya keluar suara siulan yang sekali-sekali diselingi oleh suara tertawa bernada mengejek Pil yang diberikan oleh Wiro Sableng kepada Prana memang mengandung khasiat yang luar biasa Obat itu yang sinto gendeng sendiri yang meramunya Pada waktu pertempuran di jurus ke-10 berkecamuk hebat-hebatnya maka Prana mulai merasakan keadaan tubuhnya puluh kembali Lukanya tiada terasa sakit lagi dan darah yang mengucur berhenti Ketika dia berpaling pada Sekar, dilihatnya gadis itu membuka kedua matanya dan menggerakkan kepala Prana, lekas tinggalkan tempat ini Bawa Sekar berseru lagi Wiro Prana jaya mengambil pedang Eka Sakti yang tercampak di tanah lalu berdiri Apa yang dilakukannya bukanlah mengikuti ucapan Wiro Melainkan terus menyerbu ke dalam kalangan pertempuran Pemuda Tolol dan Pratu Wiro Disuruh selamatkan diri malah bertempur Prana tidak berkata apa-apa Melainkan terus babatkan pedangnya ke arah Cakar Iblis di sebelah kiri Wiro Kalau sendiri tadi empat tokoh silat istana itu tiada sanggup menghadapi Wiro Maka ditambah dengan munculnya Prana jaya kini keempat tokoh silat itu menjadi terdesak total Tubuh keempatnya terbungkus sinar pedang dan sinar kapak dan agaknya pertahanan mereka itu tak akan berjalan lebih lama Dalam waktu singkat pasti sekurang-kurangnya salah seorang dari mereka akan menjadi korban lagi Tahan! Hentikan pertempuran ini teriak Cindur Rampe seraya melompat keluar dari kalangan Sejak mulanya dia memang tak mau ikut-ikutan membela kematian tiga setan darah Karena antara dia dengan tiga setan darah sendiri mempunyai perselisihan yang belum terselesaikan Namun karena tak ingin dicap pengecut terpaksa juga Cindur Rampe pergi bersama yang lain-lainnya itu Untuk membuat perhitungan dengan Wiro dan kawan-kawannya Apa maumu Cindur Rampe tanya Wiro dengan melintangkan kapak di muka dada Sementara Sekar saat itu sudah berdiri di sampingnya dengan rantai petaka bumi di tangan kanan Antara kami dan kalian tak ada permusuhan Karenanya tak perlu pertempuran gila ini diteruskan Wiro tertawa-tawar Tadipun aku sudah bilang Tapi kalian semua tidak mau dengar Sayang empat orang kawan kalian sudah melayang jiwanya Cindur Rampe berpaling pada kawannya Dan memberi isyarat untuk berlalu Si Janggut Biru sudah hendak mengikuti Cindur Rampe tapi tak jadi karena saat itu terdengar bentakan si telinga adat sakti Cindur Rampe resi keparat Apakahnya limu sepengecut begini? Apakah relakan begitu saja empat kawan kita menemui kematian tanda serupa ras Cindur Rampe menjadi merah? Perempuan edan balasnya membentak Jangan bicara senak perutmu Kalau kau dan yang lain-lainnya mau meneruskan pertempuran ini, silahkan Kalian mencari mampus Cindur Rampe langkahkan kedua kakinya Kalau begitu biar kau yang mampus lebih dulu pengecut teriak Pelinga adat sakti dan perempuan ini segera melabrak Cindur Rampe Kedua orang itu pun terlibatlah dalam satu pertempuran seru Wiro tertawa mengekeh Dia berpaling pada prana dan sekar Kawan-kawan mari kita tinggalkan tempat ini Katanya Biar saja mereka baku hantam satu sama lain Kalian tak akan berlalu dari sini Tikus-tikus keparat Wiro putar kepala Yang membentak adalah si cakar iblis Tubuhnya merunduk Kedua tangannya yang berkuku-kuku panjang diulurkan ke muka Di sampingnya si janggut biru berdiri dengan hati bimbang Apakah akan berlalu dari situ atau meneruskan lagi pertempuran Cakar iblis menggerung dasyat Sepuluh kuku jari tangannya mengeluarkan sinar hitam Dan sedetik kemudian sepuluh sinar hitam itu mencurah ke arah Wiro Pendekar 212 Sabetkan kapak naga geni ke muka Sepuluh harikan sinar hitam buyar Tapi di lain kejapan Sepuluh kuku-kuku jari si cakar iblis Tau-tau sudah berada di depan muka Pendekar 212 Wiro Sableng terkejut sekali dan menyurut ke belakang Sepuluh kuku hitam itu memburu laksana kilat Dan terdengar kekeh si cakar iblis Kau tak akan bisa selamatkan jiwamu dari jurus sepuluh hular berbisa berebut buah ini katanya Wiro memaki dia melompat ke belakang Tapi secepat lompatannya itu begitu pula cepatnya Sepuluh kuku itu memburunya lagi Mampuslah teriak si cakar iblis Dan kedua tangannya laksana kilat menggapai ke muka pendekar 212 Terdengar satu jeritan Pendekar 212 usap parasnya dan memperhatikan bagaimana si cakar iblis berdiri terhuyung-huyung Kedua lengannya terpapas buntung dilanda metu kapak di tangan Wiro dalam satu jurus serangan balasan yang amat luar biasa hebatnya Manusia keparat, matki si cakar iblis Darah memancur dari kedua pergelangan tangannya Sekalipun kau menang, jiwamu tidak akan aman Aku akan mampus dan akan jadi setan Akan mencekik batang lehermu, sialan Sudah mau mati masih hombong besar dan peratu Wiro sableng Sekali kaki kanannya bergerak maka mentalah si cakar iblis Wiro berpaling pada si janggut biru Bagaimana? Mau coba-coba rasanya mampus sobat tanya Wiro pula Si janggut biru meludah ke tanah Tanpa berkata apa-apa segera ditinggalkannya tempat itu Wiro memandang pada si telinga adat sakti yang tengah bertempur hebat dengan cindur ampe Bertempurlah terus sampai salah seorang dari kalian mampu seru Wiro Lalu dengan cepat bersama sekar dan prana dia berlalu dari situ Tak satu prajurit kerajaan pun yang berani dan bernyali menghalangi mereka Sementara itu si telinga adat sakti berteriak keras Cindur ampe Hentikan pertempuran ini Kita harus kejar ketiga bangsa itu cindur ampe melompat mundur Aku masih mau hidup Si telinga adat sakti kata cindur ampe pula Kalau kau mau mengejar mereka silahkan cindur ampe berkelebat meninggalkan tempat itu Si telinga adat sakti memaki habis-habisan Bila dia tinggal seorang diri dan menyaksikan lima mayat kawan-kawannya yang menggeletak mati di halaman gedung itu Diam-diam dia pun merasa kecut dan menyadari bahwa seorang diri tak akan ada gunanya dia mengejar ketiga manusia itu Akhirnya perempuan sakti ini berkelebat dan lenyap ke jurusan timur 12 Waktu mereka menghentikan lari masing-masing, ketiganya telah berada jauh di luar kota raja Mereka saling pandang dan wirar membuka pembicaraan dengan senyum di bibir Sobat-sobat, kemana kita sekarang sekar tidak memberikan jawaban Peranajaya memperhatikah paras gadis ini sebentar lalu berkata, aku akan terus ke timur Ke Pulau Seribu Maut, mencari cambuk api angin milik guruku yang telah dilarikan oleh Bagaspati Wirra Ranggut-Manggut Dia merenung sejenak lalu berkata, Pulau Seribu Maut, cambuk api angin Bagaspati, nama-nama yang hebat Perjalananmu ke ujung Jawa Timur pasti merupakan suatu hal yang menarik Saudara Prana, kau keberatan bila aku ikut bersamamu Peranajaya berseru gembira Memang itu yang aku harap-harapkan Wirra Jalan jauh banyak dilihat, kawan seiring sukar didapat Wirra Sableng tertawa Bagaimana dengan kau sekartanya murid yang sinto gendeng itu Perana memandang lekat-lekat pada gadis itu Di balik pandangannya itu tersembunyi suatu perasaan kecemasan Dan perasaan itu semakin jelas kelihatan sewaktu Wirra berkata Kau mesti kembali ke tempat gelurumu Tapi si gadis justru gelengkan kepala Aku ikut bersamamu, bersama kalian, kata sekar Wirra Sableng kerenyitkan kening Pengalamanmu di Kota Rajatku rasa cukup memberikan gambaran Bagaimana penuhnya dunia ini dengan seribu satu macam bahaya dan kejahatan Perjalanan ke Pulau Seribu Maut pasti lebih berbahaya dari pengalamanmu di Kota Raja Apakah kau terlalu menganggap aku ini orang perempuan bangsa kurcaci yang takut segala macam bahaya tuka sekar Wirra berpaling pada Pranajaya yang sampai saat itu masih memandang pada sekar Dia memang pintar omong, kata Wirra pula Adatnya keras Mautnya diamus di maunya juga Urusan laki-laki mau disamakan dengan urusan perempuan Sudah potong sekar seraya membalikan badan memunggungi kedua pemuda itu Wirra Sableng tertawa dan garuk-garuk kepalanya Yang aku khawatirkan, kata pendekar 212 pula Kalau-kalau gurumu kelak akan salah sangka dan menduga kami yang menjebloskan kau ke dalam persoalan kumit penuh bahaya ini Soal guruku itu soalku dengan beliau Yang penting sekarang kita sama-sama pergi ke Pulau Seribu Maut Apa aku sebagai orang persilatan tidak boleh mencari pengalaman Tentu saja boleh sahut Wirra sementara Pranajaya sampai saat itu tak sepatah pun membuka mulut selain memandang seperti tadi-tadi pada sekar Tapi sekarang belum saatnya menyambungi Wirra Kau tak berhak melarangku Wirra Siapapun tak berhak melarang kemana aku mau pergi berabe Berabe ujar Wirra Sableng Bagaimana prana, kita ajak dia Pranajaya angkat bahu Terserah padamu, Wirra Wirra Sableng tarik dan hembuskan nafas panjang Baik sekar, kau boleh ikut bersama kami Tapi ingat, kalau terjadi apa-apa dengan kau dan kami tak sanggup menolongmu Jangan kelak menyesalkan kami berdua Maka tak lama kemudian ketiga orang itu pun kelihatan berkelebat Dan dengan mengeluarkan ilmu lari masing-masing mereka tinggalkan tempat itu dengan sangat cepat Malam itu malam yang ketiga bagi rombongan yang terdiri dari tiga orang itu dalam perjalanan mereka menuju Pulau Seribu Maut di ujung timur Pulau Jawa Mereka berhenti di tepi sebuah anak sungai berair jernih Langit bersih kebiruan Bintang-bintang bertaburan dan bulan sabit memperindah suasana malam yang sejuk itu Pranajaya memasukkan empat potong kayu kering ke dalam api unggun lalu melangkah perlahan ke tepi sungai Dilihatnya gadis itu duduk di sebuah batu besar, tengah melamun seorang diri Pranajaya datang mendekat Untuk beberapa lamanya tidak satu pun dari mereka yang bicara Si pemuda memandang ke langit lepas Dia mendapat bahan untuk membuka pembicaraan Bagus betul malam yang sekali ini Sekar memandang ke atas Memperhatikan bulan sabit dan bintang-bintang yang bertaburan lalu menganggukan kepalanya Wiro belum kembali tanya gadis itu Belum, sahup Prana Hatinya menciut Sekar lebih banyak memperhatikan seorang lain yang tak ada di situ daripada kehadiran dirinya di sampingnya di atas batu itu Dan Prana sendiri tidak tahu kemana pula Wiro pergi Dua malam yang lalu pun pemuda itu selalu pergi tanpa memberitahu kemana Seakan-akan kepergiannya itu merupakan hal yang disengaja Prana Jaya berdehem beberapa kali untuk menghilangkan sekatan yang menyesakan leharnya Dipandanginya paras jelita Sekar dari samping Betapa indahnya paras itu dipandang di bawah naungan malam yang disinari bulan sabit dan bintang-bintang Kau masih belum memberikan jawaban apa-apa atas ucapanku malam pertama yang lalu, Sekar, berkata Prana Jaya Suaranya sekali ini tiada bernada ditelan sendiri oleh gemak-gemetar suaranya itu Sekar memandang ke hulu sungai lalu menundukan kepalanya Apakah tak akan pernah ada balasan tanya Prana Jaya Si gadis memandang lagi ke hulu sungai lalu membuka mulut Dalam perjalanan ini bukan persoalan cinta yang mesti dipikirkan Prana Suara Sekar pelahan, hampir seperti berbisik namun begitu mengiyang pelingat Prana Jaya Kedengarannya paras pemuda ini membeku merah Ditundukannya kepalanya Ku rasa bukan di situ sesungguhnya dasar jawabanmu, Sekar Ujar pemuda itu pula lalu kau mencintai dia Tanya Prana seberani mungkin Dia siapa tak usah berpura-pura Sekar memandang pemuda itu sebentar Maksudmu liru tanyanya Si pemuda anggukan kepala Sekar tertawa Suara tertawamu aneh, Sekar, bisik Prana Jaya Seolah-olah membenarkan pertanyaanku tadi, Sekar diam Aku memang bukan apa-apa jika dibandingkan dengan Wiro Kau tak usah cemburu Prana terus terang saja Dalam persoalan ini aku cemburu padanya Aku iri, kata Prana Jaya dengan hati laki-laki Tapi kecemburuan dan iri hatiku itu tidak menyebabkan aku menjadi buta Atau lupa diri atau mempunyai maksud yang buruk-buruk terhadap kalian berdua Aku cemburu dan iri pada Wiro Tapi aku menghormati dan menghargainya sebagai seorang sahabat Sebagai seorang manusia kepada siapa aku berhutang budi serta nyawa Bahkan lebih dari itu aku menganggap Wiro bukan orang lain Tapi sudah sebagai saudara kandung sendiri Sekar masih dam dan Prana Jaya meneruskan ucapan-ucapannya Aku menyadari kenyataan Sekar Kenyataan bahwa aku bukan apa-apa jika dibandingkan dengan dia Ilmunya tinggi, parasnya gagah dan jasmaninya tidak mempunyai cacat apa-apa Yang lebih utama dia adalah seorang laki-laki berhati jantan, luhur dan kudus Jika kau mau berterus terang Sekar, aku tak akan membuka-buka lagi persoalan ini Aku akan lebih bahagia dan bangga jika kalian bisa hidup berdua dan berbahagia Antara aku dan Wiro tak ada hubungan apa-apa Prana, memotong Sekar Tak sepantasnya kau bicara sampai sejauh itu Prana Jaya memandang ke langit diatasnya Diperhatikannya bulan sabit dan dia berkata Mungkin, tapi kau tak bisa menipu dirimu sendiri Sekar Kau tak bisa mendusai kata hatimu Kau mencintai dia Sekar tundukan kepalanya memperhatikan jari-jari kakinya yang mungil bagus Aku tak ingin membicarakan persoalan ini lebih lanjut Prana, jadi tak ada jawaban darimu Tak ada jawaban berarti suatu penolakan Sekar Sepi menyeling Prana Jaya menunggu sampai beberapa lamanya Dipandanginya para Sekar seketika Dan bila tak ada juga jawaban dari gadis itu Maka Prana memutar tubuh dan perlahan-lahan meninggalkan tempat itu Sekar memalingkan kepalanya Dipandanginya tubuh yang berjalan itu Dipandanginya kaki yang melangkah itu Dipandanginya kepala yang tertunduk itu Dan dipandanginya tangan kiri yang buntung itu Hati gadis ini memukul-mukul Suaranya serak parau sewaktu mulutnya merenanggil Prana, panggilan itu laksana satu kekuatan Gap yang membuat kedua kaki Prana Jaya berhenti melangkah Dan tubuhnya berhenti berjalan Si pemuda palingkan kepala Di antara keputus asaan yang menyelimuti wajahnya di malam sejuk itu Kelihatan sekelumit pengharapan Dan matanya memandang sayur pada si gadis Menunggu ucapan selanjutnya Prana, ya, Sekar, bersediakan kau menunda pembicaraanmu ini Sampai berakhirnya tugasmu di Pulau Seribu Maut Nanti si pemuda merenung sejenak Lalu jawabnya, aku bersedia Sekar Meski aku tahu mungkin tak ada harapan sama sekali bagiku mungkin Yang orang duga tak selalu mungkin pada kenyataan Prana, kata Sekar Prana Jaya murid Empu Bloroh coba merenungkan ucapan gadis itu Kemudian sekelumit senyum tersungging di bibirnya Kuharapkan saja demikian, Sekar, kata Prana Lalu ditinggalkannya tempat itu 14. Di pagi hari yang ke-9 ketiga orang itu Kelihatan berdiri di tepi pantai di ujung timur Pulau Jawa Di laut kelihatan gugusan pulau-pulau Ada yang berkelompok-kelompok Ada yang terpisah menyendiri Perau-perau nelayan kelihatan di mana-mana Angin dari laut bertiup Melambai-lambaikan rambut serta pakaian mereka Prana Jaya menunjuk ke sebuah teluk sempit Dan berkata, di situ ada perkampungan nelayan Kita bisa mencari keterangan di mana letak Pulau Seribu Maut Dan sekalipun menyewa perau serta membeli perbekalan Wiro mengangguk Ketiganya segera menuju ke perkampungan itu Seorang nelayan tua mereka temui tengah memperbaiki jala di teluk itu Prana menyalaminya lalu bertanya Bapak, yang manakah di antara pulau-pulau di tengah laut sana Yang bernama Pulau Seribu Maut Pertahanlahan nelayan tua Itu mengangkat kepalanya dan membuka topi pandannya Dipandanginya Prana Jaya Lalu Wiro dan Sekar Kau bertanyakan Pulau Seribu Maut Nak ujar nelayan tua ini Prana mengangguk Kalau tak tahu jelasnya kira-kira saja Berkata Wiro Si nelayan rela nafas dalam Umurku 60 tahun nak Dan hari inilah baru ku dengar Ada seorang yang bertanya Di mana letak Pulau Seribu Maut Nelayan itu rela nafas dalam sekali lagi Apakah kalian hendak menuju ke sana betul sehut Prana Meta yang sudah agak mengambur Di mana umur dari nelayan tua itu Memperhatikan ketiga manusia itu dengan lebih teliti Kalian tentunya orang-orang dunia persilatan Tidak heran kalau kalian bernyali menanyakan letak pulau itu Urusan apakah gerangan yang membawa kalian begitu berniat meriuju ke Sena Ah tak ada apa-apa pak Cuma kepingin tahu saja Jawab Prana Si nelayan tertawa Kepingin tahu dan menemui kematian di sana Nak dengar Hanya manusia manusia yang mau lekas-lekas mati saja yang berhajat pergi ke Pulau Seribu Maut Namanya memang menyeramkan Kata Wiro sambil usap-usap dagu Tapi sebetulnya ada kehebatan apakah di sana sampai pulau itu demikian ditakuti orang-orang Ah, kalian bukan orang-orang sini Kalian tidak tahu Nak, di situ bersarang gerombolan bajak laut yang dipimpin oleh seorang bernama Bagaspati Setiap rahu atau kapal yang lewat di Selat Madura ini pasti dirampok Manusia-manusianya dibunuhi Kampungku ini pun tak urung menjadi korban kejahatan Bagaspati dan anak buahnya Perempuan-perempuan kami diambil dan dibawa ke Pulau Seribu Maut Satu kali seminggu kami mesti menyiapkan dan memberikan bahan-bahan makanan kepada mereka Kami tak bisa berbuat apa-apa nak Kalau melawan berarti mati, kenapa tidak pindah ke kampung lain tanya sekar Lebih berabeh lagi jawab si nelayan Kalau kami berani pergi dari sini Semua penghuni kampung dari yang kecil sampai tua macamku ini akan dibunuh Begitu Bagaspati mengancam Pernah berhadapan muka dengan manusia Bagaspati itu tanya perana Pernah dan pernah ditampar Tiga hari aku tak bisa meninggalkan tempat tidur karena masih pening dilanda tamparannya Wiro Sableng mengulung senyum Diperhatikannya beberapa buah perahu yang berada di tepi pantai itu Perahu-perahu bapak tanya Wiro Si nelayan mengangguk Bisa kami sewa sebuah untuk pergi ke Pulau Seribu Maut? Ya, nelayan tua geleng-gelengkan kepalanya Aku memang sudah tua dan hampir masuk liang kubur Tapi walau bagaimanapun aku tak mau cari urusan yang bisa mempercepat kematianku Tak ada satu orang pun yang akan mau menyewakan perahunya ke Pulau Seribu Maut Tak ada satu pemilik perahu pun yang akan mengantarkan kalian ke sana Pulau Seribu Maut adalah pulau kematian Kalau begitu bapak terangkan saja letaknya Tidak bisa nak, tidak bisa Si nelayan lalu cepat-cepat meninggalkan ketiga orang itu Yang ditinggalkan saling berpandangan lalu pergi ke pusat kampung Dan sebagaimana yang dikatakan nelayan tua tadi Tak ada seorang pemilik perahu pun yang mau menyewakan perahunya Apalagi mengantar mereka ke Pulau Seribu Maut Juga ketiganya tak berhasil mencari keterangan Di mana kira-kira letak Pulau Angker tersebut Penduduk di sini sialan semua gerut Wiro Sableng Pada mati ketakutan Ku rasa mencari dan pergi ke tempat seorang putri cantik tidak sesukar ini Cuma mencari kepala bajak saja begini susah Geblek kita tak bisa salahkan penduduk Wiro Ujar Prana Kalau begini kita terpaksa bikin perahu sendiri atau rakit Kata Wiro mengalih pembicaraan Perana mengangguk Rakitku rasa lebih baik daripada perahu Ombak di selat ini cukup besar Menjelang tengah hari maka di tengah laut lepas di selat Madura itu Kelihatanlah sebuah rakit yang laksana terbang memecah gelombang air laut Melaju dalam kecepatan yang luar biasa Semakin lama semakin jauh dari pantai Beberapa nelayan yang perahu mereka kebetulan dilewati oleh rakit itu tersentak kaget Mereka hampir-hampir tak dapat mempercayai pandangan mati mereka Apakah mereka telah mengimpi di siang bolong yang panas terik itu atau telah melihat jinji laut gentayangan di depan mereka Betapakan tidak Tiga orang mereka lihat berada di atas rakit itu Satu di antaranya gadis cantik jelita Meski ombak tidak besar tapi untuk mengarungi lautan dalam kecepatan yang demikian rupa Dan dengan sebuah rakit pula benar-benar mustahil Benar-benar tak bisa mereka percaya Dan yang lebih tidak dapat mereka percaya ialah Karena dua orang pemuda yang ada di atas rakit itu Mempergunakan tangan-tangan mereka sebagai pendayung yang membuat rakit tersebut laksana terbang Jangan-jangan jinji laut yang kita lihat ini Warana, kata seorang nelayan pada kawannya yang berada dalam sebuah perahu jauh di muka rakit itu Dia dan kawannya sama-sama mengusap macu berkali-kali Hai, lihat Mereka menuju ke sini seru warana Selaka kita Kayuh yang cepat warana sebelum jinjin laut itu datang mencekik kita warana dan kawannya segera menyambar pendayung Tapi belum lagi kedua kayu pendayung mereka mencelup ke dalam air laut Rakit yang berisi tiga manusia itu sudah berhenti di hadapan mereka Paras kedua nelayan itu pucat pasi Meski yang mereka lihat adalah benar-benar manusia Namun rasa tak percaya tetap membuat mereka menyangka bahwa tiga manusia di atas rakit itu adalah jinjin laut yang datang menganggu mereka Saudara, yang manakah pulau seribu maut? Bertanya laki-laki muda yang bertangan buntung Baik warana maupun nelayan yang satu lagi hanya terduduk bermuka pucat dalam perahu mereka tanpa bisa membuka mutut Wiro memandang keheranan, juga sekar Hai, apa kalian tak dengar orang bertanya seru Wiro sableng? Warana membuka mulut tapi tak ada suara yang keluar Kalian seperti orang yang ketakutan ujar Wiro Perana juga melihat bayangan ketakutan itu pada wajah kedua nelayan tersebut Dia tak tahu apa sebabnya dan dia tak mau peduli Dia bertanya lagi Di mana letak pulau seribu maut? Tanda seru saudara-saudara Apa kalian? Kalian? Warana tak berani meneruskan ucapannya Ketika dilihatnya kawannya mencelupkan pendayung segera dilakukannya hal yang sama Perahu mereka segera bergerak tapi kemudian terhenti dengan tiba-tiba Kedua nelayan itu pergunakan seluruh tenaga untuk mendayung namun tetap saja perahunya hanya mengapung dan sedikit pun tak bisa bergerak Ternyata Wiro sableng telah memegang ujung belakang perahu mereka dan semakin menjadi-jadilah takut kedua orang itu Mereka berteriak-teriak dan lari sana-lari sini dalam perahu mereka Ikan-ikan yang berhasil mereka tangkap berhamburan kembali ke dalam laut Nelayan-nelayan geblek Apa kalian sudah gila semua teriak-teriak pakaruan bentak Wiro? Tolong! Tolong tanda seru teriak Warana Kawannya meniru berteriak macam itu pula Saudara-saudara kami bukan rampok atau bajak seru Pranajaya Wiro garuk-garuk kepalanya dan melangkah kehadapan Warana Keblinger betul Orang tanya pulau seribu maut kenapa jadi teriak-teriak minta tolong tanda seru tolong Jin Laut Tolong Wiro, Prana dan Sekar saling berpandangan Sekar kemudian berbisik pada Prana Keduanya menyangka kita Jin Laut Wiro Sableng menjambak rambut Warana dan menepuk-nepuk pipi nelayan ini Kau kira kami ini bukannya manusia apa? Sompret Kami manusia-manusia macamkah saudara? Ayo jawab kenapa kalian teriak-teriak dan di mana letak pulau seribu maut dijambak Demikian rupa Warana semakin memperkeras teriakannya Manusia tak berguna pergilah sentak Wiro Sableng sehaya melepaskan jambakannya Begitu dilepas begitu Warana sambar pendayung dan bersama kawannya mengayuh cepat meninggalkan rakit itu Meledaklah tertawa ketiga orang itu sewaktu Sekar berkata Tentu saja, mana mereka mau percaya bahwa kita adalah manusia-manusia seperti mereka Tak ada orang yang berakit di laut dan dengan kecepat laksana angin Wiro Sekar kedua matanya yang basah oleh air matuk karena tertawa itu Dia memandang berkeliling dan tarik nafas dalam Agaknya tak ada satu manusia pun yang bisa kasih keterangan di mana letak pulau itu, kata Wiro Kita mesti cari sampai dapat peranakertakan rahang Wiro memandang pada Sekar Gadis itu dilihatnya memandang ke arah utara tanpa berkesip Apa yang kau perhatikan tanya Wiro Sekar tak menjawab dan dia masih memandang ke jurusan utara itu Wira putar kepala mengikuti pandangan Sekar Jauh di tengah laut lepas dilihatnya dua buah pulau yang besarnya di pemandangan mat mereka cuma sebesar ujung jari kelingking saja Bagaimana kalau kita arahkan rakit kita ke sana mengusulkan Sekar Wiro dan Prana saling pandang dan sama menyetujui Dan rakit itu pun mengebulah di atas air laut yang munkrat di belah bagian muka rakit Detik demi detik kedua pulau itu semakin dekat juga Salah satu dari pulau-pulau itu banyak elang-elang lautnya Wiro Kata Prana Wiro Sableng memandang pada pulau yang sebelah kanan Di atas pulau itu memang keihatan banyak beterbangan burung-burung Itu bukan burung elang, Prana Tapi gagak hitam pemakan mayat seru Wiro tiba-tiba ketika Matanya yang tajam dapat mengenal burung-burung itu Prana pelototkan mata Sekar, putar kemudian ke arah pulau itu kata Prana Dan sesaat kemudian rakit itu pun meluncur berputar ke arah pulau yang sebelah kanan Semakin dekat semakin jelas keadaan pulau itu Beberapa buah perau besar dan kapal kelihatan berada di sekitar teluk yang sempit Hai benda apa itu mendadak sontak Sekar berseru Wiro dan Prana berpaling ke arah yang ditunjuk Sekar Sebuah benda hitam yang sangat besar meluncur pesat ke arah mereka Ikan raksasa seru Sekar pula Wiro Sableng memandang tak berkesit Benda hitam besar itu memang seperti kepala seekor ikan Tapi bukan ikan betul-betul Wiro masih coba meneliti dengan seksama ketika tiba-tiba sekali benda itu lenyap dari permukaan air Aku merasa tidak enak, desis Prana Kita musti waspada, kata Wiro Baru saja dia habis berkata begini Tau-tau benda hitam yang luar biasa besarnya itu sudah muncul di hadapan rakit mereka Bagian tengahnya laksana seekor buaya raksasa membuka dan peluk sekaligus menelan rakit serta ketiga penumpangnya Celaka seru Prana Tapi suaranya lenyap di telan katupan yang menutup Wiro merenukul lengan tinjunya kian kemari Terdengar suara bergetar tapi apa yang dipukulnya itu sama sekali tidak hancur Gila, apa-apa ini teriak pendekar 212 Dia tak bisa melihat sekar ataupun Prana Ruang di mana mereka terkurung sangat gelap bahkan tangan di depan mata pun tidak kelihatan Pendekar 212 keluarkan kapak naga geni dan batu hitam untuk membuat penerangan Namun sebelum tangannya menyentuh senjata sakti itu tiba-tiba terdengar suara mendesis Sekejap kelihatan sinar biru Prana dan sekar berseru lalu terdengar suara jatuhnya tubuh kedua orang itu Sinar biru ienyap Wiro yakin itu adalah hawa beracun yang telah disemprotkan ke dalam ruangan gelap itu Kepalanya terasa pusing dan pemandangannya tak karuhan Dia seperti melihat ribuan bintang begemerlat Seperti melihat tali-tali yang melingkar-lingkar berkilauan dan menusuk-nusuk ke arah matanya Pendekar 212 segera kerahkan tenaga dalam dan tutup semua inderanya Satu menit kemudian dia berhasil menolak hawa beracun itu lalu dengan cepat keluarkan dua butir pil dan dengan merangkak dia berhasil mencari tubuh sekar dan prana lalu memasukkan pil anti racun ke dalam mulut keduanya Mendadak terdengar suara berkerketan dan ruangan itu di mana Wiro berada seperti diwamparkan Kemudian sebuah pintu terbuka Pendekar 212 segera jatuhkan diri di antara tubuh prana dan sekar Saat itu keduanya sudah mulai sadar Wiro segera membisiki, berbuatlah pura-pura pingsan terus Jangan lakukan apa-apa sebelum ku beri tanda terdengar lagi suara berkerketan Kemudian tubuh mereka terasa menggelindung dan jatuh di atas pasir yang panas dihangati oleh sinar matahari Perlahan-lahan Wiro sableng buka kedua matanya Saat itu terdengar suara seseorang tertawa bergelak Surang wilis Jadi inikah manusia-manusianya yang katamu Kasak kusuk cari keterangan tentang pulau kita Betul pemimpin terdengar jawaban seseorang Wiro sableng membuka matanya lebih lebaran Dan dihadapannya, beberapa tombak jauhnya dilihatnya Antara belasan manusia-manusia berbadan tegap Berdiri seorang laki-laki yang luar biasa tinggi dan besar badannya Menurut taksiran Wiro manusia ini mungkin lebih 2 meter tingginya Tampangnya beringas buas dan amat menyeramkan Ditutupi oleh berwok yang lebat dan berangasan Sepasang matanya besar dan merah Hidung juga besar tapi pecak Dia mengenakan jubah hitam bergaris-garis putih Di pinggangnya tergantung sebilah pedang panjang Yang menarik perhatian Wiro ialah tengkorak kepala manusia Yang menjadi kalung dan tergantung di leher laki-laki ini Hem, si tinggi besar berkalung tengkorak manusia itu menggumam Dia memandang berkeliling Apa ada di antara kalian yang kenal pada mereka Tak ada suara jawaban Kalau begitu mereka adalah manusia-manusia Tidak berguna ujar si tinggi besar Penggal kepala kedua laki-laki itu Yang perempuan biarkan hidup Dia cukup bagus untuk disuruh menari telanjang malam ini Dan tidur bersamaku beberapa kaki Kelihatan melangkah kehadapan ketiga orang itu Wiro berbisik pada kedua kawannya Sekarang, sobat-sobat Maka ketiga manusia yang berpura-pura pingsan itu Segera melompat dari tanah di mana mereka menggeletak 15. Kejut semua orang yang ada di situ bukan kepalang Tapi anehnya si tinggi kekar malah keluarkan suara tertawa mengkeh Haha, kalian kira mataku bisa ditipuhu Sadarlah Wiro dan kawan-kawannya bahwa ucapan si tinggi kekar Memerintahkan anak-anak buahnya untuk memunggal kepala mereka adalah pancingan belaka Pendekar 212 menggerendeng dalam hati Sebelum kalian matiku harap kalian mau kasih keterangan Berkata si tinggi besar yang berjubah hitam bergaris-garis putih Tangan kanannya ditekankan ke ujung gagang pedang Ada keperluan apa kau mencari tempat ini Apakah ini Pulau Seribu Maut? Balas menanya Pranajaya Si tinggi kekar tertawa lagi Kalian memang sudah berada di pulau yang kalian cari Pulau di mana kalian akan melepas nyawa masing-masing Tersiraplah darah Prana dan Sekar Pendekar 212 tetap tenang-tenang saja Prana memandang lekat-lekat pada si tinggi kekar Aku mencari manusia bernama Bagaspati Apakah kau orangnya setan alas? Kowe berani sebut nama pemimpin kami senak perutmu Terima mampus satu hardikan datang dari samping Dan satu sambaran angin meneru ke arah leher Prana Pemuda ini cepat-pepat menyingkir ke samping Ujung sebelah kelewang meneru di muka hidungnya Tahan seru laki-laki bertubuh tinggi kekar Orang yang tadi menyerang dengan kelewang bersurut mundur Si tinggi kekar pelototkan mata pada Pranajaya Manusia tangan buntung, katanya Aku memang Bagaspati Menyebut namaku berarti mati Tapi kau masih punya waktu untuk memberi keterangan Ada keperluan apa kau dan kawan-kawanmu Mencari pulau kami kedatanganku Atas tugas guruku Aku sudah duga bahwa kau dan kawan-kawanmu Manusia-manusia dari dunia perselatan Terangkan apa tugasmu dan siapa gurumu Ujar si tinggi besar Bagaspati Aku diperintahkan untuk mengambi Campuk api angin yang telah kau curi dari guruku Bagaimanapun Bagaspati menekan rasa terkejutnya Namun pada air mukanya jelas kelihatan perubahan Apakah kau muridnya empu blorok tanyanya membentak Perana anggukan kepala Mana campuk itu Lekas serahkan padaku meledaklah tertawa bekakan Bagaspati Tanah yang dipijak bergetar saking hebatnya Suara tertawa yang disertai tenaga dalam itu Nyalimu sungguh besar tangan buntung Kata Bagaspati seraya melangkah ke hadapan perana Sereet tiba-tiba Bagaspati cabut pedang panjangnya Senjata ini berwarna hitam legam bersinar yang menghidikan Dia hentikan langkahnya dua tombak di hadapan perana lalu membentak Lekas sebut kau punya nama Aku tak biasa membunuh manusia dunia persilatan Tanpa tahu namanya sebagai jawaban perana jaya cabut pula pedang eka saktinya Sinar putih berkilau keluar dari senjata mustika itu Aku datang hanya untuk mengambil cambuk api angin Kalau kau menghadapinya dengap kekerasan Tak ada jalan lain daripada menabas batang leharmu Berdebah Sontoloyo teriak Bagaspati marah Pedang hitamnya berkelebat ganas Meneru ke arah tubuh perana jaya Sekaligus merupakan tiga buah serangan berantai yang dasyat Murid empu blorok tidak tinggal diam Perana segera kiblatkan senjatanya Pedang putih dan pedang hitam beradu Mengeluarkan suara keras dan memercikan bunga api Terdengar seruan perana Pedang eka sakti terlepas dan mental dari tangannya Sekejap kemudian senjata itu sudah berada di tangan kiri Bagaspati Ha, ha, ha Gurumu keliwat sembrono manusia tangan buntung Murid masih berilmu cetek disuruh mencari Bagaspati Bagaspati angkat tangan kanannya tinggi-tinggi Sebut namamu cepat perintahnya Pedang hitam di tangan kanan sementara itu perlahan-lahan mulai turun Siap diletakkan ke kepala perana jaya Bagaspati, terdengar satu suara dari samping Sebelum kau bunuh kawanku ini Harap beri kesempatan padaku untuk bicara Bagaspati Palingkan kepala dengan penuh kegusaran Rambut gondrong, kau bakal terima mampus Sesudah kematian kawanmu ini Pendekar 212 wirosablenk tersenyum Kami datang secara damai untuk meminta kembali pedang yang telah kau pinjam Apakah pantas seorang bernama besar Sepertimu menyambut kedatangan kami dengan perlakuan seperti ini Pemuda Geblek Pulau ini adalah pulau seribu maut Kematian bisa terjadi setiap detik Siapa yang menyebut nama Bagaspati dengan kurang ajar Berarti mati kata Bagaspati dengan membentak marah dan muka merah Ah, kau masih saja sebut-sebut perkara mati dan mampus Menukasi pendekar 212 sambil cengar-cengir senaknya Kawanku sudah bilang bahwa kami datang ke sini Untuk minta kembali cambuk api angin Soal mati atau mampus bisa diurus kemudian Kalau kau sudah serahkan cambuk itu padanya Malah-malah kini kau rampas pedang kawanku pemimpin Yang satu ini biar aku yang bereskan Satu manusia bertubuh tegak maju dengan kapak besar di tangan kanan Namanya Sureng Willis Dialah yang telah mengetahui kedatangan prana dan kawan-kawan Yang kemudian melaporkan pada Bagaspati Bagaspati anggukan kepala Lekas bereskart dia Sureng Sobat kalau kau punya senjata silahkan keluarkan Aku tak begitu senang membunuh manusia bertangan kosong Bentak Sureng Willis yang saat itu sudah berdiri di hadapan Wiro Sableng Wiro Sableng garu kepala Aku tak ada senjata Bisa pinjam pedang hitamu Bagaspati tentu saja kemarahan Bagaspati Si kepala bajak laut menjadi naik ke kepala Sureng Lekas bunuh manusia keparat itu teriaknya Kapak di tangan Sureng Willis menderu laksana topan Detik senjata itu berkiblat Detik itu pula lah terdengar Terjeritan Sureng Willis Tubuhnya mencelat mental beberapa tombak dan kapak yang tadi dipegangnya Tau-tau sudah berada di tangan Wiro Sableng Semua mata melotot besar seperti tak percaya melihat kejadian itu Di ujung sana Sureng Willis mencoba bangun dari tanah Dia berdiri gontai seketika sambil memegangi dadanya Mulutnya membuka seperti hendak mengatakan Dan sesuatu tapi yang keluar dari mulut itu bukan suara Melainkan darah kental dan segar Sesaat kemudian tubuh Sureng Willis melosoh pingsan ke tanah Anak-anak tangkap hidup-hidup keparat ini Perintah Bagaspati penuh kemarahan Habis berkata begitu dia segera menyerang Prana dengan pedang di tangan Satu tusukan cepat dikirimkannya kepada Prana Ketika si pemuda bersurut ke samping kanan Bagaspati Membabat dengan pedang eka sakti yang di tangan kirinya Namun saat itu satu senjata aneh berkelebat ke arah kepalanya Membuat Bagaspati cepat-cepat turunkan serangan Ketika dia berpaling senjata aneh itu membalik lagi dan menderu ke perutnya Yang menyerang pemimpin bajak ini bukan lain sekar dengan senjata rantai petaka bumi Kegusaran dan kemarahan Bagaspati tiada terkirakan Dia membentak keras dan sekaligus tebar serangan pada Prana dan sekar Sewaktu Bagaspati memerintahkan anak-anak buahnya menangkap pendekar 212 Maka lima manusia bertubuh katai maju ke muka Masing-masing mereka memegang sebuah jala hitam Satu di antara kelimanya berteriak memberi komando Maka lima pasang tangan bergerak dan lima buah jala hitam menebar Mulai dari kaki sampai ke kepala Wirosa Bleng Pendekar 212 gerakan kedua tangannya sekaligus Angin deras memapasi lima buah jala itu Tapi anehnya jala-jala itu tiada sanggup dibikin mental oleh kukulan dasyat seng pendekar Dengan kecepatan luar biasa salah satu dari jala merenjerat tangan Wirosa Bleng Murid yang sintogen deng ini betot tangannya untuk menarik jala dan sikatai yang memegangnya Namun tahu-tahu jala itu bergerak cepat dan kini menjerat sampai ke bawah Dikejap yang sama jala kedua menjerat kaki kiri Wirosa Bleng Jala ketiga melibat pinggang Jala keempat membungkus kepala sampai ke dada Jala kelima melingkar di betis kaki kanan Terdengar lagi teriakan salah satu dari lima manusia kaki itu dan semua mereka menggerakkan tangan masing-masing Maka sekali tarik saja tubuh pendekar 212 tergelimpang dan bergulingan di tanah Seluruh tubuh mulai dari kaki sampai ke kepala terjerat jala Pendekar 212 kerahkan tenaga dalam ke ujung dua tangannya Tapi kejut Wirosa Bleng tidak terkirakan sewaktu menghadapi kenyataan bahwa dia tak sanggup merobek atau membobolkan jala itu dengan sepeuluh jari-jari tangannya Wirosa Bleng 212 Wiro pejamkan mata Mulutnya komat kamit Pada saat 10 hujung jari hendak melanda menotok badannya maka terdengarlah bentakan yang luar biasa kerasnya Ciaat 2 larik sinar putih yang panas dan sangat menyelaukan menderu 5 manusia katai mencelat dan meraung Ketika tubuh mereka terhempas ke tanah kelihatanlah bagaimana pakaian dan kulit mereka melepuh hangus dan hitam Kelimanya tiada berkutik lagi tanda tak satupun saat itu dari manusia-manusia katai ini yang masih bernafas Wiro telah lepaskan dua pukulan sinar matahari sekaligus Melihat lima jala sakti, demikian nama kelima manusia katai itu menemui kematian maka seluruh anak buah bagas pati segera menggempur pendekar 212 Di lain pihak bagas pati sendiri saat itu tengah mendesak hebat peranajaya yang bertangan kosong dan sekar yang bersenjatakan rantai peta kabuni Paling lama kedua muda-mudi ini hanya akan sanggup bertahan sebanyak lima jurus Pendekar 212 memandang berkeliling Kira-kira 60 orang anak buah bagas pati yang memegang berbagai macam senjata mengurungnya sangat rapat Wiro tak dapat menduga sampai di mana kehebatan ilmu silat bajak-bajak laut ini Jika mereka cuma mengandalkan ilmu silat luaran, jumlah mereka terlalu banyak untuk mengeroyok satu orang musuh Salah-salah mereka bisa beku hantam membunuh kawan sendiri Dengan pandangan tenang, pendekar 212 menyapu muka-muka bajak laut yang semakin maju dan memperketar pengurungan Kalian mau mengeroyok kertas Wiro? Boleh kedua telapak tangan di pentang ke muka Tapi sebelum kalian mulai, aku masih satu peringatan pada kalian Jika kalian semua berjanji mau hidup menjadi orang baik-baik, menghentikan kerja sebagai bajak laut Miscaya aku ampuni jiwa kalian seorang bajak berbadan tegap yang cuma memakai celana dan berbadan penuh bulu meludah ke tanah Jangan mengigau pemuda keparat semprotnya Tubuhmu akan tercincang lu matungi Rosa Bleng tertawa dan keluarkan siulan dari selah bibirnya Pulau ini pulau seribu maut Berat kalian yang keras-keras kepala akan mati dalam seribu kaya Majulah si dada berbulu memandang berkeliling Kawan-kawan, mari berebut pahala menghabiskan nyawa busuk manusia Dan ini habis berkata begitu dia keluarkan suara melengking hebat dan 60 manusia laksana lingkaran air bah datang menyerang Wiro membentak dasyat Pulau itu serasa bergoncang, liang-liang telinga laksana ditusuk Meskipun hati tergetar namun ke 60 bajak itu terus juga menyerang Puluhan senjata berserabutan Manusia-manusia tolol Pergilah teriak Wiro Sableng Kedua tangannya diputar di atas kepala, demikian cepatnya laksana titiran Dari kedua telapak tangan pendekar 212 menderu-deru angin dasyat Pasir berterbangan, daun-daun pepohonan lurut gugur 19 bajak laut yang paling memuka merasakan tubuh mereka seperti ditahan oleh dinding keras yang tak dapat dilihat mata Kejut mereka bukan main Dan belum lagi habis kejut itu Wiro tiba-tiba membentak sekali lagi Ke sembilan belas orang bajak laut itu berpelantingan laksana daun kering disapu angin Pukulan yang dikeluarkan pendekar 212 tadi adalah pukulan angin puyuh Bajak-bajak yang lain dengan kalap melompat ke muka dan babatkan senjata masing-masing Wiro sableng membentak lagi Dan belasan bajak kembali terpelanting Suasana menjadi kacau balau kini Mereka berteriak-teriak tapi tak berani maju ke muka sekalipun saat itu Wiro sudah hentikan pukulan angin puyuhnya Kenapa pada teriak-teriak macam monyet terbakar ekor tanya Wiro mengejek Ayo majulah bukankah kalian mau mencincang aku Mendadak pendekar 212 mendengar suara beradunya senjata dan suara seruan Sekar Sewaktu dipalingkannya kepalanya Wiro masih sempat melihat bagaimana pedang hitam di tangan bagas pati berhasil memapas putus rantai petaka besi yang menjadi senjata Sekar Pedang hitam itu kemudian laksana kilat membabat ke perut si gadis Sekar tak punya kesempatan mengelak karena saat itu perhatiannya telah terpukau oleh putusnya senjatanya Serta rasa sakit yang menjalari lengan kanannya akibat beradu senjata tadi Peran ajaya yang melihat bahaya itu dengan kalap dan dengan tangan kosong lepaskan pukulan angin sewu ke arah bagas pati Tapi tiada guna Babatan pedang bagas pati datang terlalu cepat dan bagas pati sendiri masih sempat putar pedang ekas sakti di tangan kirinya untuk melindungi dirinya dari pukulan angin sewu itu Satu jari lagi pedang hitam di tangan kanan bagas pati akan merobek perut dan membusaikan usus Sekar maka dari samping menerus larik sinar putus yang dasyat Demikian diasyatnya sehingga bagas pati terpaksa tarik pulang tangan kanannya dan melompat ke belakang beberapa tombak Mus pukulan sinar matahari mengebu di depan hidung pemimpin bajak laut itu Metu bagas pati kelihatan tambah besar dan tambah merah tapi air mukanya pucat pasi Dia sadar terlambat sedikit saja dia metompat tadi pastilah yang akan konyol di landa sinar putih pukulan lawan Kemarahan bagas pati tiada terkirakan Lebih-lebih melihat belasan anak buahnya bergeletakan pingsan di mana-mana dan yang masih hidup berdiri dengan muka pucat di tempat masing-masing Sama sekali tidak menyerang atau mengeroyok wiro sableng Ketarat Kenapa kalian melongo semua? Lekas bereskan setan alas yang satu ini anggota-anggota bajak laut itu bimbang seketika Namun karena ngeri pada kemarahan serta hukuman yang kelak-nakal mereka terima dari pimpinan merta 20 orang di antaranya segera maju dan serentak menyerang Manusia tolong Kalian minta mampus saja teriak wiro Dengan serta merta dia pukulkan tangan kirinya Sinar putih untuk kesetian kalinya menderu Dan pukulan sinar matahari yang sekali ini meminta korban 16 jiwa bajak-bajak laut itu Pekik mau terdengar di mana-mana Siapa yang mau mampus dan ikut perintah Bagaspati silahkan maju teriak wiro Tak satu anggota bajak pun yang bergerak di tempatnya Jangankan bergerak, berdiri pun lutut mereka sudah goyah Sementara Bagaspati berpikir-pikir pukulan apakah yang telah dilepaskan wiro sableng Maka si pendekar dari gunung gede ini Palingkan kepalanya pada pemimpin bajak laut itu Bagaspati, jika kau berjanji akan mengembalikan camuk api angin Dan berjanji membubarkan gerombolan bajak yang kau pimpin selama ini Lalu kembali jadi manusia baik-baik Masih belum terlambat bagimu untuk ku beri ampun Bagaspati tertawa mengejek Kepongahanmu setinggi gunung jawabnya Meski ilmumu setinggi langit seluas lautan Bagaspati tak akan sudi menyerah padamu Kecuali kalau kau yang terlebih dulu serahkan jiwa pada kuiro sableng bersiul dan tertawa gelak-gelak Kau bisa juga bersyair Bagaspati Kalau betul-betul hatimu sekeras batu tidak mempunyai kesadaran Kelak kau terpaksa bersyair di neraka Silahkan mulai cabut senjata musetan alas bentak Bagaspati Ini senjataku Bagaspati Wiro acungkan kedua tangannya Kalau begitu aku akan mampus penasaran Bagaspati Lemparkan pedang eka sakti yang di tangan kirinya Pedang mustika milik prana itu meneru laksana kilat ke arahnya Wiro miringkan kepalanya sedikit Pedang putih lewat di sampingnya dan menancap di batang pohon kelapa Prana cepat mengambilnya Wiro, biar aku yang bikin perhitungan dengan manusia ini ah Kau tak usah mengotori tangan dengan darah manusia maling ini Prana, kata Wiro pula dengan suara keras lantang Prana sadar bahwa Wiro telah menolongnya dari satu kedudukan yang merugikan Dia tahu bahwa dia tak berakal sanggup menghadapi Bagaspati Dengan berkata demikian Wiro bukan saja telah menolongnya Tapi sekaligus membuat dia tidak kehilangan muka sama sekali Ayo seranglah teriak Wiro ketika Bagaspati masih dilihatnya berdiri tak bergerak Kau terlalu cepat-cepat ingin mati rupanya setan alas desis Bagaspati Tubuhnya membungkuk ke muka Kedua kakinya melesak ke dalam tanah sampai dua dim Ini satu tanda bahwa dia tengah kerahkan tenaga dalam dan siap untuk melancarkan serangan yang dasyat Didahului dengan teriakan macam serigala melolong di malam buta Maka Bagaspati melesat ke muka Dua tendangan dasyat menderu ke arah perut dan kepala pendekar Dua ratus dua belas sedang pedang hitam membuat satu jurus yang mengandung lima serangan berantai Ciaat Wiro lepaskan pukulan kunyuk melempar buah Meski pukulan ini berhasil membuat tendangan lawan batal Namun pukulan itu sendiri kemudian dibikin buyar oleh sambaran angin pedang Bagaspati Penasaran sekali Wiro dalam jurus kedua membuka serangan dengan jurus membuka jendela memanah rembulan Lengan kanan dipukulkan melintang dari atas ke bawah sedang tangan kiri meluncur ke atas dalam gerakan Ben cepat laksana kilat sukar dilihat metu dan terdengarlah seruan tertahan Bagaspati Betapakan tidak Detik itu juga dirasakannya pedang hitamnya telah terlepas dari tangan Ditarik oleh satu betotan yang dasyat Dan bila dia memandang ke depan dilihatnya senjata itu sudah berada di tangan Wiro Sableng Ha, ha, bagaimana Bagaspati? Akan kita lanjutkan pertempuran ini Muka Bagaspati mengelam merah Setan alas Kau datang ke sini untuk mencari cambuk api angin bukan? Baik Aku akan keluarkan senjata itu Tapi bukan untuk diberikan padamu Tapi untuk bikin kau mati konyol Bagaspati selinapkan tangan ke dalam jubahnya Sesaat kemudian maka di tangannya tergenggam sebuah cambuk berhulu gading berwarna merah Bagaspati mengekeh Ini ambillah cambuk api angin di tangan Bagaspati berkelebat mengeluarkan angin laksana topan dan semburan lidah api yang luar biasa panasnya Perana Sekar lekas menyikir teriak Wiro seraya buang diri ke samping beberapa tombak Cambuk api angin menderu dasyat menghantam pohon kelapa di belakang Wiro Pohon kelapa ini terbabat putus dan baik putusan yang mental di udara maupun yang masih tinggal tertanam di tanah Semuanya hangus ditelan api Diam-diam pendekar 212 leletkan lidah Di saat itu pula cambuk api angin menderu kembali Wiro kiblatkan pedang hitam milik Bagaspati Sementara itu dia melihat bagaimana anak-anak buah Bagaspati yang ada menyingkir sejauh mungkin Pedang hitam dan cambuk api angin saling bentrokan Api menyembur Wiro berseru kaget dan cepat-cepat lepaskan pedang hitam di tangannya Pedang itu berubah menjadi merah, terbakar api cambuk sakti Keparat, maki Wiro dalam hati Hebat sekali cambuk api angin itu Cambuk api angin datang bergulung-gulung Suaranya seperti petir susul menyusul Pendekar 212 menjadi sibuk Melompat kian kemari dengan cepat Jungkir balik di udara dan berguling di tanah Semua itu untuk hindarkan diri dari serangan cambuk api angin yang ganas Peran ajaya sendiri tiada menduga cambuk api angin demikian hebatnya Diam-diam pemuda ini merasa khawatir apakah Wiro akan sanggup bertahan sampai 5 jurus di muka pakaian Wiro dilihatnya sudah kotor dan robek-robek Rambutnya yang gondrong acak-acakan Mukanya berselemotan tanah Dan cambuk sakti itu masih juga meneru-deru Mengejar kemana Wiro berkelebat Dua jurus di muka pendekar 212 benar-benar dibikin sibuk sekali Malah terdesak hebat dan dipaksa bertahan mati-matian Di dalam ketegangan pertempuran yang menyesakan dada itu tiba-tiba terdengarlah gelap tertawa yang aneh dan suara siulan menggidikan tak menentu iramanya Dalam kejap itu pula sinar putih, kelihatan menabur angin yang memerihkan kulit menderu sedang suara seperti ratusan tawon terdengar datang dari segala jurusan dan tubuh Wiro Sableng sendiri lenyap dari pemandangan Bagas pati putar cambuk api angin lebih cepat Demtuman macam suara petir terdengar tiada henti Angin laksana topan mengebu dan lidah api hampir setiap saat menyembur ganas Namun kini gerakan-gerakan yang dibuat cambuk sakti itu tidak leluasa seperti tadi lagi Cambuk api angin tertahan dalam pelikungan putih sinar kapak naga geni 212 di tangan Wiro Sableng Bagaimanapun bagas pati rubah jurus-jurus silat dan percepat permainan cambuknya tetap saja dia merasa semakin kepepet Terima jurus naga sabatkan ekor ini bagas pati seru Wiro Bagas pati hanya mendengar suara Wiro saja Serangan Wiro yang bernama jurus naga sabatkan ekor itu sama sekali tidak sanggup dilihatnya karena cepatnya Dan tahu-tahu keras lalu terdengar lolongan bagas pati Cambuk api angin terlepas dari tangan kanannya Tangan kanan itu sendiri tercampak ke tanah Buntung dibabat kapak maut naga geni 212 sampai sebatas bahu Darah menyembur kental dan merah Bagas pati macam orang gila menjerit-jerit dan lari sana lari sini Serada seruduk macam orang celeng Racun kapak naga geni mulai menjalari pembuluh-pembuluh darahnya Ketika pemandangannya berkunang dan lututnya goyah Tak ampun lagi pemimpin bajak ini melosoh ke tanah Berguling-guling dan menjerit-jerit tiada henti Semua anak buahnya memandang dengan penuh ngeri Bunuh saja aku Bunuh teriak bagas pati karena tidak sanggup merasakan sakit yang menggerogoti dirinya Akibat serangan racun yang sudah menyusup ke seluruh tubuhnya Bagas pati masih terus berteriak dan berguling-guling sampai beberapa saat di muka Namun kemudian ketika nyawannya lepas, maka tubuh itu pun menggelep tak tak berkutik lagi Bagas pati mati dengan tubuh menelentang mulut berbusah dan mata melotot ke langit Sungguh menggidikan memandang tampangnya Pendekar 212 tarik nafas dalam Sekali tiup saja maka lenyaplah noda darah pada matu kapak naga geni 212 Dia melangkah dan mengambil cambuk api angin Senjata hebat, katanya sambil geleng kepala Lalu cambuk api angin itu diberikannya pada prana jaya Terima kasih Wirok kata prana dengan penuh gembira tapi juga haru Di saat itu Wirok Sableng sudah melangkah ke hadapan anggota-anggota bajak yang masih hidup Jumlah mereka tak lebih dari 35 orang kini Kalian semua sudah lihat sendiri betapa mengerikan kematian itu seru Wirok dengan suara lantang Ku harap ini menjadi pelajaran yang baik Berjanjilah bahwa kalian mau meninggalkan pulau ini Berhenti jadi bajak laut dan hidup sebagai manusia baik-baik Banyak pekerjaan baik seperti jadi nelayan, petani atau berdagang Dan atas janji kalian itu kami bertiga akan ampunkan nyawa kalian hening sejenak Salah seorang anggota bajak tiba-tiba jatuhkan diri berlutut Kawan-kawannya juga kemudian menyusul berlutut Wirok garuk-garuk kepala Buset! Orang suruh berjanji kenapa pada berlutut? Memangnya aku ini Tuhan disembah-sembah Bangun semua teriak Wirok Semua anggota banjak itu cepat bangkit berdiri Pada paras mereka kelihatan rasa tunduk dan kesadaran serta niat untuk kembali hidup sebagai orang baik-baik Tampang-tampang kalian aku kenal semua Ingat! Kalau kelak ada di antara kalian yang masih kutemui hidup dalam jalan jahat Kalian tahu hukuman apa yang bakal kalian terima Wirok berpaling pada kedua kawannya Sudah saatnya kita tinggalkan tempat ini kawan-kawan Perana dan sekar mengangguk Ketika ketiganya hendak berlalu salah seorang bekas anggota bajak berseru Tunggu ada apa? Tanya Wirok Di pulau ini ada satu gudang besar berisi timbunan barang dan uang Apa yang akan kami lakukan dengan benda-benda itu buset kenapa jadi tolol? Kalian bagi-bagi saja sama rata dan jadikan modal buat hidup baik-baik sahut Wirok Seorang bekas anak buah bagas pati lainnya berkata Kami tidak keberatan memberikan separoh dari harta dan uang itu pada kalian bertiga pendekar 212 berpaling pada kedua kawannya lalu tersenyum Terima kasih sobat Kami datang ke sini bukan buat cari harta atau uang Tapi cambuk api angin Senjata itu telah kami temui dan kami mesti pergi ketika rakit mereka diseret ke tepi pantai Bekas-bekas anak buah bagas pati itu menawarkan akan mengantarkan mereka ke pantai Jawa Tapi mereka menolak Rakit ini cukup baik dan lebih cepat jalannya Jawab Wirok Dan betapa anehnya bagi bekas anak-anak buah bagas pati itu sewaktu menyaksikan rakit tersebut meluncur dalam kecepatan luar biasa Padahal tenaga penggeraknya hanya tangan-tangan Wiro dan Prana yang dibuat sebagai pengganti dayung Pantai Jawa telah berada di hadapan mereka dan tak lama kemudian Di waktu Seng Surya mulai kemerahan warnanya di ufuk barat maka sampailah mereka di ujung timur Pulau Jawa Kita telah sampai sobat-sobatku seru Wiro Dia yang pertama sekali melompat ke daratan Dan ini adalah saat perpisahan kita, Prana dan Sekar sama-sama terkejut Wiro sebaliknya tertawa Tugasmu telah selesai bukan, Prana? Campuk api angin sudah berhasil ditemui Tapi Wiro, ucapan Prana ini dipotong oleh Wiro Di lain hari kelak kita pasti akan jumpa lagi sahabat-sahabat Ada satu hal yang ingin ku katakan pada kalian Wiro memandang Sekar dan Prana berganti-ganti dengan senyum-senyum Kalian ingat malam bulan sabit waktu kita berhenti di tepi anak sungai dulu itu Prana dan Wiro saling pandang mengingat-ingat dan begitu ingat Masing-masing mereka sama memandang pada Wiro Maaf saja, aku mencuri dengar apa yang percakapkan saat itu Para Sekar dan Prana menjadi merah dengan serta-merta Keduanya sama tundukan kepala Mereka ingat malam di tepi sungai waktu mereka membicarakan soal cinta itu Sobat-sobatku, kalian boleh saja buat seribu janji Tapi kalian pertama-tama mesti kembali ke tempat guru kalian Urusan jodoh guru kalian mesti diberitahu Paras kedua orang itu semakin memerah Wiro tertawa bergelak Nah sobat-sobatku, selamat tinggal Kudoakan agar kalian bahagia Wiro tunggu dulu seru Prana dan Sekar hampir bersamaan Namun tubuh pendekar 212 sudah berkelebat Prana merasakan tepukan pada bahunya sedang Sekar merasa cugilan pada dagunya Sewaktu memandang berkeliling Wiro Sableng sudah tiada lagi Aku tak akan melupakan dia, desis Prana Kelak bila aku punya anak laki-laki Aku akan namakan dia Wiro Prana putar kepalanya Pandangannya bertemu dengan pandangan Sekar Meski cuma pandang-memandang Tapi semua itu menimbulkan satu kekuatan Gap Yang membuat mereka saling melangkah mendekat Untuk kemudian saling berpelut Laut, langit dan matahari sore menjadi saksi betapa mesranya pelukan itu Tamat